Selamat pagi pada Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai acara pekerti hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas perkenaan Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan boleh memberikan kami kesehatan, juga agar kami ya Tuhan berkatilah juga para instruktur yang akan mengajar kami pada hari ini, juga bagi kami para peserta supaya Tuhan memberikan kami keseriusan di dalam mengikuti pelatihan pekerti ini, agar kami dapat memahami dan dapat menjadi dosen yang lebih baik lagi di dalam memberikan pengelajaran bagi mahasiswa kami. Semua ini kami serahkan kehadiratmu ya Tuhan, juru selamat kami. Amin. Baik, terima kasih Bu Nanin. Sebelum kita masuk untuk acara hari ini, kami minta kesedihan dari Bapak dan Ibu untuk on camera dulu, biar kita foto bersama sebentar. Baik, ini saya mulai abah-abahnya ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Baik, kita akan masuk pada sesi pertama untuk pelatihan hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak-Ibu karena hadir tepat waktu untuk hari ini. Untuk sesi pertama nanti akan dilanjutkan langsung dengan latihan tugas dan akan dibawakan oleh Bapak Dokter DRH Eduardus Bimo Aksono H.M.Kes Kepada Dr. Eduardus Bimo, kami persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Apakah suara saya terdengar? Recording in progress. Dengar Pak. Terima kasih, selamat pagi. Dengar Pak. Puji Tuhan, ketemu lagi setelah sekian tahun. Berapa tahun yang lalu. Bu Dina, selamat pagi Bu Dina. Selamat pagi Pak, sehat Pak. Puji Tuhan. Selamat pagi Pak. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, pelatihan pekerti dengan topik terkait dengan pembuatan capaian pembelajaran. Saya mohon izin untuk saya. Silahkan Pak, terima kasih. Apakah layar saya cukup terlihat ya, Bapak-Ibu? Terlihat Pak. Terlihat. Terlihat. Baik. Materi saya adalah terkait dengan penentuan capaian pembelajaran Bapak-Ibu. Ya, saya rasa ini kalau kita di perguruan tinggi, kita sudah tidak asing lagi. Karena di dalam perguruan tinggi, kita mengenal ada tiga capaian pembelajaran. Yang pertama adalah capaian pembelajaran lulusan. Kemudian yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian yang ketiga adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Ketiga capaian pembelajaran itu yang menjadi topik kita sepanjang sesi yang akan saya berikan pada saat ini. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, semua peserta, pekerti, tujuan materi saya adalah tentu. Saya harapkan semua peserta hari ini akan mampu untuk membuat capaian pembelajaran lulusan, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub-capaian pembelajaran mata kuliah. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor tiga tahun 2020, terutama tentang standar nasional pendidikan tinggi. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita di awal semester, sebagai tim pembelajaran tentu akan diminta untuk membuat apa yang disebut dengan rencana pembelajaran semester. Ketika kita membuat RPS, kita juga tahu akan pentingnya apa yang disebut dengan standar kompetensi lulusan. Sesuai dengan Permendikbud nomor tiga tahun 2020. Ketika kita menyusun RPS, kita juga harus tahu tentang standar kompetensi lulusan. Kalau kita bicara standar kompetensi lulusan sesuai dengan Permendikbud nomor tiga tahun 2020, di sana dikatakan bahwa kertia minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan itu dinyatakan di dalam rumusan capaian pembelajaran. Jadi kalau kita bicara tentang SKL, maka itu dinyatakan di dalam rumusan capaian pembelajaran. Nah, Bapak-Ibu sekalian, mari kita lihat Permendikbud nomor tiga tahun 2020. Di sana dikatakan bahwa rumusan capaian pembelajaran yang menjadi nanti dasar ketika kita menyusun rencana pembelajaran semester, dikatakan bahwa rumusan capaian pembelajaran itu harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan di dalam KKN. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Apa itu KKN? KKN itu adalah semacam kerangka penjenjangan kompetensi yang dapat disenergikan atau disejajarkan antara bidang pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja sebagai upaya untuk memberikan pengakuan kompetensi kerja di dalam berbagai struktur pekerjaan di berbagai sektor. Ini menjadi sangat penting KKN ini karena terjadi perbedaan kualitas sarana-perasanan antara perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi lain dan juga ada perbedaan antara sektor satu dengan sektor lain. Oleh karena itu, dengan adanya KKNI, kita akan dibantu, stakeholder juga dibantu untuk mencari kebutuhan sumber daya yang diberikan. Oleh karena itu, ketika kita menyusun capaian pembelajaran harus mengacu pada KKN. Nah, kalau kita bicara tentang KKNI dan capaian pembelajaran, di sana dikatakan di dalam termen dikut adalah harus memiliki kesetaraan dan jenjang kualifikasi. Artinya Bapak-Ibu kalau mengajar S1, maka kalau kita merujuk pada KKNI, maka itu KKNI level 6. Kalau kita mengajar untuk S2, kita berada pada KKNI level 8. Kalau kita mengajar S3, maka kita kalau merujuk di KKNI level 9. Ini semua menjadi sangat penting karena nanti ada kaitannya ketika Bapak-Ibu akan membuat narasi tentang capaian pembelajaran. Apakah itu capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, dan tidak tentu terkait dengan sub-capaian pembelajaran mata kuliah. Bapak-Ibu sekalian, di dalam membuat rencana pembelajaran semester juga, yang menarik adalah di sana dikatakan bahwa di dalam RPS setidaknya memuat pertama yang menurut saya ada kaitan dengan topik kita sesi ini adalah di dalam RPS itu harus mencantumkan apa yang disebut dengan capaian pembelajaran lulusan yang akan dibebankan pada mata kuliah. Yang kedua adalah terkait dengan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, itu artinya terkait dengan sub-capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi Bapak-Ibu ketika di dalam memeniusun RPS, kemudian apa itu menyusun tahap-tahap pertemuan, sebenarnya Bapak-Ibu sudah masuk menyiapkan apa yang disebut dengan sub-capaian pembelajaran mata kuliah. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Nah, sekarang kita mencoba untuk bersama-sama kita mulai mendefinisikan apa sih sebenarnya yang dimasuk dengan capaian pembelajaran. Kalau kita melihat di dalam PERPES nomor 8 tahun 2012 terkait dengan KGMI, di sana dikatakan bahwa kalau kita bicara tentang capaian pembelajaran, maka sesungguhnya capaian pembelajaran itu sangat terkait dengan kemampuan yang diperoleh oleh peserta didik kita, apakah itu pendidikan vokasi, apakah itu pendidikan sarjana, apakah itu pendidikan profesi, S2 atau S3. Tetapi yang jelas, kemampuan yang diperoleh peserta didik itu merupakan hasil internalisasi dari ranah pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Bapak-Ibu sekalian, dari definisi ini seharusnya setelah kita mengikuti pekerti, kita harus paham bahwa nanti ketika kita terlibat di dalam tim pembelajaran, maka seharusnya Bapak-Ibu sebagai pengampu mata kuliah harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik tidak hanya mendapatkan pengalaman untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi baru, tetapi juga bagaimana peserta didik memiliki pengalaman untuk belajar tentang sikap, memiliki pengalaman belajar tentang keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Ini sangat penting sehingga nanti lulusan dari program studi kita tentu memiliki pengalaman tidak saja pengetahuan, tapi juga sikap, keterampilan, dan kompetensi. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang capaian pembelajaran, juga di sana adalah integrasi dari aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotron yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan. seringkali kita masih belum melaksanakan sepenuhnya integrasi. Kita masih pada posisi banyak memberikan aspek kognitif, instrumen pengukuran yang kita siapkan masih pada aspek kognitif, tetapi kita lupa atau bahkan tidak sempat kita menyiapkan bagaimana pengalaman peserta didik kita untuk mendapatkan pengalaman efektif, sehingga kita juga harus menyiapkan instrumen terkait pengukur tentang afektif ini. Oleh karena itu, kita sekali lagi mengharapkan Bapak-Ibu setelah mengikuti pekerti ini, sangat faham dan sadar bahwa instrumen-instrumen evaluasi materi-materi yang kita berikan di dalam suatu mata kuliah itu harus menjangkau aspek kognitif, aspek kognitif, dan psikomotor. Sehingga tentu materi ini harus disiapkan instrumennya. Ya, Bapak-Ibu. Nah, apa sesungguhnya fungsi dari CP, terutama CP lulusan? Mari Bapak-Ibu. Kalau kita bicara CP, khususnya CP lulusan, ini adalah penciri deskripsi atau spesifikasi dari Prodi. Oleh karena itu, Bapak-Ibu yang nanti akan terlibat di dalam menyusun CP lulusan tentu harus sadar bahwa CP lulusan yang dinarasikan yang dibuat itu harus merupakan penciri dan deskripsi atau spesifikasi dari Prodi yang komunikatif mudah dipahami oleh stakeholder. Kalau enggak, Bapak-Ibu akan mengalami kesulitan tentu ketika memperkenalkan Prodi atau kemudian mendapatkan peserta didik. Karena sekarang kan di dalam zaman digital ini dengan mudah diakses semua informasi yang terkait dengan Prodi sejenis, itu stakeholder user akan mencoba membandingkan antara Prodi satu dengan Prodi lain. tentu mereka ingin mendapatkan penciri yang khas, unik, sesuai dengan keinginan dari user itu apakah didapatkan di dalam narasi yang disampaikan di dalam CP lulusan atau tidak. Kalau tidak dan tidak ada beda dengan Prodi sejenis tentu akan user memilih yang paling dekat atau paling murah dan sebagainya. oleh karena itu sangat penting sebagai penciri diskripsi dan spesifikasi. Yang kedua CP lulusan hendaknya mengupakan ukuran rujukan pencapaian pembelajaran pada jenjang pendidikan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu harus bisa narasi CP lulusan untuk seorang sarjana tentu CP lulusannya akan berbeda untuk Prodi profesi juga berbeda untuk Prodi Magister tentu juga berbeda untuk Prodi Doktor misalnya. Nah ini harus jelas ukuran rujukan. Kalau tidak ada perbedaan akan mengalami kesulitan juga Bapak Ibu. Bagaimana bisa kita mendapatkan peserta didik yang akan mengikuti LS2 atau mengikuti S3 ternyata ketika membaca CP lulusan kok tidak berbeda dengan CP lulusan dari seorang sarjana. Ini menjadi tentu tidak baik begitu ya bagi Prodi Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah merupakan kelengkapan utama deskripsi di dalam SKPE. SKPE itu adalah surat kedalangan pendapat jasa yang akan menjadi nilai value added di dalam ketika mencari pekerjaannya dari lulusan kita. Kemudian yang keempat adalah sebagai elemen utama di dalam pengembangan kurulung dan pembelajaran. Nanti dari CP lulusan ini kan di-breakdown ke CP mata kuliah dan sub-mata kuliah. Tentu kedalaman materi, kemudian keluasan materi, strategi pembelajaran dan sebagainya itu akan menjadi rujukannya adalah dari CP lulusan yang dinarasikan atau sudah ditulis oleh profil dari lulusan dari Prodi Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah beberapa contoh baik yang saya coba ambil dari berbagai sumber Prodi yang saya lihat di dalam website dari Prodi yang saya pilih. Ini menjadi sangat menarik beberapa contoh yang mencoba menarasikan beberapa deskripsi penciri yang berbeda dengan Prodi-Prodi sejenis lain. Misalnya di salah satu institusi yang juga memiliki Prodi S1 Keperawatan mencoba memberi saya menemukan sedikit perbedaan dengan Prodi sejenis keperawatan di institusi lain yaitu ketika di dalam Prodi ini mencoba memberikan pencirinya adalah mampu menerapkan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan dan menjamin keselamatan lain. Berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah atau belum tersedia. Nah ini ternyata unik saya katakan karena tidak ditemukan saya terlihat dengan beberapa Prodi S1 Keperawatan lain. Demikian juga untuk Prodi S1 Kedokaran gigi. Ini salah satu yang saya ambil juga memperlihatkan keunikan atau ciri atau deskripsi yang menjadi beda dengan Prodi sejenis yaitu ketika menggunakan naransi misalnya mampu memilih mendemonstrasikan penggunaan material saya yakin ini adalah bagian dari strategi Prodi ini untuk menunjukkan perbedaan dengan Prodi sejenis. Demikian juga untuk Prodi S1 Hukum kemudian Farmasi dan Ibu Komuter ini adalah beberapa contoh yang mencoba menonjolkan deskripsi keunikan atau menjadi penciri dari Prodi ini dengan Prodi sejenis lainnya. Nah dari penjelasan saya tadi Bapak Ibu sekalian maka saya mencoba membuat semacam highlight bahwa highlight saya adalah setiap program itu wajib dilengkapi dengan target capaian pembelajaran. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program terhadap para pemanggupan. Jadi Bapak Ibu sekalian dengan CP itu Bapak Ibu mencoba memberikan akuntabilitas bahwa penyelenggaraan program di tempat Prodi Bapak Ibu itu para kesertan didiknya akan mendapatkan apa pengalamannya seperti apa dan sebagainya tentu akuntabilitasnya bisa dilihat di dalam capaian pembelajaran yang tercantung di dalam Prodi Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat sekarang adalah dasar hukum capaian pembelajaran itu apa sih? Nah dasar hukum capaian pembelajaran untuk saat ini sementara ini yang dapat kita rujuk adalah sesuai dengan Permendiput Nomor 3 Tahun 2020 Kalau sebelumnya kita bisa pada Permendiput Nomor 44 Tahun 2015 tetapi sejak Tahun 2020 kita sudah menggunakan Permendiput Nomor 3 Tahun 2020 Nah dasar hukum yang terutama bisa kita lihat pada pasal 5 pasal 6 pasal 7 dan pasal 12 Nah kalau kita lihat di dalam pasal 5 di sana jelas seperti tadi di atas sudah saya sampaikan Dasar hukum CP ini adalah di dalam pasal 5 itu menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan atau disingkat CSKL itu adalah dinyatakan di dalam rumusan CPL dimana mengacu juga pada KKN Kemudian di dalam pasal 6 juga di sana dijelaskan tentang cakupan CPL-nya itu seperti apa dan bahkan di pasal 7 dari Permendiput ini bahwa CPL itu menyangkut rumusan sikap rumusan pengetahuan dan rumusan keterampilan nah keterampilan ini nanti ada rumusan keterampilan khusus dan rumusan keterampilan kumum dan di dalam pasal 12 semakin jelas ketika di sana juga dijelaskan tentang rencana pembelajaran semester dan komponen-komponen yang harus terdapat di dalam RPS itu seperti apa jadi ini adalah dasar hukum CP nah bahwa itu sekali sekarang mari kita mulai dengan ranah dari capaian pembelajaran kalau kita bicara tentang ranah capaian pembelajaran yang pertama adalah ranah sikap bapak ibu sekalian ranah sikap ini pertanyaannya siapa yang membuatnya siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasinya maka untuk ranah sikap dari capaian pembelajaran ini sebenarnya sudah dibuat atau ditentukan oleh pemerintah di dalam Permendiput nomor 3 tahun 2020 pada lampirannya sudah tersedia ranah sikap yang dapat digunakan untuk semua prodi semua program studi itu sudah disiapkan oleh pemerintah tinggal diambil digunakan untuk semua prodi jadi prodi S1 hukum ya tentu mengambil di dalam lampiran tersebut bisa prodi S1 produk tan gigi juga mengambil pada lampiran yang sama jadi semua prodi dalam konteks serana sikap ini adalah sama karena sama-sama berasal dari sumber lampiran Permendikrut nomor 3 tahun 2020 dimana di ranah sikap itu akan mengatur tentang perilaku perilaku yang benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi ya di dalam melalui proses pembelajaran pengalaman kerja penelitian pengertian masyarakat yang terkait dengan pembelajaran ini adalah contoh lampiran dari rumusan sikap yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan harus dimiliki oleh setiap lulusan semua prodi adalah ada 10 rumusan sikap yang sudah disiapkan oleh pemerintah di dalam lampiran Permendikrut tersebut tetapi jika Bapak Ibu pengelola prodi merasa bahwa rumusan sikap yang disediakan oleh lampiran Permendikrut ternyata tidak mengakomodasi rumusan rumusan sikap yang spesifik dari prodi Bapak Ibu maka diperkenankan untuk menambah ya menambah rumusan sikap sesuai dengan prodi dari Bapak Ibu karena Bapak Ibu merasa rumusan sikap ini belum terakomodasi dan itu menjadi komitmen dan kepentingan yang sangat urgent dari prodi Bapak Ibu jadi bisa ditambahkan rumusan yang kedua terkait capan pembelajaran adalah rumusan pengetahuan kalau kita bicara rumusan pengetahuan maka disini tidak disiapkan atau ditentukan oleh pemerintah di dalam lampiran artinya bahwa prodi Bapak Ibu itu bisa membuat apa itu rumusan pengetahuan ini tetapi tetap merujuk pada deskripsi KKNP levelnya harus sama setara dengan level KKNP jadi kalau Bapak Ibu mengajar S1 tentu deskripsi tentang rumusan pengetahuan harus sama dengan deskripsi yang ada di KKNP nah siapa yang bertanggung jawab untuk menyusun rumusan pengetahuan ini tentu kesepakatan prodi sejenis atau juga bisa sebagai dasarnya adalah visi misi dari berbuan tinggi kalau kita bicara tentang rumusan pengetahuan maka kita harus paham di dalam rumusan pengetahuan itu adalah merupakan penguasaan terkait dengan konsep teori metode dan atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran di dalam proses pembelajaran pengalaman kerja pengetahuan atau pengertian hada masyarakat ini menjadi sangat penting ini adalah deskripsi KKNI yang bisa digunakan sebagai rujukan Bapak Ibu ketika akan menyusun rumusan pengetahuan di prodi Bapak Ibu kita lihat di dalam deskripsi KKNI itu ada perbedaan level ini kebetulan KKNI pada level 9 ini adalah program doktor maka ketika menyusun rumusan pengetahuan Bapak Ibu harus paham di dalam pengetahuan yang terkait pada level 9 itu intinya peserta didik itu akan mampu menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan terbentuk jadi di dalam menyusun rumusan pengetahuan untuk SDG itu adalah peserta didik harus mampu menguasai filosofi keilmuan nah berbeda untuk level 8 magister di dalam magister ini peserta didik bukan pengetahuannya mampu menguasai filosofi tetapi sesuai dengan deskripsi KKNI untuk magister ini pengetahuannya adalah peserta didik mampu menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu bagaimana untuk profesi profesi ini di dalam KKNI adalah level 7 maka rungsan pengetahuan yang akan dibuat di dalam capaian pembelajaran itu peserta didiknya akan mampu menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan untuk terapi jadi berbeda level 7 dan level 8 bagaimana dengan S1 kalau Bapak Ibu nanti terlibat di dalam menyusun capaian pembelajaran terutama pembelajaran S1 sarjana maka Bapak Ibu berada pada deskripsi KKNI level 6 maka kalau level 6 seharusnya rumusan pengetahuannya adalah peserta didik itu mampu menguasai konsep teoritis teoritis apa? teoritis bidang pengetahuan dan ketampilan terbentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketampilan tersebut secara mendalam ya berbeda lagi kalau Bapak Ibu nanti terlibat di dalam pembelajaran diploma 3 itu levelnya 5 maka capaian pembelajarannya juga nanti rumusan pengetahuannya sedikit berbeda dengan sarjana karena di dalam diploma 3 ini rumusan pengetahuan sesuai dengan KKNI adalah peserta didik menguasai konsep teoritis secara umum jadi ini harus dipahami kenapa ini menjadi sangat penting karena saya yakin Bapak Ibu itu seringkali terlibat di dalam pembelajaran diploma D3 juga terlibat di dalam pembelajaran S1 juga terlibat di dalam profesi juga terlibat di dalam pembelajaran magister juga terlibat di dalam pembelajaran dokter pasti nanti ketika bertugas sebagai dosen tentu kalau kita sudah mengikuti pekerti kita harus paham bahwa ternyata rumusan pengetahuan dari masing-masing level itu sesuai dengan deskripsi KKNI harusnya berbeda tapi seringkali kita lihat ada beberapa dosen mungkin karena sibuk sibuk di luar tidak sempat menyiapkan materi seringkali materi yang S1 diajarkan pada S2 atau sebaliknya materi S2 diberikan pada S1 bahkan diajarkan juga pada D3 nah ini tidak seharusnya dihindari karena memang rumusan pengetahuan yang akan dicapai pada setiap level berbeda tentu kedalaman dan keluasan materinya tentu akan berbeda boleh saja materinya sama tetapi kedalaman dan keluasannya itu harus berbeda nah kalau Bapak Ibu tidak bisa menunjukkan perbedaannya ketika misalnya hari ini jam 8 sampai jam 10 Bapak Ibu mengajar S1 kemudian tiba-tiba jam 12 sampai jam 2 Bapak Ibu mengajar S3 terus kemudian kebetulan topiknya sama tapi Bapak Ibu kedalaman dan keluasannya tidak berbeda berarti Bapak Ibu bertanggung jawab terhadap kualitas lulusan dari prodi Bapak Ibu nah oleh karena itu setelah mengikuti pekerja ini Bapak Ibu mencoba lebih profesional setidaknya profesional itu adalah menyiapkan materi dengan baik sesuai dengan deskripsi kakak ya itu Bapak Ibu sekarang keterampilan kalau kita bicara keterampilan maka keterampilan itu ada keterampilan khusus dan keterampilan umum nah capaian pembelajaran terkait dengan rumusan keterampilan umum itu sudah disiapkan oleh pemerintah di dalam lampiran Pemendibut nomor 3 tahun 2020 kenapa disiapkan oleh pemerintah karena persoalan sumber daya manusia terkait dengan keterampilan umum ini adalah persoalan kita bersama semua prodi memiliki persoalan yang sama karena sama maka Bapak Ibu dari prodi apapun bisa mengambil dari sumber yang sama sumber yang sama itu apa sumbernya ada di lampiran Permendibut nomor 3 tahun 2020 karena keterampilan umum itu menjadi persoalan kita bersama semua prodi punya persoalan yang sama karena kemampuan kerja umum itu terkait dengan apa itu kemampuan kerja umum ya jadi Bapak Ibu prodi apapun tinggal mengambil dari lampiran Permendibut nomor 3 tahun 2020 berikutnya adalah keterampilan khusus kalau keterampilan khusus sama dengan rumusan pengetahuan tidak disiapkan oleh Permendibut nomor 3 tahun 2020 artinya bahwa setiap prodi bisa menyusun tentu tetap berdasarkan pada deskripsi KKI bisa juga menggunakan dasar kesepakatan prodi sejenis maupun visi misi BD kenapa karena tentu keterampilan khusus ini sangat terkait dengan kemampuan kerja khusus sesuai dengan bidang keiluan dari prodi masing-masing tentu harus berbeda ini adalah contoh dari keterampilan khusus yang merujuk pada deskripsi KKI ini kalau kita lihat untuk program doktor itu kata kunci dari deskripsi KKI ini terkait dengan level 9 ini bahwa peserta didik dari program doktor ini nantinya akan mampu untuk mendalami dan memperluas kitab baru dengan pendekatan multi atau transdiscipline itu level 9 keterampilan khususnya bagaimana dengan level 8 magister level 8 ini keterampilan khususnya adalah peserta didik nantinya mampu mengembangkan efek melalui riset inovasi yang teruji dengan pendekatan inter atau multidiscipline bagaimana dengan profesi kalau profesi maka sesuai dengan deskripsi KKI ini peserta didiknya nanti keterampilan khususnya adalah mampu mengelola dan mengevaluasi secara kompleksif dengan pendekatan monodisiplin monodisiplin karena sudah profesi nah oleh karena itu tentu kalau nanti Bapak Ibu terlibat juga di dalam S1 itu harus bahkan maka di dalam deskripsi KKN ini keterampilan khusus dari program senjana ini peserta didik itu mampu mengaplikasi mengkaji membuat desain memanfaatkan ITEC dalam menyelesaikan masalah prosedur jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian setiap jenjang itu keterampilan khusus yang akan diperoleh peserta didik itu berbeda-beda karena itu Bapak Ibu harus memberikan kesempatan dan memiliki strategi yang cukup untuk agar peserta didik itu mampu mencapai semua kemampuan kerja khusus ini di dalam suatu siklus pembelajaran harusnya Bapak Ibu menyiapkan strategi misalnya di S1 Bapak Ibu harus punya strategi bagaimana mahasiswa itu memiliki pengalaman untuk apa itu kemampuan kerja mengaplikasikan IPTEC bagaimana mahasiswa memiliki pengalaman untuk mengkaji masalah IPTEC dan sebagainya termasuk menyiapkan instrumen dan materinya ya Bapak Ibu nah setelah Bapak Ibu memahami tentang CP lulusan fungsinya seperti apa kemudian rumusan-rumusan pengepahuan sikap keterampilan sesuai dengan Permen Ibu nomor 3 tahun 2020 maka selanjutnya sekarang kita harus tahu apa sih ciri CP yang baik karena nanti kita akan berdugas untuk membuat CP maka kita harus tahu CP yang baik itu seperti apa sehingga nanti ketika kita menyusun CP itu termasuk yang baik atau tidak begitu ya kita harus punya indikator CP yang baik nah indikator CP yang baik pertama adalah Bapak Ibu harus CP itu memiliki kelengkapan unsur diskripsi apakah itu terkait dengan rumusan sikap pengetahuan keterampilan umum maupun keterampilan jadi kesimpulannya ketika kita menyusun narasi dari CP maka kita harus berpikiran disana ada unsur rumusan sikap ketahuan keterampilan umum dan keterampilan khusus kalau ini ada berarti CP yang Bapak Ibu buat itu adalah baik yang kedua Bapak Ibu sekalian kalau kita bicara CP yang baik itu harus jelas ada jenjang kualifikasi oh ini CP untuk mata kuliah di semester 1 oh ini semester 2 ini semester 3 oh ini mata kuliah untuk S1 oh ini mata kuliah untuk S2 ini mata kuliah untuk profesi ini mata kuliah untuk program itu jelas sekali ada jenjang kualifikasi kalau ini bisa terlihat dan cukup komunikatif berarti CP yang Bapak Ibu buat itu sudah sangat baik yang ketiga maka juga CP yang baik itu jelas ada batas bidang keilmuan kealian sesuai dengan jenjang prodiknya ya kemudian yang berikutnya adalah CP yang baik harus bisa menunjukkan kedalaman dan keluasaan bahan kajian yang harus dikuasai sesuai dengan jenjang prodik kemudian berikutnya adalah CP yang baik harus mampu merupakan rujukan program sejenis sebagai pembanding dan yang terakhir adalah tentu harus memiliki kejelasan rumusan CP yang baik bapak ibu sekalian mari kita lihat slide ini adalah gambaran ilustrasi untuk memahami capaian pembelajaran dilihat dari proses penyusunan dan proses pencapaian mari bapak ibu lihat untuk yang berwarna coklat sebelah kanan arahnya dari atas ke bawah adalah proses penyusunan capaian belum belajar hirakinya dari atas ke bawah kita lihat seperti ini sedangkan yang gambar hijau maaf hijau muda ini hijau apa itu arahnya dari bawah ke atas adalah merupakan proses pencapaian kita lihat mulai dari proses penyusunan kalau kita bicara tentang proses penyusunan capaian pembelajaran ini maka hirakinya selalu merujuk pada profil lulusan dari profil lulusan maka akan dibuat capaian pembelajaran lulusan biasanya capaian pembelajaran lulusan ini adalah bersifat umum milik prodi tentu agar CPL ini bisa tercapai maka CPL ini akan didistribusikan ke dalam mata kuliah mata kuliah yang ada di prodi tersebut yang kemudian kita kenal sebagai capaian pembelajaran mata kuliah biasanya sudah spesifik terkait dengan topik mata kuliah kita nah capaian pembelajaran mata kuliah ini tentu harus dikawal dengan baik karena mendapatkan tugas beban CPL nah oleh karena itu mata kuliah ini ketika menyusun RPS akan di break down menjadi pertemuan pertemuan yang kemudian kita sebut sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran atau dikenal sebagai sub-JPMK jadi pertemuan pertama itu sub-JPMK pertama pertemuan kedua adalah sub-JPMK pertama nah setelah kita menyusun pertemuan pertemuan itu kita anggap sebagai kemampuan akhir peserta didik yang kita rencanakan akan didapatkan diperoleh oleh peserta didik tentu selanjutnya kita harus menyiapkan indikator pertemuan pertama indikatornya apa pertemuan ada indikator indikatornya indikator menjadi sangat penting agar kita mudah untuk menyusun instrumen baik instrumen penilaian atau evaluasi untuk menyusun strategi baik bentuk pembelajaran metode pembelajaran atau penugasan pembelajaran termasuk juga dengan indikator kita bisa menentukan tentang materi pembelajaran baik menyangkut terluasaan dan kedalaman nah oleh karena itu Bapak Ibu kalau kita lihat hirarkinya ini maka sebenarnya kalau kita kembalikan ke dalam kegiatan kita sehari-hari seharusnya ketika kita menyusun RPS kita menyusun jadwal perkuliahan itu pasti ada dinamika perubahan-perubahan yang akan terjadi kenapa? karena mengakomodasi perubahan-perubahan eksternal kita tidak ingin lulusan kita stagnan tetapi lulusan kita kan harus sesuai dengan kebutuhan perubahan-perubahan yang terjadi secara eksternal di luar sana seperti apa harus kita adopsi untuk kita sesuaikan di dalam capaian pembelajaran lulusan capaian pembelajaran makhluk kuliah oleh karena itu seharusnya ketika menyusun perkuliahan maka perubahan-perubahan dinamika yang terjadi di dalam tim itu hendaknya bukan menjadi perdebatan perdebatan maksud saya begini ini persoalan begitu Bapak Ibu ketika kita ada matahul kuliah X disana ada senior kemudian disana juga ada junior kemudian menyusun pembelajaran jadwal kuliah tiba-tiba senior yang dulu 5 kali pertemuan tiba-tiba sekarang dengan RPS yang baru disusun cuma mengajar satu kuliah X satu kali pertemuan seharusnya sebagai dosen senior kalau orientasinya pada proses pembelajaran tentu tidak menjadi masalah karena mungkin saja topik yang diajarkan oleh dosen senior itu sudah tidak menjadi persoalan atau kebutuhan di dalam eksternal tapi dosen junior yang baru pulang misalnya baru selesai sekolah tiba-tiba topik yang dikuasai jauh lebih penting dan dibutuhkan oleh pihak eksternal sehingga kemudian di dalam proses jadwal kuliah mendapatkan jadwal kuliah menjadi lebih banyak misalnya menjadi 7 kali pertemuan ekstremnya seniornya 1 kali pertemuan yang baru pulang tiba-tiba 7 kali pertemuan ekstremnya itu jangan kemudian menjadi masalah karena ini memang sesuai dengan kebutuhan nah ini sering terjadi betul gak Bapak Ibu mohon maaf Bapak Ibu sering terjadi gini menyusun jadwal kuliah kalau berubah kira-kira menjadi masalah Bapak Ibu ya nah perubahan itu sebenarnya harus dipahami kalau Bapak Ibu sudah mengikuti pekerti ini harus paham bahwa kita ini orientasinya kan kepada pembelajaran yang pada siswa ya bukan lagi pada dosen gitu ya gitu nah Bapak Ibu sekalian termasuk ini juga yang sering terjadi misalnya pertemuan satu dua sampai dengan tujuh itu materinya akan muncul di UTS sehingga pertemuan satu diminta mengumpulkan soal sepuluh soal pertemuan kedua sepuluh soal begitu Bapak Ibu ya biasanya begitu ya betul ya Bapak Ibu halo Bapak Ibu Ibu yang buat team teaching ya Pak ya team teaching kalau kita membuat UTS kan biasanya setiap pertemuan kan diminta kontribusi soal betul ya Bapak Ibu betul gak iya tapi tidak selalu juga sih iya sebenarnya selalu Pak iya kalau berarti kalau Bapak Ibu tidak selalu berarti Ibu faham Bapak Ibu faham bahwa memang betul bahwa pertemuan pertemuan yang diajarkan oleh Bapak Ibu itu tidak harus kemudian menjadi bagian untuk soal UTS tapi syaratnya di dalam pertemuan-pertemuan itu kan tadi cakap-cakap setiap pertemuan adalah kemampuan akhir Bapak Ibu tidak harus membuat soal untuk UTS karena Bapak Ibu sudah mengukur atau Bapak Ibu sudah memiliki instrumen untuk melakukan evaluasi terhadap pertemuan-pertemuan yang Bapak Ibu ambil nah oleh karena itu boleh saja Bapak Ibu tidak memberikan soal tapi instrumen evaluasinya harus dipertanggungjawabkan kepada tim teaching jadi ketika membahas di awal perkuliahan itu ketika membuat RPS Bapak Ibu sampaikan bahwa pertemuan saya dengan topik ini itu nanti saya memiliki instrumen evaluasi terhadap peserta didik dengan demikian maka evaluasi itu bisa digunakan untuk sebagai perhitungan untuk menyatakan apakah dia bisa mendapatkan nilai A B atau apa bagian dari nilai secara keseluruhan tapi instrumen evaluasinya harus disampaikan seperti apa jadi kemudian sekarang kita melihat proses pencapaian proses pencapaian itu dari bawah ke atas jadi artinya proses pencapaian itu akan berhasil yang baik kalau Bapak Ibu menyiapkan materi pembelajaran baik keleluasaan dan kedalamannya baik bentuk metode penugasan juga baik peserta didik mudah pengalaman untuk kognitif pengalaman efektif pengalaman psikomotor dan sebagainya termasuk juga sudah memiliki instrumen yang baik untuk mengukur baik itu kognitif efektif atau psikomotor saya gak tahu apakah Bapak Ibu punya instrumen untuk efektif halo Bapak Ibu ada yang sudah punya instrumen untuk mengukur efektif belum Pak kadang-kadang menggunakan self-assessment karena saya di bidang pendidikan agama Kristen self-assessment kadang-kadang skala linker saya pakai juga Pak iya tapi seharusnya bukan agama katolik semua mata kuliah itu harusnya tadi kan saya sampaikan kalau mengikuti standar dari Permen Wittwood nomor 3 tahun 2020 disana capaian pembelajaran itu kan hasil internasiasi baik kognitif efektif dan psikomotor jadi seharusnya instrumen itu bukan instrumen kognitif atau psikomotor saja seharusnya dosen juga harus menyiapkan instrumen untuk efektif iya betul ya nah kalau izin bicara Pak dan itu terintegrasi biasanya dengan kognitif dan juga ketampilan sekaligus nanti diakulasi ya betul bagus ibu mata kuliahnya agama juga kurikulum oh iya jadi saya rasa ibu sudah mencoba menjalankan apa itu permendipun tiga tahun 2020 dengan baik tapi mudah-mudahan semua peserta pekerti hari ini itu juga melakukan hal yang sama jadi dosen itu tidak mudah kita memang tidak disiapkan untuk menjadi dosen begitu ya tapi dengan pekerti ini kita disiapkan untuk menjadi dosen yang profesional nah ingat profesional itu berat ya bapak ibu siapkan materi dengan baik dan strategi pembelajaran yang baik dan sebagainya baik bapak ibu nah ini contoh saja ketika sebuah RP sebuah mata kuliah itu mendapatkan beban capaian pekerjaan lulusan ini misalnya mata kuliah X ya RPS nya itu mendapatkan beban ada tiga JPL 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 яв JPL ini nanti akan di break down ke JPL K1 JPL akan JPL K2 JPL K3 JPL K3 menjadi JPL K4 dan kemudian JPL K2 harus dicapai nah agar bisa dicapai maka di break down ke sub JPL ke dalam pertemuan Oleh karena itu dari ilustrasi ini Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Bahwa Bapak Ibu Sebagai tim DJ Begitu Bapak Ibu tidak profesional Maka mengganggu profesional Dari tim DJ Satu saja tidak menjalankan Sebenarnya itu mengganggu Keseimbangan Mengawal tentang Beban yang Dibebankan Ke mata kuliah Bapak Ibu Jadi kesimpulannya apa Kalau kita Masuk ke dalam tim DJ Maka kita harus Bagian dari tim Bekerja secara profesional Untuk mengawal bersama-sama CPL yang menjadi beban Ke mata kuliah kita Termasuk juga mengawal CPMKnya Dan secara khusus mengawal Terhadap pertemuan-pertemuan Yang sudah dipercaya kepada Bapak Ibu Yang kita anggap sebagai Mengawal sub-JPK tersebut Baik Bapak Ibu Sekarang kita masuk pada Teori penyusunan JPL Dari capaian pembelajaran ini Itu ada teorinya Teori penyusunan ini Ada Ada bukunya Yang pertama Yang paling lama itu Maeger Tahun 1984 Kemudian Tahun 2010 Ada Clark Kemudian ada Ken et al Tahun 2013 Yang terbaru Adalah Dick Carrie and Carrie Yang sekarang Banyak kita gunakan Di dalam Memahami Terkait dengan Capaian pembelajaran Kalau kita lihat Teori penyusunan Dari capaian pembelajaran ini Baik itu Maeger Clark Ken Dick Carrie and Carrie Kita lihat Semuanya hampir sama Tetapi yang paling Cukup jelas Dan sekarang Digunakan Adalah Punyanya Maeger Dia menggunakan Apa Di dalam Bukunya Itu Bahwa CP itu Hendaknya ada Empat Hal Satu Audiensi Yang kemudian Disingkat sebagai A B B Alvio Perilaku yang Akan Diharapkan Dari Serta didik kita Disingkat B Kemudian Condition Condition Kita singkat sebagai C Kondisi Yang Terkait dengan Perilaku yang Ingin Didapatkan Atau Diperoleh Dari Serta didik kita Itu apa Kemudian Degree Ya Disingkat Seperti D Nah Kalau kita Bandingkan dengan Clark Ken And Dick Carrie Juga Memiliki Secara umum Sama Ada Audiensi Ada Behavior Ada Condition Dan Ada Degree Nah Di samping teori Capaian Pembelajaran Juga Ada Prinsip-prinsip Yang harus digunakan Oleh Bapak Ibu sekalian Ketika Menyusun Capaian Pembelajaran Nah Prinsip Capaian Pembelajaran Itu Disingkat Smart Smart S itu Adalah Specific Apa Artinya Specific Specific Itu Artinya Bahwa Ketika Membuat Capaian Pembelajaran Maka Belifier Atau Perlaku Kata kerja Yang akan digunakan Itu harus Jelas Oleh karena itu Kata kerjanya Harus Kata kerja Nyata Concrete Form Specific Harus Jelas Jelas Terkait Kemampuan Yang akan Dicapai Terkait Dengan Pengetahuan Nilai Sikap Dan Kinerja Yang diinginkan Kemudian M Misery Harus Terukur Capaian Pembelajaran Itu Harus Mampu Diukur Sehingga Kita Bisa Melihat Peserta Didik Itu Bisa Menunjukkan Atau Mendemonstrasikan Dan Kita Bisa Mengevaluasi Karena Terukur Nah Sayangnya Ada Beberapa Kata kerja Yang Seolah-olah Ini Kata kerja Tapi Paling Suka Digunakan Oleh Bapak Ibu Dosen Padahal Itu Bukan Kata kerja Konflik Dan Sulit Diukur Kira-kira Menurut Bapak Ibu Kata kerja Apa Ada yang bisa Bantu saya Mengetahui pak Mengetahui bisa Diukur Memahami Memahami Satu lagi bu Apa ya pak Merasakan 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 Menghayati Menghayati Itu Biasanya Di ilmu-ilmu Agama Prof Kita Terjebak Menggunakan Istilah teologis Dalam Kata kerja Operasional Nah Itu Tak bisa Terukur Nah Oleh karena itu Setelah Ibu Menggunakan Bekerti Ya Bisa Dibedakan Jadi Mungkin Mencoba Untuk Menggunakan Kata kerja Konkret Ya ibu Iya bro Supaya nanti ibu Lebih mudah Membuat Instrumennya Begitu Terima kasih Kemudian Yang ketiga Adalah Achieve Apa Maksudnya Itu Bahwa Narasi Capaian Pembelajaran Yang dibuat Itu Benar-benar Peserta didik Dapat Mencapainya Melalui Aktivitas Belajar Jangan Sampai Menarasikan Membuat Capaian Pelajaran Yang Peserta didik Tidak Mungkin Mencapainya Kenapa Ya mungkin Karena Fasilitas Tidak Ada Buku-buku Tidak Disiap Perpustakaan Tidak Disiapkan Macam-macam Sehingga Sulit Untuk Mencapai Peserta didik Terhadap Capaian Pembelajaran Nah Kesulitan Mencapai Capaian Pembelajaran Itu Bukan Karena Dosennya Tidak Mampu Tetapi Memang Mungkin Sarana Perasanannya Tidak Tidak Didukung Sehingga Sulit Mencapai Di dalam Aktivitas Belajar Kemudian Berikutnya Ada Realistik Dan Yang Terakhir Time 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 Itu Waktu Nah Ini Ada Persoalan Juga Terkait Dengan Time Saya yakin Bapak Ibu Punya Pengalaman Bapak Ibu Yang Di Tim Kurikulum Di Penjaminan Untuk Pernah Melakukan Redesign Kurikulum Betul Bapak Ibu Ada Yang Dari Penjaminan Untuk Disini Bapak Ibu Ada Halo Tidak Ada ya Tetapi Apakah Bapak Ibu Pernah Mengalami Atau Mengelola Mata Kuliah Yang Dari Dua Semester Menjadi Satu Semester Ada ya Misalnya Teknik Satu Teknik Dua Teknik Misalnya Apa ya Teknik Industri Satu Teknik Industri Dua Terus menjadi Teknik Industri Terapan Pernah Pernah Mengalami Gitu Bapak Ibu Pernah Dua Mata Kuliah Digabung Satu Pernah Sayangnya Bapak Ibu Seringkali Kita Temukan Dua Mata Kuliah Yang Sebelumnya Dilaksanakan Selama Dua Semester Karena Redesign Kurikulum Itu Menjadi Satu Semester Cuma Yang Menarik Adalah Capaian Pembelajarannya Tidak Berubah Nah ini Menjadi Pertanyaan Capaian Pembelajaran Ini kan Capaian Pembelajaran Yang Seharusnya Dicapai Dengan Dua Semester Kalau Dia Tidak Merubah Seharusnya Ini kan Tidak Wajar Mestinya Ketika Dilakukan Redesign Kuliah Ketika Mata Kuliahnya Dari Dua Dilebur Menjadi Satu Seharusnya Capaian Pembelajarannya Harusnya Berubah Mengikuti Menyesuaikan Sehingga Timeboundnya Menjadi Rasional Dan Wajar Setuju Bapak Ibu Setuju Bapak Ibu Atau Tidak perlu Diubah Oke Baik Bapak Ibu Sekarang Kita mulai Membahas Bagaimana Membuat CP Kita mulai Dari Audiensi Bapak Ibu Tadi Saya katakan Di dalam Teori Capan Pembelajaran Harus Ada Audiensi Siapa Mahasiswa Peserta Apakah Semester Satu Semester Dua Progenya Apa Harusnya Ada Audiensi Setelah Ada Audiensi Harus Ada Beavior Beaviornya Apa Ini sangat Terkait Dengan Kompetensi Kemampuan Kerja Yang Diharapkan Dicapai Oleh Mahasiswa Dan Dapat Ditunjukkan Didemonstrasi Oleh Karena Itu Biasanya Beavior Ini Terdiri Atas Kata Kerja Konkret Verb Dan Objek Objeknya Adalah Bahan Kajian Di dalam Capaian Pembelajaran Yang Paling Penting Ini Terkait Dengan Beavior Kenapa Karena Beavior Ini Harus Mampu Menunjukkan Tentang Level Of Competence Beavior 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 Ini Harus Dikuasai Dan Ditunjukkan Didemonstrasikan Oleh Mahasiswa Oleh Karena Itu Hendaknya Di dalam Kata Kerja Yang Akan Digunakan Di Samping Kata Kerja Konkret Juga Hanya Yang Must Know Bukan Yang Nice To Know Apalagi Useful Kenapa Karena Ini Sangat Terkait Dengan Strategi Pembelajaran Yang Akan Kita Susun Alat Bantu Dan Evolusi Bapak Ibu Coba Buka Apa Capaian Pembelajaran Prodi Bapak Ibu Terutama Mata Kuliah Silahkan Bapak Ibu Buka Perhatikan Saya Melihat Hampir Sebagian Besar Dosen Yang Belum Itu Maaf Mudah-mudahan Saya Salah Itu Paling Suka Menggunakan Kata Kerja Menjelaskan Mampu Menjelaskan Betul Ya Bapak Ibu Halo Bapak Ibu Betul Pak Benar Pak Kalau Bapak Ibu Capaian Pembelajaran Menjelaskan Menjelaskan Itu Kata kerja Yang rendah Di dalam Taksonomi Menjelaskan Jadi Jangan Kaget Kalau Kemudian Lulusan Bapak Ibu Cuma Ngomong Doang Mampu Menjelaskan Tok Gak Bisa Mengerjakan Karena Yang Yang Ditulis Yang Ingin Dicapai Oleh Bapak Ibu Menjelaskan Menjelaskan Kok Lulusannya Mau Dipakai Di Pasar Kerja Nanti Ngomong Doang Menjelaskan Jadi Sebenarnya Kalau Kita Mengajar S1 Kita House Hots High Order Thinking Skill Hots Itu Seharusnya Di dalam Taksonomi Bro Itu Levelnya Sudah 4 5 6 Menganalisis Menjelaskan Itu Levelnya Di level Taksonomi Blom Itu Level 2 Jadi Kalau Kita Sudah Sarjana Mengajar Sarjana Janganlah Capaian Pembelajaran Menjelas Ya Faham Bapak Ibu Nanti kita Diskusi Nanti Ketika Bapak Ibu Membuat Kata kerja Dalam Capaian Pembelajaran Bapak Ibu Tidak Perlu Pusing Pusing Ya Karena Taksonomi Blom Itu Membantu Bapak Ibu Untuk Memilih Kata kerja Konkret Yang mana Yang terbaik Sesuai Dengan Mata Kuliah Semester Dan Di Prodi Apa Bapak Ibu Mengajar Jadi Kalau Di dalam Taksonomi Blom Level Yang paling rendah Itu Pengetahuan Jadi Semua materi Yang kita Berikan Keluasan Kedalaman Materi Itu Hanya Sebagai Pengetahuan Nah Untuk Level 2 Dari Blom Itu Pemahaman Jadi Materi Yang diberikan Itu Bukan Saja Sebagai Pengetahuan Tapi Pemahaman Mahasiswa Diminta Untuk Memahami Level 3 Mahasiswa Itu Menerima Materi Yang Diberikan Bapak Ibu Itu Strategi Pembelajarannya Tidak Hanya Sebagai Pengetahuan Memahami Tapi Mahasiswa Memiliki Pengalaman Untuk Menerapkan Nah Sekarang Ini S1 Itu Sesuai Dengan Tantangan Zaman Abad 21 Itu Hendaknya Mulai Dari Analisis Evaluasi Dan Kreat Jadi Bapak Ibu Ketika Membuat Capaian Pembelajaran Terutama Di S1 Itu Sebenarnya Kata-kata Kerjanya Di dalam Taksun Itu Ambil Pada Level C4 C5 C6 Melakukan Analisis Pengalaman Melakukan Evaluasi Mahasiswa Diberi Kesempatan Untuk Melakukan Creating Bukan Berarti Pengetahuan Pemahaman Dan Penerapan Tidak Boleh Boleh Tapi Porsinya Jangan Terlalu Banyak Porsinya Lebih Banyak Untuk Pengalaman Mahasiswa Melakukan Analisis Mahasiswa Melakukan Evaluasi Dan Melakukan Kalau Ini Lebih Banyak Sesuai Dengan Capaian Pembelajar Yang Dibuat Tentu Nanti Lulusan Prodi Bapak Ibu Mahasiswanya Luar Biasa Siap Apapun Tantangan Pekerjaan Nanti Di Sektor Kerja Dimana Dia Menatuni Dia Punya Pengalaman Menganalisis Karena Ketika Kuliah Bapak Ibu Memberi Kesempatan Seluas Melakukan Analisis Demikian Juga Ketika Bekerja Dia Tampil Untuk Menevaluasi Karena Memang Di dalam Perkuliahan Di Uki Itu Bapak Ibu Memberi Kesempatan Mahasiswa Melakukan Evaluasi Termasuk Ketika Jadi Jadi Kalau Bapak Ibu Masih Bermain Di dalam Menjelaskan Bapak Ibu Itu Nanti Akan Kehilangan Peserta Ini Contoh C1 C2 C3 C4 C5 C4 Itu Analisis Menaudit Memeriksa Membuat Memecahkan Kemudian Mendiagnosis Mendeteksi Korelasi Menjamu Dan Sebagainya C5 Evaluasi Seperti C6 Ini Contoh Saja Demikian Juga Untuk Krak Afektif Bapak Ibu Di dalam Proses Pembelajaran Strategi Pembelajarannya Jangan Fokus Ke Kognitif Saja Tetapi Afektif Juga Bapak Ibu Punya Strategi Tadi Ibu Tadi Mengajar Agama Pasti Percaya Bahwa Afektif Menjadi Sangat Afektif Oleh Karena Itu Tadi Ibu Sudah Menjelaskan Tentang Strategi Instrumen Untuk Mengevaluasi Afektif Nah Kalau Kita Bicara Tentak Afektif Di dalam Membuat Capaian Pembelajaran Terkait Afektif Maka Krakwal Memberikan Bantuan Pada Kita Ada Jenjangnya Gradiasi Jadi Kalau Nanti Strategi Pembelajaran Terkait Afektif Bapak Ibu Hanya Memberikan Kesempatan Mahasiswa Itu Hanya Sekedar Menerima Itu Afektif Yang Paling Rendah Sulit Nanti Mereka Ketika Lulus Menjadi Lulusan Yang Berkualifikas Yang Tinggi Kemudian Seharusnya Tidak Hanya Menerima Tapi Bapak Ibu Memberikan Kesempatan Peserta Titik Untuk Afektif Ini Memberikan Respon Ada Strategi Strategi Di dalam Pembelajaran Di dalam Pertemuan Bapak Ibu Dimana Mahasiswa Itu Setelah Menerima Sesuatu Mahasiswa Diberi Kesempatan Untuk Memberikan Respon Ya Kemudian Kalau bisa Lebih lagi Pada Pertemuan Pertemuan Yang Sudah Keberapa Tidak Hanya Memberikan Respon Tapi Ada Penugasan Atau Ada Sesuatu Strategi Ada Sesuatu Bapak Ibu Menggunakan Kasus Atau Apapun Kemudian Mahasiswa Diberi Kesempatan Untuk Menilai Mengorganisasi Melakukan Karakterisasinya Jadi Kesimpulannya Bapak Ibu Harus Punya Strategi Pembelajaran Dimana Bapak Ibu Bisa Memberikan Kesempatan Kepada Peserta Didik Atau Mahasiswa Untuk Mendapatkan Pengalaman Menerima Memberikan Respon Menilai Kemudian Organisasi Dan Melakukan Karakterisasi Dan Semua Tentu Ada Instrumen Evaluasi Ini Kalau Menerima Itu Mahasiswa Hanya Sekedar Memilih Mempertanyakan Menikuti Memberi Mengangat Mematuhi Meminati Dan Kalau Saya Dua Sudah Mulai Menjawab Membantu Dan sebagainya Dan sebagainya Dan Sekarang Perumusan Keterampilan Ketika Bapak Ibu Ingin Membuat Cap Pembelajaran Terkait Dengan Keterampilan Maka Tidak Perlu Khawatir Tidak Perlu Bingung Haru Mencoba Memberikan Bantuan Untuk Membantu Bapak Ibu Memilih Kata kerja Yang Konkret Nah Kalau Terkait Dengan Keterampilan Maka Yang paling Rendah Itu Adalah Meniru Jadi Kalau Strategi Pembelajaran Pembelajaran Bapak Ibu Peserta Pendidik Hanya Sekedar Mahasiswa Tugasnya Hanya Meniru Ya Berarti Bapak Ibu Pada Level Psikomotor Yang Rendah Seharusnya Tidak Hanya Meniru Tapi Membuat Kesempatan Peserta Didik Itu Menggunakan Kemudian Ketepatan Kemudian Merangkai Kemudian Naturalisasi Jadi Hendaknya Di Dalam Suatu Strategi Pembelajaran Itu Semua Kesempatan Keterampilan Meniru Menggunakan Ketepatan Merangkai Naturalisasi Itu Diproleh Oleh Keserta Dibidik Kalau Ini Tercapai Atau Bisa Dijalankan Di Dalam Strategi Pembelajaran Bapak Ibu Pasti Nanti Lulusan Kita Tentu Memiliki Keterampilan Yang Baik Sekali Nah Bapak Ibu Sekalian Saya Mencoba Menggunakan Andersen Taksonomi Ini Untuk Menunjukkan Bapak Ibu Sekalian Bahwa Sekarang Ini Kalau Kita Bicara Tentang Hierarchy Dari Taksonomi Andersen Ini Mencoba Membagi Menjadi Tiga Yang Pertama High Order Thinking Level Atau Kita Kenal Sebagai Hots Kemudian Yang Kedua Middle Order Thinking Level Yang Ketiga Adalah Lower Order Thinking Level Nah Kalau Bapak Ibu Bermain Hanya Sekedar Materinya Dan Strategi Pembelajaran Termasuk Instrumen Evaluasinya Hanya Remember Maka Bapak Ibu Masih Lower Order Ini Ini Kasian Tapi Kalau Bapak Ibu Sudah Bermain Understanding Apply Itu Sudah Mulai Masuk Middle Order Thinking Level Nah Kita Minta Bapak Ibu Yang Terlibat Di Dalam S1 Profesi Termasuk Yang D4 Itu Sudah High Order Thinking Level Sudah Analisis Evolusi Dan Kriptik Ini Contoh Bapak Ibu Bagaimana Pak Ibu Untuk Di dalam Konteks Membedakan Antara Low Order Middle Order High Order Ini Contoh Saya Memiliki Gambar Ini Ada Ice Cream Ada Coffee Ada Sereal Ada Jambotel Ada Marguerite Dari Gambar Ini Kita Bisa Bermain Lower Order Middle Order High Order Kalau Kita Dari Gambar Ini Perintahnya Atau Kesempatan Mahasiswa Untuk Bermain Dengan Gambar Ini Perintahnya Adalah Identify Four Of The Items Below Maka Bapak Itu Sebenarnya Masih Bermain Lower Order Thinking Level Tapi Kalau Misalnya Bermain Gambar Ini Dengan Menggunakan Just For Item From The List Below Write How People Can Reuse The Item At Home Of School To Help Care For The Environment Maka Maka Bapak Ibu Sudah Middle Order Nah Bagaimana Kalau High Order Maka Kalau High Order Dari Gambar Ini Perintahnya Ada In Your Own View Why It Important To Reuse And Save Energy Nah Ini Adalah Contoh Bagaimana Kita Bisa Membedakan Antara Low Order Middle Order Dan High Ini Lebih Dikembangkan Lagi Baik Sekarang Kita Masuk Pada Condition C Di Dalam Capaian Pembelajaran Tidak Saja Audienci Behavior Yang Penting Tetapi Condition Juga Penting Konteks Apa Konteks C Yang Dimasuk Konteks Itu Adalah Bahan Kajian Kemampuan Yang Dapat Didemonstrasikan Oleh Mahasiswa Pada Akhir Pembelajaran Bahan Kajian Sedangkan Degeri Adalah Standar Minimal Yang Mampu Ditunjukkan Jadi Kalau Kondisi Itu Adalah Ruang Bahan Kajian Yang Bisa Didemonstrasikan Atau Ditunjukkan Maka Degeri Adalah Standarnya Kondisinya Jelas Tapi Kondisi Itu Ketika Mahasiswa Bisa Mendemonstrasikan Untuk Bahan Instrumen Evaluasi Dia Bisa Beri Skor 100 Skor 90 80 Tentu Bapak Ibu Punya Standar Nah Standar Itu Adalah Standar Itu Bisa Menggunakan Standar Baku Yang Berlaku Internasional Nasional Ataupun Standar Yang Dibuat Oleh Team Teaching Kalaupun Paling Terjelek Adalah Misalnya Menggunakan Kata Baik Dan Benar Tentu Baik Dan Benar Ini Bapak Ibu Punya Ukuran Baik Itu Seperti Apa Benar Itu Seperti Apa Sehingga Ketika Mahasiswa Bisa Menunjukkan Prilaku Penguasaan Bahan Kajiannya Dengan Baik Maka Dia Dapat 100 Kalau Cukup Baik Nah Baik Cukup Baik Kurang Dan Tentu Bapak Ibu Tidak Ukuran Nah Itu Ukuran Itu Yang Kita Masuk Sebenarnya Degeri Nah Bapak Ibu Sekali Sarat Rumusan CPK Yang Baik Satu Orientasinya Pada Mahasiswa Bukan Pada Dosen Sehingga Tadi Saya Katakan Di Awal Tadi Bahwa Ketika Kita Menyusun Suatu Pertemuan Dari Suatu Mata Kuliah Ketika Senior Misalnya Mendapatkan Jadwal Perkulian Lebih Dikit Daripada Sebelumnya Dan Junior Yang baru Pulang Sekolah Terlebih Banyak Daripada Sebelumnya Itu Mestinya Tidak Perlu Diperdebatkan Karena Kita bersama Tim Teaching Itu Orientasinya Pada Mahasis Yang Kedua Orientasinya Pada Hasil Ketua Ini Contoh Capaan Pembelajaran Kita Lihat Dosen Mengajar Tentang Penyusunan Orientasinya Dosen Jelas Ini Sama Mahasiswa Dapat Menyusun Proposal Penelitian Mahasiswa Audiensi Dapat Menyusun Belfiur Proposal Penelitian Adalah Kondisi Ini Orientasinya Mahasiswa Yang Ketiga Mata Kuliah Ini Akan Membahas Secara Mendalam Berbagai Metode Eksperimen Orientasinya Mata Kuliah Sama Mahasiswa Akan Atau Dapat Mendiskusikan Perubahan Sistem Perpajakan Berdasarkan Analisis Krisis Monetar Kemudian Yang Kelima Mahasiswa Akan Dapat Menganalisis Perubahan Sistir Ini Hasil Belajar Ini Benar Baik Bagaimana Menulis Rumusan Cakaian Pembelajar Tentu Yang Pertama Ini Trik Triknya Pilih Tentukan Satu Kerja Satu Kata Kerja Operational Sebagai Indikator Capaian Pembelajaran Kalau Bingung Pakai Taxonomy Blow Setelah Memilih Kata Kerja Kemudian Pilih Kondisi Nah Kondisi Ini Bisa Lebih Dari Satu Kata Kerja Bisa Lebih Dari Satu Boleh Bisa Lebih Dari Satu Tetapi Sebaiknya Tidak Kalau Kata Kerja Itu Kalau Bisa Kata Kerjanya Satu Kalau Lebih Satu Boleh Tapi Sebaiknya Tidak Kenapa Karena Kalau Kata Kerjanya Lebih Satu Nanti Bapak Ibu Akan Kesulitan Menyusun Instrument Evaluasi Contoh Misalnya Mampu Menjelaskan Dan Membuat Misalnya Kondisinya Misalnya Proposal Penelitian Mampu Menjelaskan Dan Membuat Menjelaskan Itu Taksonomi Belumnya Levelnya C2 Membuat Itu Levelnya Tinggi Itu Sudah C5 C6 Nah Kalau Ada Dua Kata Kerja Ini Maka Konsekuensinya Seharusnya Bapak Ibu Memiliki Instrument Evaluasi Untuk Mengukur Kemampuan Menjelaskan Dan Kemampuan Untuk Membuat Instrument Evaluasinya Harus Mengukur Kedua Kata Kerja Nah Oleh karena Itu Salah saya Jika Ada Dua Kata Kerja Seperti Ini Sebaiknya Gunakan Saja Kata Kerja Tertinggi Jadi Mampu Membuat Karena Kalau Membuat Pasti Mampu Menjelaskan Pasti Sehingga Kalau Kata Kerjanya Membuat Itu Dengan Mudah Nanti Bapak Ibu Di Breakdown Kedalam Pertemuan Lebih Gampang Jadi Biasanya Begini Bapak Ibu Ada Semacam Fatsun Bahwa Kata Kerja Di Dalam Mata Kuliah Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Tidak Boleh Lebih Rendah Daripada Kata Kerja Di Dalam Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Atau Setidaknya Sama Jadi Kalau Bapak Ibu Di Dalam Mata Kuliah Menggunakan Kata Kuliah Menjelaskan Nanti Bapak Ibu Akan Kesulitan Untuk Membuat Kata Kerja Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Kenapa 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 Nanti Kalau Menjelaskan Maka Semua Pertemuan Pertemuan Tidak Boleh Melebihi Menjelaskan Tidak Boleh Menganalisis Tidak Boleh Membuat Tidak Boleh Menghitung Tidak Boleh Karena Mata Kuliah Capaian Pembelajaran Hanya Mampu Menjelaskan Nah Karena Itu Kalau Bapak Ibu Menggunakan Kata Kerjanya Menjelaskan Di dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Seharusnya Tidak Boleh Ada Praktik Seharusnya Tidak Perlu Ada Bantuan Praktik Menjelaskan Perkuliahan Sudah Selamat Bapak Ibu Jadi Yang Menjelaskan Menjelaskan Itu Tidak Usah Dikasih Bantuan Praktikum Iya Betul Boleh Ijin Beritanya Pak Ya Boleh Langsung Aja Kebetulan Saya Memang Saya Dari FK Pak Saya Dari FK Kalau Di FK Itu Kalau Kita Bila Membuat Mampu Membuat Itu Kan Sangat Sulit Sementara Tujuan Dari Capaian Pembelajaran Kita Mampu Mahasiswa Itu Mampu Menjelaskan Dan Bisa Dan Mampu Melakukan Tata Laksana Misalnya Seperti Itu Bagaimana Pak Kalau Atau Menganalisis Mungkin Masih Bisa Ya Pak Menganalisis Itu Boleh Lebih Tepat Lagi Tapi Menganalisis Tapi Kalau Untuk Membuat Rasanya Sulit Pak Ya Memang Begini Membuat Itu kan C6 Biasanya Membuat Itu Biasa Digunakan Untuk Capaian Pembelajaran Yang Letaknya Mata Kuliah Di Mendekati Lulus Di spesial 7 Spesial 6 Membuat Apa Nota Banding Kalau di Fakultas Hukum Membuat Supaya Nanti Supaya Nanti Mahasiswa Fakultas Hukum Punya Pengalaman Membuat Nota Banding Kalau Hanya Menjelaskan Nota Banding Bisa Nanti Jadi Pengacara Gak Bisa Membuat Jadi Maksud Saya Tidak Harus Ibu Semua Semester Itu Menggunakan Apa Menjelaskan Menjelaskan Kan Yang Sering Terjadi Dosen Dengan Mudah Menjelaskan Semester Satu Menjelaskan Semester Dua Menjelaskan Semester Tiga Menjelaskan Semester Tujuh Juga Menjelaskan Bayangkan Mahasiswa Sudah Mau Lulus Itu Capa Pembelajaran Mata Kulianya Menjelaskan Ibu Gimana Lulusan Kita Seperti Apa Nanti Jadinya Ngomong Doan Mungkin Kalau di Kedokteran Lebih Tepat Hanya Sampai Menganalisis Ya Pak Bisa Juga Saya Membuat Histopatologi Kami Tidak Membuat Mahasiswa Kalau Histopatologi Pak Kalau Mahasiswa Tapi Kalau Praktikum Lain Membuat Sediaan Misalnya Di Semester Semester Tiga Atau Di Blok Di Blok Mikrobiologi Dia membuat Sediaan Basiltahan Asam Nah Itu Ada Bisa Tapi Untuk Secara Untuk Blok Karena Kami Memang Blok Pak Jadi Mungkin Kalau Capaian Blok Kan Untuk Keseluruhan Pak Dalam Satu Blok Itu Banyak Departemen Yang Mengampu Gini Oleh Karena Itu Ibu Gunakan Kata Kerjanya Yang Tertinggi Mungkin Kalau Menurut Saya Ibu Fakultas Kedukteran Itu Mainnya Sudah C4 C5 6 Membuat Itu Bisa Saja Di Blok Membuat Membuat Itu Karena Nanti Ada Pertemuan Yang Mungkin Levelnya Masih Level Mahasiswa Baru Masih Baru Belum Mendapatkan Banyak Materi Perkuliaan Mungkin Dia Hanya Mampu Menjelaskan Dan Menidentifikasi Tapi Di Blok Yang Sama Di Departemen Lain Bisa Saja Dia Sudah Mendapatkan Materi Tentang Membuat Sehingga Menurut Saya Nanti Capaian Pembelajaran Di Dalam Blok Ibu Bisa Saja Ada Capaian Pembelajaran Yang Menyebutkan Tentang C6 Itu Baik Jadi Sebenarnya Bisa Dalam Satu Blok Itu Capaian Pembelajaran Setiap Departemen Bisa Berbeda Bisa Saja Karena Setiap Departemen Itu Perilaku Dan Pengalaman Yang Akan Didapat Dari Bahan Kajian Di Departemen Itu Berbeda Beda Kalau Semuanya Sama Nanti Kan Jadi Sulit Lulusan Kita Baik Terima kasih Pak Ya Oke Baik Ya Silahkan Itu Kalau Sudah Yang Kebanyakan Di Saya Di Prodi Teknik Elektro Itu Analisa Sebenar Sebaik Teknik Elektro Itu Termasuk Nanti Profesi Sebagai Engineer Mesinnya Sudah Ada C6 Nya Juga Membuat Misalnya Membuat Cembatan Tiruan Kan Bisa Teknik Apa Pak Teknik Apa Pak Halo Halo Mungkin Sambil Menunggu Yang Lain Tadi Ada Ibu Lain Mau Bertanya Silahkan Pak Izin Bertanya Jadi Saya Sering Ketika Mau Buat Capaan Pembelajaran Itu Lihat Tabel Taksonomi Belum Pak Apakah Kata-katanya Itu Hanya Terpaku Dari Yang Ada Di Tabel Apalagi Yang Beredar Di Web Itu Saya Lihat Bahkan Dari Berbagai Sumber Seperti Skripsi Atau Jurnal Itu Berbeda Beda Ada Bisa Bapak Tolong Bagiin Tabel Taksonomi Belum Yang Lengkap Nah Itu Pertama Nanti Nanti Dibuka Punyanya Megan 1984 Oh Megan 1984 Ya Pak Megan Oh Iya Nah Karena Sering Kayak Tadi Membuat Itu Pak Saya Sering Mencari Kata Membuat Kok Nggak Ada Yang Di Tabel Ini Jadi Saya Agak Bingung Soalnya Soalnya Kalau Megan Bahasa Inggris Kemudian Diterjemahkan Dalam Bahasa Inggris Dengan Berbagai Cara Ada Indonesia Indonesia Pinggiran Indonesia Oke Oke Pak Nanti Saya Cari Yang Terima kasih Pak Mas Sedikit Lagi Saya Boleh Pertanyaan Lagi Pak Boleh Boleh Mas Kami Kedokteran Kan Ada Yang Sarjana Kedokteran Sampai Mau Keprofesi Ya Pak Berarti Nanti Untuk Kalau Yang Sarjana Kedokteran Tadi Seperti Yang Bapak Uraikan Tapi Kalau Begitu Diprofesi Kan Dia Masuk Kedalam Stase Stase Interna Bada Anak Kulit Berarti Disitu Capaian Pembelajarannya Sudah Bisa Kayak Misalnya Dibedah Nih Pak Kan Gak Mungkin Dia Melakukan Tindakan Operasi Dia Hanya Asisten Sebagai Asisten Atau Sebagai Membantu Dokter Utamanya Nah Berarti Disitu Kita Membuat Capaian Pembelajarannya Apa ya Pak Saya Jadi Bingung Kalau Untuk Di Stase Stase Mahasiswa Kamedi Kedokteran Ya Bisa Mampu Mendeteksi Mampu Mendiagnosis Kalau Mampu Mendiagnosis Sudah Sudah Dibawa Pak Dia Sudah Dipreklinis Istilahnya Diblok Diblok Untuk Mencapai Sarjana Kedokteran Untuk Profesi Dia Sediri Misalnya Mampu Menanggulangi Mampu Merencanakan Tata Kelola Penyakit Oke Mampu Merencanakan Tata Penatalaksanaan Merencanakan Tata Laksana Terapi Kanker Oke Jadi Hanya Kita Masuk Kesininya Saja Pak Langsung Yang ke C Berapanya Yang paling Tinggi Disini Jadi Kalau Ibu C6 Nanti Pelaksanaan Pertemuan Di stase Stase Itu kan Ada Beberapa Pertemuan Itu Bisa Bermain Di bawahnya Tapi Kalau Capaian Pembelajarannya Rendah Maka Di stase Stasenya Nggak boleh Lebih tinggi Daripada Capaian Pengajaran Dari Pengajarannya Pengajarannya Baik Pak Terima kasih Kita lanjutkan dulu Oke Kemudian Degeri Tadi Degeri itu Misalnya Sudah Standar Tentukan Misalnya Kecepatan Mengetik 90 kata Jadi Kalau Misalnya Mengetiknya Kurang 90 kata Ya Nggak dapat 100 Jadi Kalau 80 90 Dapat Nilai B Kalau 70 Sampai 80 Misalnya C Seperti ini Jadi Seperti ini Bapak Ibu Rumusan ABCD Ini Ada berbagai Macam versi Ini contoh Versi yang pertama Strukturnya ABCD Audiency Behavior Condition Degree Contoh Setelah mengikuti Mata kuliah Desain Pembelajaran Mahasiswa A Dapat Menulis Rumusan Capaian Pembelajaran Berdasarkan Empat Model Tempelit Yang dicontohkan C Kemudian Dengan Empat Unsur Capaian Pembelajaran Yang Baik Itu Degree Ini Degree Yang dibuat Oleh Kita Baik Kemudian Tempelit Yang kedua Bukan ABC Tapi AB D Dan C Jadi A dulu Kemudian B dulu Kemudian D Kemudian Baru C Apakah salah? Tidak Boleh Boleh Tempelit Yang ketiga Bukan ABCD Tapi C ABD Yang mulai Dari C dulu Jadi Kondisi yang dulu Setelah itu Baru Mahasiswa Beserta D Kemudian Baru D Berlaku Bior Baru D Yang keempat Yang paling sering Digunakan Di RPS Ini yang paling sering Coba Bapak Ibu Lihat Semuanya Pasti Tempelitnya BCD BCD itu Tidak Menyebutkan Audiensi Tapi Dia menyebutkan Dia Viewernya Kondisinya Dan Degree Apakah Salah? Tidak Karena Untuk Audiensinya Itu sudah Dicantumkan Di Bagian Depan Biasanya Di Introduction Dari Kurukulum Atau Kemudian Introduction Dari RPS Itu Sudah Mencantumkan Audiensi Sehingga Ketika Membuat CP-nya Hanya Menyebutkan BC Dan D Nah Ini Saya ingin Ini Ini sering Pak Saya ini Bingung Kalau Membuat Sampai Pembelajaran Yang Kognitif Psikomotor Afektif Gak Usah Bingung Sebenarnya Gampang Ini Kognitif Misalnya Mahasiswa Mampu Menaplikasikan Model Pembelajarannya Aplikasi Itu Setiga Mahasiswa Mampu Melaksanakan Model Pembelajaran Dalam Sebuah Simul Berdasarkan Sintaks Yang Benar Melaksanakan Sebuah Simulasi Psikomotor Itu P3 Mahasiswa Mampu Mengintegrasikan Integrasi Itu Afektif Paling Tertinggi Ya Naturalisasi Integrasi Itu Afektif Amat Nah Tetapi Seringkali Di dalam RPS Itu Tidak Disebutkan Kognitif Sendiri Psikomotor Sendiri Afektif Sendiri Tapi Menjadi Satu Dan Biasanya Kalimatnya Sangat Sederhana Digabungkan Mahasiswa Mampu Menaplikasikan Model Pembelajaran Melalui Simulasi Sederhana Minimal Satu Model Pembelajaran Ini Kalau Kita Lihat Sudah Ada C3 Ada P3 Dan Ada 4 Ini Contoh Berikutnya Bapak Ibu Contoh Templet CP Yang Kurang Baik Mahasiswa Dapat Memahami Merasakan Menghayati Ini Kurang Baik Artinya Kita akan Kesulitan Sendiri Untuk Membuat Instrument Evaluasi Kalau Bidang Seni Bagus Gak Boleh Berhalu Dihayati Kalau Nadang 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 Nanti Ibu Evaluasinya Gimana Dapat Memimpikan Berhalu Gitu Yang Gimana Boleh Nanya Pak Boleh Ini Pak Saya Apa Namanya Kalau Lihat Mahasiswa Saya Suka Minder Dalam Artian Saya Merasa Makin Bodoh Makin Harif Makin Bodoh Makin Hari Ini Contoh Gini Pak Saya Sebetulnya Sudah Sudah Pernah Memundur Jadi Dosen Cuma Karena Kitab Suci Ditolak Apalagi Saya Kan Tadi Soal Capaian Capaian Pak Pertanyaannya Cuma Sederhana Dari 70 Orang Saya Tanya Siapa Yang Sudah Membaca Buku Yang Saya Minta Untuk Dibaca Tidak Ada Satupun Yang Membaca Pak Jadi Kalau Begitu Pak Apa Yang Saya Harapkan Saya Kan Bagasi Tungguh Merindukan Bulan Nah Itu Buat Saya Kalau Begitu Saya Nggak Bisa Ngarapin Apa-apa Lagi Nah Yang Kedua Saya Ini Juga Bingung Sendiri Dengan Tadi Apa Di Purayan Ini Pak Dalam Buku Saya Ini Buku Saya Tulis Tahun 2009 Jadi Saya Baru Bisa Memjawabnya Itu Tahun 2021 Itu Baru Bisa Saya Terbitkan Masalahnya Gini Pak Tadi Kata-kata Apa itu Aktif Ketentuan Mengenai Tanggung jawab Direksi Dan Atas Komisaris Atas Kesalahan Dan Yang Yang Diatur Dalam Undang Undang Ini Tidak Mengurangi Ketentuan Yang Diatur Dalam Undang Undang Hukum Bidana Jadi Ini Pak Saya Baru Bisa Jawab 12 Tahun Kemudian Ternyata Ada 30 Peraturan Pak Kurang Lebih 30 Peraturan Nah Kalau Sepertinya Apa Pak Sapaianya Itu Pak Ini 13 Tahun Saya Baru Bisa Dapat Jawabannya Dosen 13 Tahun Baru Tahu Itu Sedikit Nah Kalau Mahasiswanya Bapak Dari Fakultas Hukum Pak Fakultas Hukum Yang suka Rame Rame Jadi Bapak Itulah Bahwa Capaian Pembelajaran Memang Tidak Mudah Untuk Dibuat Butuh Pengetahuan Yang Cukup Butuh Bijak Ketika Memilih Apa Itu Kata Kerja Ini Karena Banyak Aspek Yang Harus Diberhitungkan Misalnya Sarana Perasarannya Sudah Ada Atau Belum Buku Buku Bacaannya Sudah Ada Atau Belum Ruangannya Untuk Mendukung Capaian Pelajaran Itu Sudah Ada Atau Belum Dan Sebagaini Sehingga Pertanyaan Bapak Itu Menurut Saya Sebenarnya Dilihat Saja Di dalam Taksonomi Semuanya Ada Untuk Mewakili Bagaimana Mahasiswa Diberi Kesempatan Seluas-luasnya Untuk Membaca Sumber Pustaka Dan Sebagainya Karena Di dalam Strategi Pembelajaran Yang nanti Bapak Bapak Gunakan Itu Disana Diminta Untuk Melakukan Kajian-kajian Pustaka Yang Tentu Memaksa Mahasiswa Untuk Apa itu Mengkaji Apa Bacaan-bacaan Yang tadi Bapak Sampaikan Itu Sehingga Nanti Bisa Menghasilkan Capaian Pembelajaran Yang Sesuai Dengan Sudah Dituliskan Di dalam Pertemuan Bapak Jadi Tidak Ada yang Sulit Semuanya Sulit Itu Kalau Bapak Ibu Menulisnya Capaian Pembelajaran Itu Upstart Tidak Bisa Terukur Jadi Semuanya Mestinya Bisa Bisa Diukur Gitu Pak Sebenarnya Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu Jangan Putus Asa Justru Dengan Belajar Di Pekerti Ini Semakin Dikembalikan Apa Itu Profesional Bapak Ibu Dikembalikan Ke Arah Jalan Yang Benar Gitu Mungkin Saya Mau Ingin Memberi Caklatan Note Note Aja Iya Nanti Nanti Diskusi Lagi Pak Saya Lanjutkan Masih Panjang Nanti Ada Banyak Hal Yang Nanti Kita Diskus Oke Ini Ini Contoh Bapak Ibu Ada RPS Yang Saya Temukan Di Salah Satu Prodi Dia Menunjukkan Kepada Kita Tentang Capaian Pembelajarannya Itu Di RPS Dijelaskan Capaian Pembelajaran Psikomotornya Dicantumkan Capaian Pembelajaran Sikap Juga Disampaikan Kemudian Juga Ketampilan Umum Disampaikan Ketampilan Khusus Disampaikan Ini Contoh Saja Capaian Pembelajaran Yang Lengkap Nah Ini Contoh Bagaimana Kaitan Capaian Pembelajaran Dengan Mata Kuliah Di Dalam Ketika Redesign Kurikulum Jadi Ketika Redesign Kurikulum Mata Kuliah Seharusnya Dijajar Setelah Dijajar Kemudian CPL Prodi Juga Di Breakdown Setelah Di Breakdown Baik Itu Sikap Pengetahuan Keterampilan Umum Keterampilan Khususus Kemudian Mata Kuliahnya Dilihat Kontribusinya Mata Kuliah Satu Mendukung Memberikan Kontribusi Untuk Yang Mana Nah Untuk Mata Kuliah Mata Kuliah Yang Sudah Memberikan Kontribusi Ya Tentu Aman Tapi Untuk Yang Kemudian CPL Yang Belum Ada Dukungan Mata Kuliah Tentu Harus Dibuat Mata Kuliah Yang Berarti Sehingga Semua CPL Ini Dengan Jelas Terlihat Semua Mata Kuliah Sudah Mendapatkan Dukan Dengan Demikian Maka CPL Itu Dipastikan Pasti Akan Tercapai Melalui Mata Kuliah Sebaliknya Jika Kemudian Ditemukan Mata Kuliah Yang Ternyata Tidak Sepenuhnya Dapat Memberikan Kontribusi Karena Sebagian Memberikan Kontribusinya Maka Itu Bisa Dilegur Tapi Bagi Mata Kuliah Yang Sama Sekali Tidak Memberikan Kontribusi Ini Sebaiknya Dihilangkan Dikanti Dengan Mata Kuliah Yang Memberikan Kontribusi Saya Rasa Demikian Bapak Ibu Sekalian Materi Saya Tidak Terasa Cukup Singkat Tapi Diskusinya Belum Bisa Terjawab Semua Saya Sudah Dienyatkan Jadwal Tapi Jika Ada Bapak Ibu Yang Mau Satu Pertanyaan Bapak Ibu Satu Pertanyaan Mbak Denny Mohon Nijin Satu Pertanyaan Mbak Denny Saya Sebenarnya Bukan Pertanyaan Hanya Note Aja Pak Ini Saya Terima Kasih Sudah Mendapat Bahan-Bahan Yang Lebih Rinci Pak Untuk Memahami Cuman Saya Jadi Terkelitek Teringat Diskusi Sebelum Undang-Undang Pendidikan Undang-Undang Dosen Dan Yang Sekarang Ini Jadi Sekarang Ini Dicampungkan Kampus Merdeka Tetapi Cara Berpikir Dan Prosesnya Tidak Merdeka Bahkan Terlalu Rigid Ini Contradisio Interminis Nanti Dicampungkan Kampus Merdeka Tapi Prosesnya Tidak Merdeka Dan Hasilnya Jadi Tidak Merdeka Itu Satu Datatan Saya Bukan Pak Anu Pak Rasumber Cuman Ini Kayaknya Perlu Kita Ini Pak Kita Diskusikan Ulang Sebagai Dosen Untuk Memberi Masukan Kepengaturan Yang depan Kami Ini Berdebat Dulu Pada Waktu Penyusunan Undang-Undang Itu Ada Diskusi Diskusi Karena Ini Sebenarnya Kurikulum Yang Dicoba Sekarang Ini Kemudian Dirincikan Ini Berasal Dari Teman-teman Orang-orang Kurikulum Di Ikib Di Universitas Sekarang Universitas Nama-nama Universitas Semarang Surabaya Dan sebagainya Itu Satu Kemudian Yang kedua Model Cara-cara Begini Ini Adalah Turunan Dari Cara Berpikir Industrial Dan Sekarang Industrial Ini Sudah Ketinggalan Juga Melakukan ISO Rencanakan Yang Akan Anda Lakukan Tulis Yang Anda Lakukan Evaluasi Dan Seterusnya Itu ISO Semua Standardize Semua Dan Kemudian Ada Namanya SNI SNI Itu Ada Namanya Kandungan Ada TKDN TKDU Macem-macem Gitu Dan Akhirnya Kita Bingung Sendiri Dan Tidak Merdeka Sendiri Nah Ini Menurut Saya Ini Perlu Diberi Catatan Dalam Rangka Perbaikan Undang-Undang Kedepan Saya Sudah Membayangkan Ini Akan Terjadi Dan Justru Tidak Akan Menambah Menambah Jadi Walaupun Menterinya Bilang Kampus Merdeka Nanti Tidak Akan Lebih Baik Ini Kayak Model CBSA Cara Belajar Sesua Aktif Hasilnya Literasi Kita Rendah Kemudian Apa itu Cara Analisis Dulu Itu Lupa Saya Itu Kita Rendah Juga Di Internasional Ini Menurut Saya Ini Koreksi Saya Mencoba Mencoba Mendownload Banyak Sekali Kurikulum Kurikulum Dan Apa Namanya Itu Cara Membuat Mata kuliah Mata kuliah Ini Di Kampus Kampus Luar Mau Yang Bagus Mau Yang Ecek Ecek Misal Di Amerika Di Beberapa Yang Online Itu Relatif Malah Seperti Zaman Kuliah Saya Dulu Tahun Lapan puluhan Lima Tujuannya Apa Capa Aturannya Apa Integritas Apa Yang Mau Dicapai Salah Satunya Adalah Tidak Boleh Plagiat Kira-kira Seperti Itu Terus Lalu Minggu Ini Minggu Ini Bahan Bacaannya Ini 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 Saja Rata-rata Kurang Lebih Seperti Itu Saja Mau Yale Mau Harvard Mau Ini Yang Banyak Juga Yang Sudah Terbuka Jadi Kedepan Saya Tetap Kita Ikutin Karena Itu Sudah Peraturan Menteri Tetapi Rincian Dan Semua Semua Ini Kemudian Menjadi Terlalu Ambisius Contohnya Adalah Semua Yang Mau Dicapai Dengan Sesuai Itu Dimasukkan Semua Ya Nilai Ya Budi Pekerti Ya Apa Dan Akhirnya Nanti Ditarik Ke Ujung-ujungnya Semua Harus Didasarkan Kepada Quote Iman Dan Takwa Ujung-ujungnya Itu Semua Jadi Kita Ini Jadi Bingung Sendiri Nah Ini Catatan Aja Barangkali Para Pak Narasumber Ini Ahli Di bidang Pendidikan Jangan Dimasukkan Dalam Bagian Pelatihan Ini Hanya Note Ini Ini Saya Jadi Teringat Waktu Sembilan Sebelas Tahun Atau Berapa Tahun Yang Lalu Kita Berdiskusi Di Kelompok Kelompok Diskusi Waktu Nyusun Undang Undang Dan Saya Sudah Keberatan Tetapi Orang-orang DPR Itu Orang-orang Yang Nggak Ngerti Juga Menurutku Nggak Ada Dosennya Juga Disitu Ya Udahlah Ini Sekolah Kita Mau Dijakit Dengan Pabrik Dengan SNI Yang KKNI Bedanya Cuman KKNI Kalau Itu SNI Saya Sudah Sudahlah Terima kasih Itu aja Baik Terima kasih Bapak Ibu Ini Keliatannya Narasumber Berikutnya Sudah Hadir Sekali lagi Terima kasih Bapak Ibu Saya Maaf Jika ada Keturangan Dan Salah Kata Mudah-mudah Bermanfaat Mari Kita Menerima Materi Ini Kita Bersama Belajar Untuk Menjadi Seorang Dosen Profesional Baik Terima Kasih Sekali Lagi Sehat Selalu Buat Bapak Ibu Sekalian Selamat Sia Terima Kasih Pak Bimo Selalu Tuhan Memberkati Amin Amin Terima 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 Selanjutnya Kita Akan Memasuki Untuk Sesi Kedua Pada Hari Ini Kepada Bapak Dr. Randus Hadi Purwono APT MSC PhD Kami Persilahkan Ya Mohon maaf Suara saya Terdengar Terdengar Pak Ya Terdengar Baik Bapak Ibu Sejalinga Saya yang Belum istirahat Jadi kurang Begitu Mendengar Baik Bapak Ibu Ibu Selamat Dosen Selamat Pagi Selamat Pagi Bapak Selamat Pagi Salam Damai Sejahtera Salam Salam Ya Salam Jadi Bersyukur Bapak Pagi hari ini Kita bisa Bertemu Dalam Pelatihan Pakerti Khususus Untuk Unitas Kresen Indonesia Uki Ini Uki Jakarta Karena Saya Pernah Saya Pernah Bertugas Di Uki Sulawesi Utara Tomohon Saya Pikir Ini Uki Uki Dari Sumatera Utara Karena Banyak Nama-nama Marga Batak Ternyata Jakarta Ada Makassar Lebih Banyak Batak Di Jakarta Ada Uki Makassar Isinya Orang Batak Jadi Saya Melanjutkan Dari Pak Bimo Pak Bimo Tadi Bagaimana Bapak Ibu Menyusun Capaian Pembelajaran Kemudian Dari Capaian Pembelajaran Ada Sub Capaian Pembelajaran Mau Ijin Saya Share Screen Jadi Materi Yang menjadi Tugas Saya Adalah Analisis Kompetensi Atau Analisis Pembelajaran Kalau Dulu Dinamakan Analisis Instruksional Kemudian Ada Analisis Bergeser Menjadi Analisis Kompetensi Kemudian Analisis Pembelajaran Analisis Kompetensi Ini Bisa Berupa Analisis Kompetensi Untuk Capaian Pembelajaran Urusan Bisa Untuk Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Tetapi Kutus Untuk Perhenti Bapak Ibu Cukup Pada Ranah Untuk Mata Kuliah Saja Ya Kalau Untuk Lulusan Itu Tugas Dari Program Studi Saya Satu-satu Saja Jadi Tujuan Daripada Topik Ini Adalah Selesainya Lokak Karya Ini Atau Pelatihan Bapak Ibu Sejawat Para Dosen Di Ugi Ini Dapat Melakukan Analisis Kompetensi Atau Analisis Capaian Pembelajaran Istilah Kita Sekarang Capaian Pembelajaran Untuk Satu Mata Ajaran Dikelola Yang Besok Pagi Pukul Delapan Akan Dipresentasikan Bapak Ibu Dibagi Dalam Lima Kelompok Masing-masing Kelompok Nanti Ada Fasilitator Yang Akan Membantu Bapak Ibu Yang Akan Mereview Dalam Rangka Membantu Bapak Ibu Untuk Melengkapi Barangkali Masih ada Kurang Kurang Tepat Jadi Nanti Pada Akhirnya Bapak Ibu Akan Memiliki Analisis Kompetensi Bagan Atau Peta Analisis Kompetensi Dari Satu Mata Ajar Yang Dikelola Kalau Mungkin Di Fakultas Kedokteran Sistemnya Sistem Modul Barangkali Tadi Saya Dengar Sistem Blog Atau Bapak Ibu Dari Program Studi Yang Lain Itu Kalau Satu Mata Kuria Terdiri Dari Beberapa Modul Terlalu Banyak Bisa Dipilih Satu Modul Saja Tapi Bisa Juga Saya Maunya Lengkap Satu Mata Kulia Beberapa Modul Silahkan Sekarang Sekarang Kita Kepengertian Kompetensi Jadi Kompetensi Ini Kalau Kita Tidak Perlu Lebih dari 20 tahun yang lalu Kira-kira ini 20 tahun yang lalu 2002 Itu ada Peraturan Menteri Pendidikan Itu ada Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi Kompetensi Itu Disebut Sebagai Seperangkat Tindakan Cerdas Penuh Tanggung jawab Yang dimiliki Seseorang Sebagai syarat Untuk Dianggap Mampu Oleh Masyarakat Dalam Melaksanakan Tugas Di bidang Pekerjaan Tentu Jadi Ini Dilihatnya Dari luar Oleh Eksternal Oleh Masyarakat Jadi Seseorang Memiliki Kompetensi Kalau Orang Tersebut Personal Tersebut Memiliki Seperangkat Tindakan Cerdas Yang Disertai Tanggung jawab Itu Sebagai Syarat Untuk Dianggap Mampu Oleh Masyarakat Jadi Penilaian Oleh Masyarakat Dianggap Mampu Melaksanakan Tugas Di bidang Pekerjaan Tentu Kemudian Tahun 2003 Itu Ada Undang Sistem Pendidikan Nasional Kompetensi Lulusan Disebut Merupakan Kualifikasi Kemampuan Lulusan Yang Mencakup Tiga Ranah Tadi Sudah Dijelaskan Pak Bimo Ada Sikap Afeksi Ada Pengetahuan Kognisi Ada Keterampilan Suka Motor Sesuai Dengan Standar Nasional Jadi Supaya Tidak Beragam Antara Program Studi Antara Perguruan Tinggi Maka Ada Standar Nasional Yang Disepati Secara Nasional Kemudian Pengertian Kompetensi Ini Diadopsi Pada Tahun 2015 Pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi Yang Kemudian 5 tahun Sesudahnya Pada Tahun 2020 Itu Diperbarui Dengan Permitikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Jadi Sebelumnya SN Dikti SNPT Standar Nasional Pendidikan Tinggi Itu Yang Awal Adalah Pada Tahun 2015 Yang Kemudian Karena Ada Pergantian Kabinet Ada Pergantian Menteri Pendidikan Itu Diperbarui Lagi Menjadi SNPT Tahun 2020 Yang Dicenat Sebutkan Standar Kompetensi Lulusan Ini Merupakan Kriteria Minimal Tentang Kualifikasi Kemampuan Lulusan Yang Mencakup Sikap Pengetahuan Keterampilan Yang Dinyatakan Dalam Rumusan Capaian Pembelajaran Jadi Yang Senat Nasional Tinggi Itu Mengadopsi Dari Undang-Undang Sikap Pendidikan Nasional Sudah Ada Tiga Rana Kognisi Psikomotor Dan Afeksi Hanya Kalau Pada Tahun 2003 Itu Hanya Disebut Standar Nasional Yang Disepakati Standar 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 Sipakati Ini Kemudian Dikonkretkan Menjadi Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Yang Disingkat CPL CPL Ini Miliknya Program Studi Capaian Pembelajaran Ini Gampangnya Ini Terjemahan Dari Learning Outcome Gitu Saja Baik Sekarang Kita Untuk Mengantar Mengapa Perlu Analisis Kompetensi Atau Analisis Belajaran Maka Kita Perlu Melihat RPS RPS Ini Baru Bapak Ibu Baru Akan Bapak Ibu Terima Penjelasannya Itu Besok 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 Siang Tapi Coba Saya Ingin Melihat RPS Ini Kan Ada Terbagi Beberapa Kolom Secara Apa Secara Baku Itu Dari Kementerian Itu Hanya Ada 8 Kolom Kalau Di Unair Itu Ditambah Menjadi 10 Kolom Jadi Ada Minggu Ke Ada Kemampuan Akhir Yang Diharapkan Ada Pahan Kajian Ada Metode Pelajaran Ada Waktu Ada Pengalaman Belajar Mahasiswa Ada Kretia Dan Indikator Penilaian Ada Pernilai Disini Tentu RPS Ini Bisa Disusun Kalau Bapak Ibu Sudah Sesuai Dengan Materi Pak Bimo Tadi Sudah Menetapkan Capaian Pembelajaran Capaian Capaian Pembelajaran Yang Kemudian Di Breakdown Dirinci Dibilah Menjadi Sub Capaian Pembelajaran Kemudian Setelah Capaian Pembelajaran Sudah Ditetapkan Kemudian Rincian Dari Capaian Pembelajaran Yaitu Sub Capaian Pembelajaran Sudah Diperoleh Entah 5 Entah 7 Entah 10 Atau Lebih dari 10 Kemudian Harus Disusun Di Dalam RPS Untuk Menyusun Di Dalam RPS Itu Kan Ada Urutannya Minggu 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 Awal Itu Apa Materinya Setelah Itu Minggu Minggu Pertengahan Apa Minggu Terakhir Apa Untuk Bisa Menyusun RPS Ini Diperlukan Analisis Kompetensi Atau Analisis Sapaian Pembelajaran Tadi Jadi Itu Fungsinya Bagan Atau Peta Analisis Kompetensi Adalah Darah Merangka Menyusun Subcapaian Pembelajaran Itu Sehingga Bisa Dimasukkan Ke Kolom RPS Ini Mulai Dari Mana Gitu Bapak Ibu RPS Ini Di Di sini Ada Pembelajaran Dan Sebagainya Cuman Bapak Ibu Perlu Ketahui Besok Bisa Ditanyakan Waktu Materi RPS Ini Pelatihan Pelatihan Yang Sebelum Sebelumnya Itu Biasanya Ada Pertanyaan Kalau Di tempat Kami Program Studi Atau Di program Tigi Kami Ada 14 Kali Tatap Muka Apakah Harus Minggu Pertama Sampai Ke 14 Tidak Usah Karena Setiap Topik Itu Membutuhkan Waktu Yang Berbeda Seperti Ini Topik Yang Pertama Itu Minggu Pertama Ke Empat Karena Dia Topiknya Cukup Banyak Secara Kuantitas Sehingga Membutuhkan Empat Minggu Tetapi Ada Cuman Satu Satu Minggu Jadi Begitu Jadi Supaya Nanti Tidak Tidak Muncul Tadi Saya Sempat Mencuri Dengar Nanti Karena Sudah Masuk Di Awal Tadi Wah Jadi Rijid Jadi Kaku Bapak Ibu RPS Ini Dulu Saya Lihat Ada Sebagian Yang Sudah Senior Ini Pasti Dulu Kuliah Itu Belum Ada RPS Yang Ada GPP Garis Besar Pokok Pembelajaran GPP Itu Dulu Itu Memang Pegangan Dosen Dalam Mengajar Tetapi Kemudian Terjadi Perubahan Paradigma Dulu Itu kan Teacher Centered Learning Pembelajaran Berpusat Kepada Guru Kepada Dosen Tetapi Paradigmanya Bergeser Bergeser Sekarang Student Centered Learning Pembelajaran Berpusat Pada Mahasiswa Sehingga Kemudian GPP Ini Di Diubah Menjadi RPS Karena RPS Ini Beda Paradigmanya Dengan GPP Jadi Paradigmanya Sudah Pembelajaran Yang Berpusat Pada Mahasiswa Jadi Beda Jadi Tidak Tidak Sekedar Ganti Pemerintahan Ganti Istilah Tapi Ini Perubahan Paradigma Dan Dengan Adanya Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi Itu Kemudian Istilah Kompetensi Itu Menjadi Capaya Pembelajaran Dan GPP Menjadi RPS Dan Bapak Ibu Barangkali Yang terlibat Di dalam Penyaminan Mutu Itu Tahu Bahwa Akreditasi Program Studi Dulu Itu kan Istilahnya Ada Tujuh Standar Tujuh Standar Sekarang Namanya Bukan Kriteria Dan Menjadi Sembilan Dulu Tujuh Standar Yang Lama Kemudian Menjadi Sembilan Kriteria Itu Adalah Konsekuensi Daripada Perubahan Paradigma Perubahan Pada Tahun 2015 Sudah Ada Standar Nasional Pendidikan Tinggi SNPT Sehingga Itu tidak Terwadai Lagi Instrumen Akreditasi Yang Tujuh Standar Kemudian Menjadi Sembilan Kriteria Yang Arahnya Itu Tidak Kepada Input Atau Proses Semata-mata Tetapi Kepada Luaran Capaian Pembelajaran Keluarannya Apa Itu Yang Terlibat Dalam Penyelun Menurus Adalitasi Pasti Tahu Baik Bapak Ibu Saya Lanjutkan Sekarang Apa Unsur Daripada Analisis Kompetensi Atau Analisis Pembelajaran Atau Analisis Capaian Pembelajaran Ada Dua Unsur Yang Pertama Adalah Teknik Teknik Penjabaran CP Menjadi Sub CP Ini Saya Tidak Menghilangkan Istilah Istilah Yang Lama Supaya Bapak Ibu Tidak Tidak Apa Masih Bisa Mengikuti Istilah Istilah Lama Dulu Istilah Perilaku Menjadi Superilaku Kompetensi Menjadi Subkompetensi Kalau Istilah Yang Baru Setelah Adanya Standard Nasional Pembelajaran Tinggi Itu Menjadi Capaian Pembelajaran Kompetensi Dan Capaian Pembelajaran Itu Ya Maknanya Sama Ya Kira-kira Garis Besar Tidak Sama Persis Tapi Yang Baru Istilahnya Capaian Pembelajaran Itu Dijabarkan Menjadi Sub Capaian Pembelajaran Jadi Barangkali Gampangnya Adalah Disini Kan Tadi Saya Lihat Ada Yang Dari Kedokteran Jadi Capaian Pembelajarannya Adalah Mampu Melakukan Pemberdahan Apalah Gastro Intestinal Sesuai Dengan Standar Praktek Kedokteran Indonesia Barangkali Secara Tepat Secara Benar Secara Sempurna Itu Itu kan Kemudian Harus Di Perinci Menjadi Sub Subnya Kalau Melakukan Pemberdahan Itu kan Mesti Harus Harus Melalui Ini dulu Memastikan Anestesinya Biusnya Kemudian Posisi Pasien Ada Ada Yang Dalam Pelentang Miring Atau Perkurap Dan sebagainya Kan Itu Kemudian Bagaimana Memulai Pemberdahan Kemudian Bagaimana Melakukan Pengangkatan Organ Dan sebagainya Kemudian Sebelum Dijahit Kembali Memeriksa Apakah Tidak Ada Alat Atau Bagi Apa Instrumen Yang Tertinggal Karena Saya Pernah Mendengar Sekian Tahun Yang Lalu Ada Seseorang Yang Merasa Ada Aneh Di Bagian Organ Tubuhnya Ternyata Sebab Dia Pernah Melalui Pemberdahan Ada Yang Tertinggal Tidak Tau Kasah Atau Apa Atau Guding Barangkali Tertinggal Kan Begitu Kemudian Menjahit Kembali Itu Tidak Tidak Boleh Ada Yang Terlupa Setelah Itu Mengobservasi Bagaimana Perkembangan Selanjutnya Itu Sub-subnya Tidak Boleh Ada Yang Terlupa Kemudian Setelah CP Menjadi Sub-CP CP Menjadi Sub-CP Yang Kedua Adalah Teknik Menyusun Urutan Kedudukan Struktur Dari Sub-CP Menjadi CP Jadi Ada Urutannya Seperti Gampangnya Begitu Kalau Kita Pulang Dari Kantor Kemudian Akan Istirahat Atau Akan Makan Apalagi Kondisi Pandemi Tahun Lalu Itu Kan Ada Urutannya Masuk Rumah Mungkin Disinfeksi Dulu Atau Mungkin Masuk Garasi Dulu Pakaiannya Yang Dari Luar Dilepas Dulu Dimasukkan Khusus Pakaian Kotor Ganti Pakaian Baru Masuk Rumah Baru Mali Kemudian Ganti Pakaian Baru Makan Bertemu Dengan Luarga Ada Urutannya Jadi Ini Urutan Kedudukan Atau Struktur Sub-CP Sehingga Bisa Menuju Kepada CP Teknik Penjabaran Dan Teknik Menyusun Ini Tadi Jadi Kalau Seperti Pasel Begitu Gambar Pasel Begitu Yang Pertama Adalah Menjabarkan Jadi Gambar Utuh Gambar Pemandangan Alam Itu Dipotong Potong Menjadi Potongan Potongan Setelah Menjadi Potongan Kemudian Disusun Kembali Teknik Menyusun Disusun Dengan Urutan Tertentu Sehingga Kembali Membentuk CP Gambar Yang Utuh Tadi Ada Syaratnya Teknik Menjabarkan Dan Menyusun Urutan Ini Harus Logis Dan Sistematis Logis Dan Sistematis Ini Tadi Kalau Kita Melihat Gambaran Posisi Daripada Analisis Kompetensi Analisis Pembelajaran Itu Yang Ada Bagan Atau Petah Jadi Tadi Dari Pak Primo Menyusun Campaian Pembelajaran Kemudian Pembelajaran Ini Kemudian Diperinci Menjadi Sub Capaian Pembelajaran Seperti Kalau Bapak Ibu Mungkin Membuka Kursus Memudi Mobil Itu kan Komponen Apa saja Yang Perlu Dipelajari Dikuasai Oleh Peserta Kursus Pasti Ada Pengetahuan Lalu Lintas Tidak Boleh Lupa Kemudian Pasti Ada Mengenal Komponen Komponen Atau Bagian Bagian Dari Kendaraan Lucu Dia Tidak Tahu Mana Pedal Gas Pedal Rem Pedal Kopling Pernah Kejadian Ada Mobil Yang Turun Dari Parkiran Mall Langsung Terjun Ke Bawah Karena Panik Mana Pedal Pedalnya Kemudian Bagaimana Dia Memulai Menjalankan Dan Sebagainya Peraturan Lalu Lintas Tidak Boleh Kelewatan Jangan Sampai Nanti Dia Ditilang Gara-gara Dia Lupa Diberi Pemahaman Tentang Rambu-rambu Kalau Es Dicoret Berarti Tidak Boleh Berhenti Dia Berhenti Ditilang Saya Tidak Tahu Itu Karena Karena Kelewatan Tadi Jadi Bagaimana Kompetensi Atau CP Dijabarkan Bagi Sub-CP Setelah Disusun Setelah Ada Susunan Ini Kemudian Bisa Disusun RPS Setelah RPS Baru Disusun RPP Rencana Pembangun Semester Ini Satu Semester Kemudian RPP Ini Rencana Pelaksanaan Pembajaran Itu Pertata Muka Kalau Dulu Bagi Bapak Ibu Yang Senior RPS Ini Kan GPPP Kemudian Dirinci Menjadi SAP GPPP Itu Sekarang Ekevalen Dengan RPS Kalau SAP Dengan RPP Kemudian Yang Terakhir Kita Menyusun Kontrak Perkuliahan Jadi Disinilah Fungsi Daripada Apa Fungsi Daripada Beta Analisis Kompetensi Dalam Rangka Kita Menyusun RPS Oke Manfaatnya Apa Analisis Kompetensi Atau Analisis Pembelajaran Ini Kita Dapat Mengidentifikasi Semua Kompetensi Harus Dikuasai Mahasiswa Sehingga Tidak Ada Yang Terlewat Tidak Ada Yang Terlewat Seperti Tadi Saya Contoh Apa Mahasiswa Dari PPDS Bedah Tidak Terlewat Misal Dia Lupa Memeriksa Apakah Tidak Ada Komponen Yang Tertinggal Di Dalam Pasien Langsung Dijahit Lagi Kemudian Menentukan Urutan Pelaksanaan Menentukan Urutan Pelaksanaan Kemudian Yang Terakhir Menentukan Titik Awal Proses Pembelajaran Atau Prasarat Kalau Mengambil Mata Kulia Biokimia Misal Tentu Sudah Mendapat Mata Kulia Mata Pelajaran Kimia Dan Biologi Kalau tidak Dia Bingung Apa Itu Misal Jadi Menentukan Titik Awal Jadi Prasaratnya Apa Topik-topik Apa Yang harus Dikuasai Sebelum Dia Masuk Ke Mata Kulia Yang Kita Ampu Ya Memang Kadang-kadang Ada Keanehan Saya Ketika Mendengar Di Sumatera Bagian Selatan Itu Ada Program Sudi Kedokteran Menerima SMA Lulusan Dari IPS Misal Saya Tidak Tahu Bagaimana Itu Akhirnya Tentu Ini Tidak Sesuai Kaidah Harus Kita Lihat Titik Awalnya Dulu Prasyaratnya Apa Sekarang Ini Yang Perlu Fokus Disini Yaitu Struktur Perilaku Di Dalam Menyusun Tadi Menyusun Sub CP Tadi Dari Awal Sampai Akhir CP Itu Ada Struktur Perilakunya Yang Pertama Hierarki Yang Kedua Prosedural Dan Yang Ketiga Cluster Itu Ya Hierarki Prosedural Cluster Kemudian Yang Keempat Ini Kombinasi Tambahan Saja Kombinasi Jadi Bisa Kombinasi Hierarki Dengan Prosedural Hierarki Dengan Pengelompokan Atau Hierarki Dengan Prosedural Dan Pengelompokan Jadi Kombinasi Ini Adalah Variasi Kemudian Mohon Dipegang Bahwa Hierarki Itu Wajib Ya Wajib Ada Pasti Ada Hierarki Tetapi Masih Memungkinkan Sesuai Dengan Karakter Sifat Daripada Sub CP Itu Bisa Dikombinasi Dengan Prosedural Dan Bisa Juga Dikombinasi Dengan Pengelompokan Itu Yang Kombinasi Kita Mulai Dari Yang Pertama Ya Kita Mulai Dari Yang Pertama Yaitu Yang Maaf Sebentar Ya Kita Mulai Yang Pertama Yaitu Yang Hierarki Kita Mulai Dari Bentuk Bagannya Dulu Jadi Bagannya Adalah 1 2 3 Adalah Sub Capaian Pembelajaran Sub Capaian Pembelajaran 1 2 3 Itu Disusun Dari Bawah Ke Atas Ya Dengan Panah Ya Dengan Panah Panahnya Vertikal Bawah Ke Atas Artinya Apa Sub CP 1 Itu Harus Dikuasai Harus Dipelajari Lebih Dahulu Ya Sebagai Syarat Untuk Bisa Mempelajari Menguasai Sub CP 2 Ya Seterusnya Sub CP 2 Ini Harus Dipelajari Dikuasai Lebih Dahulu Sebelum Belajar Sub CP 3 Jadi Hierarki Ya Kalau Dikalimatkan Adalah Susunan Beberapa Sub CP Yang Menunjukkan Bahwa Suatu Sub CP Harus Dikuasai Dulu Agar Dengan Pengajaran Minimal Suatu Sub CP Berikutnya Dapat Dipelajari Atau Ya Dengan Penjelasan Lain Susunan Beberapa Sub CP Yang Satu Atau Beberapa Sub CP Menjadi Prasyarat Bagi Sub CP Berikutnya Jadi Ini Struktur Perlaku Hierarki Ini Adalah Belajarnya Harus Urut Ya Satu Dipelajari Dulu Ya Kemudian Lanjut Belajar Nomor Dua Nomor Tiga Kalau Ada Pertanyaan Bagaimana Kalau Mahasiswa Itu Langsung Belajar Sub Cap Pembelajaran Tiga Tanpa Melalui Dua Dan Satu Ya Bisa Bisa Saja Tetapi Akan Mengalami Kesulitan Ya Karena Dasar-dasar Untuk Mempelajari Sub CP Tiga Itu Ada Pada Sub CP Dua Dan Satu Itu Kita Lihat Contohnya Ya Misal Disini Jadi Capaian Pembelajarannya Adalah Mahasiswa Mampu Mengambil Keputusan Maka Tidak Mungkin Akan Mampu Mengambil Keputusan Kalau Tidak Terlebih Dahulu Memilih Alternatif Keputusan Keputusan Apa Yang Akan Diambil Kalau Belum Belum Ada Pilihan Alternatif Keputusan Demikian Juga Dengan Bagaimana Bisa Memilih Alternatif Keputusan Kalau Belum Ada Identifikasi Alternatif Keputusan Jadi Ada Identifikasi Alternatif Keputusan Dulu Misal Barangkali Ada Yang Mau Ini Ada Yang Masih Single Atau Bahasa Anak Muda Itu Jomblo Kemudian Akan Memilih Pasangan Akan Memilih Keputusan Saya Harus Menikah Dengan Siapa Kan Kalau Ada Alternatif Alternatif Bisa Diambil Kan Harus Ada Keputusan Misalkan Saya Dosen Sudah S2 Maka Pasangan Saya Pendidikannya Tidak Terlalu Terlalu Jauh Repot Misal Ada Seorang Dosen Muda Laki-laki Pendidikannya S3 Istrinya Hanya SMP Itu kan Nanti Diskusi Susah Mungkin Ada Dosen Sudah S2 Seorang Putri Kalau Suaminya SMP Kan Susah Nanti Kan Kalau Bahasa Jawa Mungkin Ada yang Dari Jawa Bebit Bebot Bebot Kan Gitu Ya Ada Juga Ya Satus Sosialnya Tidak Terlalu Jauh Karena Nanti Laki-laki Walaupun Dia Usaha Sendiri Sukses Karena Mertuanya Konglomerat Dia Dianggap Ya Dibawa Bayang-bayang Mertuanya Padahal Dia Usaha Sendiri Ya Ini Kan Contoh-contoh Begitu Ya Membuat Keputusan Itu Harus Memilih Alternatif Dulu Alternatif Itu Bisa Dilakukan Melilih Alternatif Kalau Sudah Mengidentifikasi Alternatif Demikian Juga Contoh Berikutnya CP Nya Adalah Mampu Menerapkan Statistika Lanjutan Lanjutan Maka Tentu Sebelum Mampu Menerapkan Statistika Lanjutan Itu Mampu Menerapkan Statistika Dasar Ya Tidak Mungkin Menerapkan Statistika Dasar Kalau Belum Menguasai Perangkatnya Ini Ada Min Median Standard Deviasi Korelasi Regresi Jadi Ini Harus Dipelajari Dulu Pengertian Pengertian Min Median Diktat Ratifikasi Korelasi Regresi Setelah Itu Baru Bisa Menerapkannya Di Dalam Statistika Dasar Kalau Yang Dasar Sudah Bisa Lanjut Ke Lanjutan Jadi Ini Hierarki Jadi Harus Urut Dimulai Dari Yang Dasar Sampai Kemudian Yang Lanjut Ya Demikian Juga Ini Barangkali Ada Yang Kerabatnya Bekerja Di Badan Pertanah Nasional BPN Mengukur Luas Tanah Maka Yang Pertama Kali Harus Membedakan Satuan Ukuran Kalau Satuan Ukuran Kemudian Baru Menggunakan Alat Ukur Kalau Volume Ya Pakai Kelas Ukur Kalau Berat Pakai Timbangan Kalau Suhu Pakai Kilometer Kalau Panjang Pakai Meteran Membedakan Satuan Ukuran Kemudian Setelah Bisa Membedakan Satuan Ukuran Menggunakan Alat Ukur Ya Mungkin Ada yang Bapak Ibu Bertanya Menggunakan Alat Ukur Saja Kok Perlu Perlu Dipelajari Lahia Meteran Itu Menentukan Titik Nol Bisa Bisa Ada yang Tidak Tahu Asal Ujungnya Itu Dianggap Nol Padahal Mungkin Nol 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 Tidak Di sana Kemudian Menggunakan Alat Ukur Itu Pernah Terjadi Itu Kasus Di SBBU Ini Kok Tidak Penuh Tangginya Padahal Biasanya Penuh Ya Karena Belum Diterang Jadi Menggunakan Alat Ukur Pernah Kadang-kadang Juga Kita Mungkin General Check up Jadi Rame-rame Begitu Ya Tekanan Dara saya Ini Biasanya Normal 120 Tiba-tiba Kok menjadi 150 Ya Mungkin Alatnya Dipakai Berut-turut Ya Mungkin Itu Harus Diterah Lagi Setelah Menggunakan Alat Ukur Kemudian Mempraktekannya Mengukur Panjang Benda Setelah Mengukur Panjang Benda Maka Kita Bisa Mengukur Luas Tanah Karena Luas Ini Panjang Kali Lebar Dan Ini Hierarki Urutan Tidak Tidak Bisa Meloncat Harus Dimulai Yang Paling Dasar Yang Kedua Nah Ini Setelah Hierarki Sekarang Prosedural Hierarki Sekarang Prosedural Ini Kadang Bisa Membuat Bingung Kita Lihat Sekarang Bagannya Dulu Bagannya Beda Tidak Vertikal Dari bawah Ke atas Tapi Bagannya Itu Horizontal Dari kiri Ke kanan Jadi Satu Diberi Panah Ke kanan Kemudian Dua Diberi Panah Ke kanan Tiga Penjelasannya Adalah Susunan Beberapa Sub-CP Yang Menunjukkan Bahwa Suatu Sub-CP Harus Dilakukan Lebih Dahulu Mohon Ijin Saya Mundur Tadi Kesana Beda Penjelasannya Disini Susunan Beberapa Sub-CP Yang Menunjukkan Bahwa Suatu Sub-CP Harus Dikuasai Lebih Dahulu Beda Bukan Dilakukan Tapi Dikuasai Atau Dipahami Saya Maju Lagi Disini Dilakukan Lebih Dahulu Dari Sub-CP Berikutnya Sehingga Seluruhnya Merupakan Suatu Rangkaian Sub-CP Atau Penjelasannya Adalah Kedudukan Beberapa Sub-CP Yang Menunjukkan Suatu Rangkaian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Tetapi Antara Sub-CP Tersebut Tidak Menjadi Prasarat Untuk Sub-CP Lainnya Oke Jadi Gambangnya Begini Bapak Ibu Tidak Perlu Memaksakan Kalau Menyusun Analisis Kompetensi Itu Menggunakan Struktur Perilaku Prosedural Gunakan Saja Nomor Satu Hierarki Pasti Ada Hierarki Ada Analisis Kompetensi Analisis Capaian Pembelajaran Yang Full Hierarki Dan Memang Itu Wajar Pasti Hierarki Tetapi Apabila Di antara Sub-CP Tersebut Merupakan Di antara Beberapa Sub-CP Tersebut 2 3 4 Peranggali Itu adalah Suatu rangkaian Kegiatan Artinya Ada aktivitas Fisik yang bisa Dilakukan Maka bisa Dibuat Prosedural Tetapi Untuk Bisa Melakukan Aktivitas Aktivitas Kegiatan Itu Kan Harus Belajar Teorinya Dulu Teorinya Tidak Perlu Berurutan Mempelajarinya Tetapi Kalau Dipraktekan Harus Urut Jadi Prinsipnya Begini Pada Sustri Perlaku Prosedural Ini Ada Beberapa Sub-CP Atau Sub-Kempetensi Sub-CP Itu Yang Bisa Dipraktekan Bisa Dilakukan Suatu Aktivitas Kegiatan Yang Bisa Dikerjakan Tetapi Mempelajari Untuk Mengerjakan Masing-masing Sub-CP Itu Tidak Usah Urut Itu Prosedural Kita Lihat Lebih jelas Contohnya Saja Misal Ini Contoh Capaian Pembelajaran Atau Kompetensinya Adalah Mampu Menjalankan Mobil Mobil Penumpang Kita Tidak Bicara Yang Truk Atau Tronton Atau Base Mobil Penumpang Sedan Atau MPV Tentu Untuk Dinilai Dianggap Mampu Menjalankan Mobil Itu Harus Menyalakan Mesin Dahulu Setelah Mesinnya Nyala Baru Bisa Mengatur Pedal Ini Gampangnya Contoh Begini Saya Pernah Keluar Dari Garasi Garasi Saya Lebih tinggi Daripada Jalan Waktu Saya Turun Itu Mesin Mati Rem Tidak Pakem Jadi Mesin Harus Menyalah Dulu Baru Kita Mengatur Pedal Kalau Manual Ada Kopling Gas Rem Neleng Kalau Metik Berkurang Satu Baru Setelah Pedal Pedal Ini Diatur Mobil Berjalan Mengatur Kemudi Kalau Mobil Jalan Kemudi Tidak Diatur Bisa Yang Kiri Kanan Rangkaian Ini Memberikan Kompetensi Mampu Menjalankan Mobil Tapi Untuk Menyalahkan Mesin Mengatur Pedal Mengatur Kemudi Ini Kan Ada Teorinya Belajar Teori Mengatur Kemudi Teori Mengatur Pedal Pedal Kopling Gas Rem Perseneleng Belajar Menyalahkan Mesin Ini Kan Belajarnya Tidak Usah Urut Saya Kan Bisa Belajar Mengatur Kemudi Dulu Supaya Gayang Belajar Kemudi Dulu Kemudian Belajar Menyalakan Mesin Lebih Dahulu Baru Terakhir Yang Sulit Adalah Belajar Mengatur Pedal Kopling Gas Rem Perseneleng Ini Bisa Tetapi Kalau Sudah Praktek Saya Kursus Mengemudi Kursus Mengemudi Ini Kan Saya Belajar Teorinya Dulu Di Ruangan Ada Modul Modul Bebas Mau Dari Mana Saya Bisa Milih Saya Belajar Mengatur Kemudi Dulu Belajar Menyalakan Mesin Terakhir Saya Baru Mengatur Pedal Kopling Tapi Ketika Saya Dinyatakan Lulus Teori Teorinya Di Ruangan Saya Kan Harus Diajak Ke Kelapangan Saya Masuk Mobil Didampingi Struktur Kan Pasti Urut Pasti Tidak Mungkin Saya Mengatur Kemudi Dulu Ngapain Atau Mengatur Pedal Ya Mesti Nyalakan Mesin Dulu Baru Mengatur Pedal Kopling Gas Rem Dan Snelan Baru Setelah Mobil Jalan Mengatur Kemudi Turun Kejalan Menjalankan Mobil Begitu Jadi Belajar Teorinya Tidak Perlu Urut Tapi Kalau Mempraktek Kanya Harus Urut Oke Ya Ini Sekedar Ada yang Protes Ini kok Ada Menyalakan Mesin Perlu Belajar Iya Kan Kan Ada teorinya Saya Saya Pernah Suatu ketika Begitu Mobil saya Masih Masih Baru Saya Jalan Kemudian Ada kerabat Saya Kemudian Saya sakit Perut Masuk KBBU Saya Harus Ke belakang Setelah Selesai Saya Tanya Mobil Saya Sudah Bisa Dipindahkan Ketempat Yang Aman Bagaimana Caranya Didorong Ternyata Kerabat Saya Tidak Tahu Cara Menyalakan Mesin Mobil Itu Kita Tahu Ada Mobil Yang Baru Bisa Dinyalakan Kalau Ini Kop Apa Kopling Diinjak Barangkali Begitu Kan Ya Juga Ini Perseneternya Harus Netral Kan Begitu Kalau Tidak Meloncat Atau Mati Ini ada Contoh Lagi Jadi CP Nya Dalam Mampu Mengolah Data Kajian Media Nah Kalau Mengolah Data Kajian Media Mengolah Data Kan Berarti Harus Mengumpulkan Data Kalau Mengumpulkan Data Itu Bisa Dilakukan Kalau Sudah Ada Instrumen Misal Instrumennya Adalah Koesioner Untuk Bisa Menyusun Instrumen Kajian Media Misal Koesioner Itu Kan Harus Menyusun Profesial Dulu Kalau Tidak Tidak Bisa Menyusun Instrumen Koesioner Ini Ini Tentang Apa Siapa Audiencenya Berapa Jumlahnya Nanti Jadi Untuk Bisa Mengolah Data Kajian Media Itu Kan Harus Dimulai Menyusun Proposal Dulu Perencanaan Dulu Apa Yang Data Apa Yang Mau Diambil Siapa Audiencenya Berapa Jumlahnya Setelah Itu Baru Menyusun Instrumen Kajian Media Misal Koesioner Setelah Itu Koesioner Bisa Dibagikan Ke Responden Kita Bisa Mengumpulkan Data Kajian Media Setelah Ada Data Baru Diolah Jadi Ada Urutan Aktivitas Ada Aktivitas Kegiatan Tetapi Untuk Melakukan Aktivitas Menyusun Proposal Menyusun Instrumen Mengumpulkan Data Ini Perlu Belajar Teorinya Untuk Belajar Teorinya Tidak Usah Urut Saya Bisa Belajar Teori Mengolah Data Dulu Boleh Kan Kemudian Saya Balik Saya Belajar Teori Mengumpulkan Data Kemudian Saya Baru Belajar Teori Menyusun Instrumen Baru Yang Terakhir Menyusun Proposal Boleh Tetapi Ketika Itu Dipraktekkan Aktivitas Itu Maka Harus Urut Membuat Proposal Dulu Setelah Jelas Perencanaannya Proposal Baru Menyusun Instrumen Kuesionernya Setelah Jadi Kuesionernya Baru Mengumpulkan Data Setelah Datanya Terkumpul Tinggal Mengolah Contoh Lagi Misal Ini Ini Kalau Di Lapangan Lomba Lari Maka Ini Kan Harus Urut Seseorang Tidak Mungkin Melentasi Garis Finish Kalau Belum Lari Seseorang Tidak Akan Lari Kalau Belum Start Apakah Start Lari Melentasi Garis Finish Ada Teorinya Ada Karena Faktanya Kalau Bapak Ibu Pernah Melihat Di Televisi Palingkali Ada Lomba Lari Begitu Startnya Ini Diulang Startnya Bisa Saja Diulang Karena Tidak Sesuai Dengan Kaedah Ada Teorinya Start yang Benar Gimana Walaupun Lari Ada Teorinya Bagaimana Taktik Strategi Berlari Itu Sehingga Bisa Mencapai Garis Finish Yang Terdepan Jangan Sampai Tidak Memahami Teori Lari Itu Asal Berlari Saja Belum Sampai Garis Finish Sudah Capek Tertinggal Jadi Peserta Yang Posisinya Paling Belakang Karena Tidak Paham Teori Kemudian Setelah Lari Itu Dinyatakan Selesaikan Memelitasi Garis Finish Memelitasi Garis Finish Ini Ada Teorinya Karena Bisa Jadi Seseorang Yang Mungkin Posisinya Dia Menjadi Pelari Terdepan Tetapi Dia Didiskuanifikasi Tidak Menjadi Pemenang Karena Tidak Memenuhi Syarat Yang Sah Untuk Menelitasi Garis Finish Misal Untuk Menelitasi Garis Finish Itu Kakinya Harus Minjak Garis Finish Ternyata Dia Lompati Sehingga Dia Didiskuanifikasi Tidak Diangep Sebagai Pemenang Untuk Belajar Start Yang Benar Lari Yang Lari Yang Efektif Efisien Kan Gitu Ya Efektif Efisien Itu Bagaimana Dengan Dengan Usaha Yang Sekecil Kecilnya Memberikan Hasil Yang Sebesar Besarnya Kemudian Belajar Untuk Menelitasi Garis Finish Belajarnya Kan Tidak Usah Urut Bisa Belajar Garis Finish Dulu Belajar Lari Terakhir Tapi Kalau Masuk Lapangan Harus Start Dulu Baru Lari Baru Garis Finish Ini Kita Menggunakan Struktur Berlaku Prosedural Sesuatu Yang Bisa Dikerjakan Yang Harus Diurut Yang Harus Urut Tetapi Belajarnya Tidak Perlu Urut Ya Yang Ketiga Adalah Pengelompokan Bagahnya Seperti Apa Ya Jadi Sub CP 123 Ini Tidak Perlu Diberi Panah Ya Sudah Diletakkan Berjajar Saja Bisa Dia 123 Itu Dalam Satu Box Kotak Begini Bisa Juga Di Dalam Kotak Atau Box Sendiri Tetapi Disejajarkan Ya Kemudian Ini Baru Ke Atas Ya Ini Diberi Panah Ke Atas Karena Dia 123 Ini Bersifat Hierarki Untuk Keempat Ya Ke Sub CP 4 Ya Pengkalimatnya Pengkalimatnya Adalah Susunan Beberapa Susunan Beberapa Sub CP Yang Menunjukkan Semua Sub CP Tersebut Satu Jenis Satu Kategori Ya Atau Beberapa Sub CP Yang Satu Dengan Lainya Tidak Memiliki Ketan Gantungan Tetapi Harus Dimiliki Secara Lengkap Untuk Menunjang Sub CP Berikutnya Jadi Sub CP 123 Ini Ya Itu bisa Urutannya Bisa Acak Ya Tidak Tidak Harus Satu Dulu Belajar Satu Dulu Baru Dua Baru Tiga Tidak 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 Tetapi Harus Dipelajari Semua Tuntas Untuk Bisa Mempelajari Nomor Empat Karena Kalau 123 24 Itu Kan Panahnya Ke Atas Hirarki Ya Akan Kesulitan Untuk Belajar Nomor Empat Apabila Tidak Menyelesaikan Mempelajari Sub CP 123 Tetapi Sub CP 123 Itu Urutan Belajarnya Itu Bisa Acak Tidak Arus Urut Itu Yang Cluster Ini Contohnya Jadi Misal Capaian Mempelajarannya Adalah Mampu Menjelaskan Cara Pengelolaan Susu Segar Untuk Memiliki Kemampuan Mampu Menjelaskan Cara Pengelolaan Susu Segar Maka Harus Mampu Menjelaskan Cara Pembuatan Mentega Cara Pembuatan Keju Cara Pembuatan Susu Kental Susu Bubuk Ya Mungkin Saya tambah Lati Yogurt Dari Susu Jadi Ada Lima Jadi Mentega Keju Susu Kental Susu Bubuk Yogurt Untuk Belajarnya Kan Tidak Perlu Tidak Untuk Belajar Masing-masing Kan Tidak Perlu Urut Ini Kan Bisa Diajak Ini Bisa Satu Dua Tiga Empat Bisa Satu Tiga Dua Empat Bisa Dua Empat Satu Tiga Dan Dan Seterusnya Jadi Cara Pembuatan Cara Pembuatan Mentega Keju Susu Kental Susu Kubuk Kemudian Apa tadi Yogurt Itu kan Tidak Merupakan Prasarat Satu Sama Lain Urutan Belajarnya Kan Bisa Acak Tapi Harus Di Pelajari Semua Agar Agar Memiliki Kompetensi Capaian Pembelajaran Mampu Menjelaskan Cara Pengelang Susu Segat Demi Juga Ini Capaian Pembelajarannya Kompetensi Akhirnya Adalah Mampu Menunjukkan Batas Provinsi Di Pulau Jawa Maka Harus Mampu Menunjukkan Batas Provinsi Yang Ada Di Pulau Jawa Tentunya Yaitu Jawa Barat DKI Jaya Banten Jateng Jogjakarta Jating Tetapi Untuk Mempelajari Batas Provinsi 6 Provinsi Yang Ada Di Pulau Jawa Ini Kan Harus Urut Bisa Dimulai Dari Timur Dulu Jawa Timur Dulu Jawa Tengah Jogjakarta Jawa Barat DKI Banten Atau Dibalik Dari Banten DKI Jawa Barat Jawa Tengah Jogja Baru Jawa Timur Tetapi Mampu Menunjukkan Batas Provinsi Di Pulau Jawa Jadi Itu Cluster Bapak Ibu Jadi Tidak Perlu Urut Bisa Acak Tetapi Harus Dipelajari Semua Agar Memiliki Kompetensi Capa Pembelajaran Yang Diharapkan Kemudian Ini Kombinasi Saya Ingatkan Lagi Kombinasi Itu Tidak Bisa Meninggalkan Yang Hieraki Jadi Kombinasi Seru Kombinasi Itu Kombinasi Hieraki Dengan Dua Yang Lain Hieraki Itu Pasti Dominan Yang Mayor Jadi Hieraki Bisa Dikombinasi Dengan Prosedural Bisa Dengan Penelompokan Atau Dua-duanya Bisa Dikombinasi Dengan Prosedural Dan Sekaligus Dengan Penelompokan Ini Contohnya Ini Contohnya Sub CP 1 2 3 4 5 6 7 Jadi Sub CP 1 2 3 Ini Pasti Hieraki Karena 1 Ke Atas Itu Panahnya Ke Atas Maka Pasti Hieraki Sub CP 2 3 Ini Cluster Karena Setara Setara Ekivalen Kemudian Setelah Mempelajari 2 Dan 3 Ke Atas Itu Hieraki Jadi 2 Dan 3 Harus Belajari Lebih Dahulu Sebelum Mempelajari 4 5 6 4 5 6 Ini Prosedural Artinya Sub CP 4 5 Dan 6 Ini Adalah Sesuatu Aktivitas Kegiatan Sesuatu Yang bisa Dikerjakan Sesuatu Kegiatan Yang harus Urut 4 Dulu Dilakukan Baru 5 Setelah Itu Setelah Melakukan 5 Baru Bisa Melakukan 6 Tetapi Untuk Belajar Teori Bagaimana Bisa Melakukan 4 5 Dan 6 Belajar Teorinya Tidak Perlu Tapi Kalau Dipraktekan Harus Baru Kemudian 4 5 6 Setelah Diselesaikan Hierarki Ketujuh Karena Panahnya Ke Atas Contoh Ini Contoh Yang Tadi Jadi Untuk Bisa Melakukan Start Dengan Benar Itu Kan Harus Bisa Memahami Teori Dulu Lari Dengan Benar Memahami Teori Dulu Melintas Kari Fitis Dengan Benar Memahami Teorinya Dulu Kan Harus Begitu Baru Kemudian Bisa Merangkaikan Start Lari Dan Memutasi Garis Venis Ini Kombinasi Dari Hierarki Dan Prosedura Yang Hierarki Itu Yang Menjelaskan Kemudian Melakukan Menjelaskan Lari Melakukan Lari Menjelaskan Memutasi Garis Venis Ini Kan Hierarki Jadi Belajar Teorinya Dulu Baru Kemudian Melakukan Tetapi Melakukan Start Lari Dan Garis Finish Ini Adalah Prosedural Karena Suatu Rangkaian Yang Garis Urut Ini Kemudian Tentang Penomoran Penomoran Kita Pakai Urutan 1 2 3 Dan Seterusnya Tetapi Disini Nomor 1 Ini Pasti Ini Yang Mendasar Ini Kemudian Baru Ke Kiri Dulu Jadi 2 3 4 Jadi 2 Sampai 6 Itu Cluster Dengan 7 Sampai 11 Jadi Disini Ada 2 Cluster Satu Ini Kemudian Hierarki Ke Atas Kedua Dan 7 Ternyata 7 2 Sampai 6 Dan 7 Sampai 11 Itu Adalah 2 Cluster Artinya Bisa Dibalik Tapi Kita Harus Pilih Kalau Menyusun Dokumen Kurikulum Ini Kita Pilih Saja Mana Yang Didahulukan Sudah Anggap Saja Ini Sub CP2 Dulu 2 3 4 5 6 Selesai Setelah Itu Baru 7 8 9 10 11 6 Sampai 11 Ini Yang Kemudian Hierarki Ke Atas Ini Yang Menghasilkan CP 12 Jadi Ini Panduannya Adalah Kalau Sudah Masuk Ke Sub CP2 Diselesaikan Dulu Sampai Ketiga 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 5 6 Tidak Kedua Belas Dulu 12 Ini CP Ketiga Amuaranya Akhirnya Disana Kita Kemudian Ketujuh Yang Hierarki 8 9 10 Suatu Cluster Dan Hierarki Lagi Ke 11 Ini Bagi Prosedural Atau Cluster Atau Ada Kombinasi Kemudian Mengidentifikasi Kompetensi Kompetensi Sub CP Yang Sudah Dikuasai Apa Itu Yang Disebut Kompetensi Awal Atau Entry Behavior Kemudian Memberi Garis Batas Horizontal Jadi Antara Entry Behavior Tadi Mata Kuliah Atau Topik Prasyarat Tadi Dengan Sub CP Mata Kuliah Bapak Ibu Itu Harus Dipisarkan Dengan Garis Horizontal Putus Artinya Dia Bukan Bagian Dari Mata Kuliah Bapak Ibu Ampu Tetapi Itu Diperoleh Pada Semester Sebelumnya Pada Mata Kuliah Sebelumnya Kemudian Diberi Nomor Setelah Itu Baru Ditambil Tanda Panah Ini Ada Contoh Contoh Misalnya Ini Kita Bisa Melihat Ini CP Mampu Mengevaluasi Sistem Pengendalian Otomatis Pada Plan Dengan Tahapan Yang Benar Baik Secara Mandiri Maupun Dalam Kerjasama Tim Ya Disini Pak Bimo Sudah Selaskan Ada Unsur C Ada P Dan A Saya Tidak Akan Masuk Ke CPI Ini Tadi Sudah Pada Pak Bimo Untuk Mudahnya Bapak Ibu Pegang C Kognitif 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 Pegang C Karena Apa Ini Biasanya Bapak Bapak Ibu Ini Mungkin Mungkin Rata Mengajar S1 Bukan Vokasi Vokasi Pun Ada C Kita Pegang C C Saja Jadi Disini Mulai Dari Bawah Ini Ada Garis Entry Behavior Dengan Garis Horizontal Putus Yang Di Blok Biru Ini Di Bawah Itu Adalah Perlaku Awal Prasyarat Yang Sudah Dikuasai Di Semester Sebelumnya Yang Mata Kuliah Yang Yang Apa Yang Dibahas Itu Mulai Masuk Ke Yang Diblok Ijo Ini Jadi Ini Ada Hierarki Menjelaskan Komponen Kemudian Sub CP2 Menurunkan Model Matematis Kemudian Ini Naik Ke Atas Disini Dibuat Prosedural Jadi Ini Dibuat Prosedural Menganalisis Respon Sistem Dinamis Membuat Tempat Kedudukan Menganalisis Silahkan Dibuat Prosedural Tetapi Ke Atas Nanti Hierarki Lagi Sampai Kemudian Ke CP Ini Juga Ada Contoh Contoh Mungkin Tidak Mewakili Program Di Bapak Ibu Ini Di Teknik Mesin Jadi Ada Entry Bielfier Di Bawah Silahkan Di Isi Matakul Prasarab Ini Ada Hierarki Ada Hierarki Dari Sub CP1 Sub CP2 3 Hierarki Kemudian Sub CP4 5 Ini Cluster Kemudian Hierarki Hierarki Sub CP6 Hierarki Sub CP7 Sub CP8 Dan Terakhir CP Mampu Melaksanakan Analisis Proses Pembakaran Pada Mesin Bakar Dalam Ini Juga Ada Contoh Maaf Duduk Ini Ada Contoh Asuhan Kebidanan Disini Juga Jangan Lupa Entry Bio Fear Perlaku Awal Disini Ada Panah Keatas Semua Ada Hierarki Kemudian Cluster Kemudian Hierarki Lagi Sampai Di Atas Jadi Bagaimana Pak Kalau Semuanya Hierarki Tidak Apa Tidak Perlu Dipaksakan Jadi Bapak Ibu Tidak Perlu Merasa Merasa Bersalah Kalau Semuanya Hierarki Maka Di Apa Ya Direka-reka Supaya Ada Prosedural Supaya Ada Cluster Tidak Perlu Terbentuk CP Ya Kalau Memang Itu Hierarki Ya Sudah Hierarki Semua Saja Tidak Perlu Merasa Bersalah Atau Tidak Nyaman Kemudian Nanti Saya Buat Ada Beberapa Sub-CP Yang Prosedural Atau Cluster Nanti Malah Salah Kalau Hierarki Ya Hierarki Semua Saja Daripada Nanti Malah Salah Ini Juga Kemudian Ada Fungsi Management Ya Ini Ada Hierarki Kemudian Ini Ada Sub-CP 23456 Ini Cluster Cluster Berarti Dia Urutan Belajarnya Urutan Penyampaiannya Tidak Tidak Harus Urut 23456 Boleh Dibalik 654 32 Boleh Tetapi Harus Dipelajari Semua Untuk Bisa Mempelajari 7 Ya 7 Ini Kemudian Juga Hierarki 8 Akhirnya Sampai Ke CP Cap Pelajaran Yang Atas Ya Ini Ada Contoh Lagi Management Pemasaran Mungkin Ada Yang Dari Ekonomi Ya Disini Hierarki Dari Sub-CP 1 Sampai 4 Itu Hierarki Semua Kemudian Sub-CP 5 6 7 8 9 10 11 Ini Ini Cluster Eh Maaf Jadi Ini ada Cluster Ada Hierarki Jadi Ini Ada Contoh Kombinasi Jadi 5 Ke 6 Ini Hierarki 7 Ke 8 Sub-CP 7 8 Itu Hierarki 9 Itu Berdiri Sendiri Kemudian 10 Ke 11 Itu Hierarki Tetapi Diklasterkan Disini Artinya Apa Boleh Saja Belajar 10 Tapi Harus Lanjutkan Ke 11 Karena Ini Hierarki Baru Kemudian 9 Baru Kemudian 7 Lanjut 8 Karena Hierarki Baru Kemudian 5 6 Jadi Ini Ada Apa Namanya Di Dalam Cluster Ini Di Dalamnya Ada Beberapa Sub-CP Yang Hierarki Ya Tidak Apa Bisa Saja Kalau Seperti Ini Konsepensinya Adalah 5 7 9 10 Ini Urutan Belajarnya Tidak Tidak Usah Urut Tetapi Karena Ada Hierarki Kalau Belajar 5 Harus Lanjutkan 6 Kalau Belajar 7 Harus Lanjutkan 8 Kalau Belajar 10 Dulu Harus Lanjutkan 11 Baru Kemudian Hierarki Lagi 12 12 Sehingga Tercapai CP Ini Ini Ada Pertanyaan Bapak Ibu Baca Sendiri Misal Apakah Selalu Diperlukan Untuk Melakukan Analisis Pembelajaran Dalam Penyusun RPS Sudah Terjawabkan Tadi Dari Penjelasan Saya Awal Ya Kalau Tidak Bapak Ibu Belum Memiliki Analisis Kompetensi Akan Sulit Untuk Menyusun RPS Dimulai Dari Mana Setelah Setelah Nomor Satu Apakah Harus Nomor Dua Apakah Nomor Tiga Kalau Itu Cluster Tidak Harus Urut Apakah Harus Dural Apakah Kegunaan Dari Analisis Pembelajaran Atau Analisis Kompetensi Yang Pertama Mengidentifikasi Semua Kemampuan Yang Harus Dikuasai Jadi Tadi Kan Dirinci Kalau Dia Mampu Menjalankan Kendaraan Di Jalan Raya Sesuai Peraturan Lalu Lintas Dengan Benar Dengan Tepat Dengan Sempurna Maka Apa Saja Kompanennya Tidak Beli Yang Terlewat Diajari Untuk Menjalankan Mobil Menambah Kecepatan Tapi Lupa Tidak Diajari Bagaimana Ngerem Kendaraan Susah Nanti Menentukan Kemampuan Awal Menentukan Tahapan Pelaksana Pembelajaran Secara Hidrati Prosedural Atau Pengelompokan Jadi Contohnya Gini Bapak Ibu Barangkali Ini Minggu Efektif Pembelajaran Di Uki Bapak Ibu Selama Lima Hari Ini Senin Sampai Dengan Hari Jumat Itu Harus Melikuti Pelatihan Pakerti Maka Kalau Sesuai Jadwal Bapak Ibu Minggu Minggu Ini Terjahat Terjahat Memberikan Kuliah Tetapi Harus Mengikuti Pelatihan Ini Maka Bisa Tukar Dengan Teman Yang Lain Itu Harus Dilihat Kalau Materi Minggu Ini Dengan Materi Minggu Depan Itu Struktur Perlakunya Adalah Cluster Maka Bisa Dibalik Oh Silahkan Ya Saya Misal Ketemuan Saya Karena Minggu Ini Saya Tidak Bisa Saya Bisa Misal Teman Saya Silahkan Topik Bapak Atau Ibu Minggu Depan Minggu Ini Saja Diberikan Nanti Topik Saya Minggu Depan Itu Tidak Masalah Karena Struktur Berlaku Topik Minggu Ini Dan Minggu Depan Itu Cluster Jadi Bisa Diacak Tidak Menjadi Prasarat Cluster Itu Tetapi Akan Bermasalah Kalau Ternyata Topik Minggu Ini Topik Saya Itu Menjadi Syarat Untuk Topik Minggu Depan Jadi Kalau Mahasiswa Tidak Membelajari Topik Saya Minggu Ini Tiba Tiba Karena Saya Tidak Bisa Mengajar Dosen Yang Minggu Depan Mengajar Minggu Ini Memberikan Topik Yang Untuk Minggu Depan Maka Kasian Mahasiswa Karena Struktur Berlakunya Hierarki Yang Pernah Ada Pengalaman Pribadi Di Tempat Kami Sekian Tahun Yang Lalu Ada Sesuatu Itu Mahasiswa Yang Masuk Lab Membuat Kalangkabut Dosen Yang Ada Di Lab Karena Ternyata Mahasiswa Itu Terlewat Belum Mempelajari Teorinya Sudah Masuk Ke Pembrokerium Sehingga Mau Tidak Mau Sudah Masuk Lab Harus Dijelaskan Dulu Teorinya Ambil Waktu Praktikan 15-30 Menit Karena Itu Hierarki Teori Dulu Baru Praktek Kemudian Memudah Melakukan Reconstruksi Mata Kuliah Untuk Didesain Kurikulum Memperoleh Susunan LPS Yang Sistematis Terukur Dan Dapat Dijalankan Secara Pertahap Apakah Ada Bentuk Diagram Lain Dalam Melakukan Analisis Pembelajaran Itu Kreativitas Tapi Kira-kira Garis Besarnya Seperti Itu Jadi Bapak Ibu Setelah Topik Ini Bapak Ibu Kita Ada Waktu Untuk Latihan Jadi Bapak Ibu Dipersilakan Menyusun Peta Analisis Capaian Pembelajaran Dari Satu Mata Kuliah Yang Bapak Ibu Paling Kuasa Yang Ampu Bapak Ibu Ampu Kalau Terlalu Besar Maka Bisa Satu Modul Saja Silahkan Yang Penting Ada Modelnya Kemudian Peta Analisis Itu Besok Pagi Pukul Delapan Itu Harus Dipresentasikan Di Kelompok-kelompok Bapak Ibu Dibagi Dalam Lima Kelompok Nanti Masing-masing Kelompok Ada Fasilitator Termasuk Saya Nanti Disana Bisa Dibantu Fasilitator Kalau Masih Ada Yang Kurang Lengkap Kurang Sempurna Bisa Disempurnakan Itu Bapak Ibu Boleh Bertanya Pak Ya Sebentar Sebentar Ibu Sebentar Bapak Ibu Yang Lain Bisa Tahu Ini Ternyata Kurang Begini Kurang Begini Silahkan Ini Ada 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 Ini Mana Boleh Pertanyaan Informatif Dulu Prof Di Kelompok Ada 10-10 Orang Apakah Perwakilan Atau Semua Akan Mempresentasikannya Semua Besok Disiarkan Waktu Pukul 8 Sampai Pukul 10 Jadi Semua Mendapat Kiriran Mendapat Waktu Untuk Mempresentasikan Jadi Adil Baik Silahkan Ini Ada Pak Leonard Baik Pak Terima kasih Saya Mungkin Ada Beberapa Pertanyaan Yang Pertama Apakah Ada Perbedaan Yang Jelas Antara Kompetensi Dan CP Kalau Ada Itu Di mana Perbedaannya Karena Tadi Saya Bingung Yang Manan CP Yang Mana Kompetensi Mungkin Bisa Dibantu Diperjelas Pak Itu Pertanyaan Yang Satu Yang Kedua Kebetulan Dari Awal Saya Hanya Di Dalam RPS Itu Hanya Diberikan CPMK Tapi Kalau Saya Lihat Dari Materi Sebelumnya Maupun Materi Yang Sekarang Ada Sub CPMK Nah Pertanyaan Saya Apakah Ini Wajib Pak Atau Bisa Kita Drop Dalam Menyusun RPS Kemudian Yang Ketiga Apakah Ada Perbedaan Yang Jelas Antara Hira Kirkal Dengan Dengan Prosedural Pak Karena Urutannya Step Stepan Saja Jadi Cuma Kalau Tadi Saya Lihat Seolah Yang Satu Ke Atas Yang Satu Kesamping Saja Gitu Nah Kemudian Pertanyaan Pak Untuk Tugas Kebetulan Saya Dapat Mata Kuliah Yang Teaching Jadi Kalau Misalnya Seandainya Saya Diminta Saya Boleh Menyajikan Yang Bagian Saya Boleh Pak Jadi Tidak Harus Semuanya Oh Sekarang Oh Besok Untuk Tugas Ya Untuk Tugas Besok Boleh Pak Seandainya Saya Diminta Gitu Kan Tapi Mohon Tidak Terlalu Sedikit Nanti Sulit Nanti Kalau Semakin Lengkap Itu Akan Semakin Akan Semakin Baik Pak Mungkin Satu Tiga Yang Bisa Dibantu Yang 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 Tiga Dulu Bapak Saya Tayangkan Antara Hierarki Dengan Pros Dural Antara Hierarki Dan Pros Dural Sebentar Saya Tanya Kan Hanya Urutan Anjaya Pak Cuma Satu Ke Atas Yang Satu Kesamping Ya Beda Berbeda Bermakna Itu Bapak Ya Begini Bapak Yang Hierarki Yang Hierarki Contohnya Ini Hierarki Itu Hierarki Begini Bapak Hira Bapak Hierarki Itu Adalah Masalah Mempelajari Jadi Belajarnya Harus Urut Harus Hierarki Jadi Belajarnya Harus Urut Jadi Belajar Seperti Tadi Antara teori Dan praktek Maka dia Harus teori Dulu Baru praktek Tidak Boleh dibalik Itu Hierarki Ini bahan Kaju ini Berarti Bapak Sama Sama Juga Kalau Misal Ini Contoh Ini Segera Contoh Maaf Apakah Jadi Ini Hierarki Jadi Harus Pemberkatan Dulu Di Gereja Kemudian Catatan Sipil Sekaligus Baru Malam Pertama Baru Punya Anak Bukan Dibalik Punya Anak Dulu Baru Kemudian Pemberkatan Itu Hierarki Jangan Dibalik Kemudian Sebelum Pemberkatan Itu Harus Kateksasi Pranikah Dulu Jadi Tidak Dibalik Itu Hierarki Jadi Tidak Boleh Dibalik Karena Kalau Ada yang Terlewati Maka Itu Akan Ada Kesulitan Jadi Hierarki Ini Adalah Urutan Belajar Urutan Belajarnya Harus Tidak Harus Tahap Belajarnya Harus Urut Satu Dulu Baru Dua Baru Tiga Jadi Ini Urutan Belajarnya Yang Perus Dural Beda Yang Perus Dural Itu Beda Ini Contohnya Jadi Untuk Belajar Menyalakan Mesin Belajar Menatur Pedal Dan Kemudi Tidak Perlu Urut Belajarnya Tetapi Kalau Dipraktekan Harus Urut Bisa Ngerti Pak Jadi Kalau Hierarki Itu Bicara Tentang Urutan Mempelajari Topik Maka Topik Satu Harus Dipelajari Dulu Baru Menginjak Topik Dua Baru Kemudian Topik Tiga Dan Seterusnya Hierarki Karena Kalau Tidak Urut Maka Masjid Masjid Akan Kesulitan Karena Dasar Untuk Mempelajari Topik Dua Itu Ada Topik Satu Basic Dasar Untuk Mempelajari Topik Tiga Itu Ada Topik Dua Jadi Harus Urut Jadi Hierarki Itu Menyangkut Urutan Mempelajari Topik Oke Kalau Kalau Perus Dural Itu Sudah Terkait Kalau Ada Di Antara Subkompetensi Atau Sub CP Tadi Itu Yang Bisa Dipraktekan Maka Kalau Dipraktekan Itu Harus Urut Tapi Belajar Teori Untuk Mempraktekannya Tidak Urut Begitu Pak Lerunat Bagaimana Baik Cukup Jelas Kemudian Sub CP Maka Ya Apakah Perlu Sub CP Maka Karena Nanti Ini Sebentar Tadi Kan Ada Contoh RPS Ini CPMK Itu Kan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Kan Satu Jadi Setelah Mengikuti Mata Kuliah Pak Lerunat Dari Saya Dari Ternyek Elektro Dari Ternyek Elektro Jadi Ada Mata Kuliah Tentang Arus Kuat Atau Arus Lemah Itu Mereka Kalian Mohon Maaf Kalau Setelah Mengikuti Mata Kuliah Lestrik Arus Lemah Arus Kuat Maka Dia Mampu Apa Sampai C3 Sampai C2 Saja Dia Mampu Menjelaskan Atau Sampai C3 Dia Mampu Mengaplikasikan Atau Seterusnya Itu Tetapi Untuk Mencapai CPMK Itu Itu Kan Ada Subs Sub Ada Topik Topik Yang Harus Dia Kuasai Jadi Itu Tidak Mungkin Tidak Ada Sub PMK Karena Untuk Mencapai Untuk Meraih CPMK Itu Kan Ada Subs Sub Yang Harus Dia Lakukan Itu Itu Pak Ya Baik Pak Saya Menanyakan Karena Karena Kebetulan Model RPS Yang Saya Punya Memang Tidak Sampai Sub Makanya Saya Menanyakan Oh Begini Bapak Tapi Ada Topik Topik Yang Harus Diberikan Pertemuan Pertama Sampai Ke 14 Betul Betul Topik Topik Pertemuan Itu Sub Oh Sub Oke Oke Pak Saya Biasanya Memahaminya Sebagai Bahan Kanjian Atau Materi Pembelajaran Ya Ya Tidak Itu Sub Baik Pak Kemudian Apa lagi Tadi Tadi Perbedaan yang jelas Antara kompetensi Dan Oh Ya Begini Jadi Itu Perbedaan istilah Tapi Sebetulnya Sebetulnya Tidak beda Dulu Diistilahkan Kompetensi Tapi Dengan Adanya Apa Peraturan Menteri Mengenai Internasional Itu Kemudian Ada Istilah Yang Dianggap Lebih Lebih Apa Ya Lebih Tepat Yaitu Capaian Pembelajaran Karena Secara Internasional Kita Menggunakan Istilah LO Learning Outcome Learning Outcome Karena Ini kan Capaian Pembelajaran Ini dalam Pendidikan Kalau Kompetensi Itu kan Lebih Umum Tapi kan Kita Dalam Pendidikan Itu kan Pembelajaran Maka Capaian Pembelajaran Yang Maknanya Juga Dekat Dengan Kompetensi Begitu Baik Baik Jelas Terima Kasih Sama Sama Sebentar Moin Budina Absen Baru Satu Kali Ya Betul Dok Satu Kali Ya Robiana Betul Maaf Berikutnya Lagi Siapa Tadi Saya Pak Kami Di Kedokteran Pak Kan Kita Sistem Blok Ya Nah Satu Semester Itu Misalnya Ada Dua Blok Berarti Bisa Nggak Misalnya Kita Buat Apa Rencana Pembelajaran Semester Dulu Baru Kita Turunkan Ke Bawah Sampai Ke Learning Objektif Kan Kalau Kita Kan Ada Learning Outcome Blok Secara Blok Keseluruhan Satu Blok Itu Diampu Beberapa Departemen Jadi Ada Learning Outcome Blok Ada Learning Outcome Setiap Departemen Setiap Departemen Itu Baru Diturunkan Menjadi Kalau Di Kedokteran Itu Istilahnya Learning Objektif Jadi Dia Belajar Apa Kalau Mungkin Disini Dikatakan Sebagai Indikator Apa Disini Nah Kalau Saya Berpikir Gini Tadi Bapak Bapak Mengatakan Bahwa Itu Dulu Semua Dilakukan Baru RPS Sementara Bisa Nggak Kita Melakukan RPS Dulu Untuk Satu Blok Satu Blok Besar Baru Kita Breakdown Kebawah Itu Pertanyaannya Yang Pertama Terus Kalau Saya Melihat Tadi Bapak Mengatakan Kalau Melihat Dari Rencana Pembelajaran Yang Bapak Paparkan Tadi Kalau Saya Berpikir Itu Matrix Kerja Pak Bisa Nggak Kita Berpikir Bahwa Itu Satu Matrix Kerja Untuk Kita Terapkan Di Dalam Satu Modul Terima Kasih Pak Begini Kalau Bicara Masalah Pendidikan Dokter Itu Memang Khas Di mana-mana Sama Termasuk Di Unair Itu Memiliki Sistem Sendiri Di Pakultas Dokteran Dan Bahkan Pelatihan Pakerti Pun Itu Tidak Gabung Dengan Pakultas Lain Karena Khas Jadi Begini Ibu Fleksibel Saja Jadi Fleksibel Saja Yang Penting Adalah Tujuannya Tercapai Capa Bapak Belajar Projek Walaupun Tidak Melanggar Kaida Kaida Silahkan Jadi Tadi Ibu Usulkan RPS Dulu Kemudian Baru Dianalisis Silahkan Kalau Bisa Tetapi Rasanya Agak Sulit RPS Itu Susunannya Urut Mana Mana Dulu Kan Harus Dianalisis Dulu Dari Analisis Kita Tau Mana Dulu Yang Diberikan Mana Dulu Yang Dilakukan Mana Dulu Yang Harus Dikuasai Begitu Kemudian Ini Cluster Cluster Itu Kan Boleh Diaca Apakah Ini Herangi Jadi Kaida Yang Umum Itu Perlu Kita Pegang Walaupun Ada Fleksibilitas Sesuai Dengan Karakteristik Dari Prodi Masing-masing Mungkin Karena Ada Kata-kata Semester Itu Pak Jadi Itu Membuat Rancur Apakah Ini Untuk Satu Semester Dulu Baru Kita Turunkan Semester Ini Mahasiswa Harus Bisa Seperti Ini Bagaimana Mahasiswa Itu Bisa Sampai Seperti Ini Baru Kita Turunkan Kan Begitu Karena Ada Kata-kata Semester Itu Membuat Rancur Pak Jadi Kalau Seperti itu Dokteran Jadi Saya Tidak Tidak Memahami Tetapi Memang Yang Saya Tahu Adalah Khas Sistema Blok Tidak Semester Silahkan Ibu Terus Apalagi Tadi Ibu Sudah Pak Cukup Oh Ya Silahkan Kalau Masih Ada Yang Ini Yang Ada Contoh Barangkali Bisa Dipaparkan Bisa Saya Koreksi Sekarang Oleh Pak Saya Pak Contohnya Silahkan Misalnya Gini Pak Ada Misalnya Kita Sekarang Ini Lagi Berlanjut Di kami Itu Blok Musculoskelet Atau Imunologi Blok Imunologi Itu Blok 11 Blok 11 Lagi Berjalan Ini Blok Ini Berjalan Setiap Blok Berjalan Itu 2,5 Bulan Atau 10 Minggu Ada Skilep 10 Kali Seminggu 2 Kali Tapi Sebelum Melakukan Skilep Tentunya Dia Masuk Ke Teori Dulu Dikatarnya Dia Harus Tahu Ini Baru Kita Masuk Bisa Membuat Satu Anamnesa Sampai Bisa Mendiagnosa Tapi Permasalahan Yang Terjadi Adalah Kena Waktu Yang Mepet Seperti Ini Cuman 2,5 Bulan Atau 10 Minggu Kadang-kadang Belum Semua Teori Yang Mereka Dapat Tapi Mereka Sudah Harus Masuk Di Skilep Yang Harus Bisa Menguasai Itu Itu Yang Menjadi Kendala Di Kami Mungkin Ada Masukan Dari Bapak Bagaimana Mengatasinya Karena Kadang-kadang Capek Juga Pak Yang Ajar Skilep Begini Ibu Jadi 1 SKS Itu Artinya 1 Jam Tatap Muka Per Minggu Ditambah 1 Jam Tugas Terstruktur Ada 1 Jam Belajar Mandiri Kan Begitu Jadi 1 SKS Itu Kan Bukan 1 Jam Jam Tatap Muka Per Minggu Tapi Tiga Karena Ada 1 Jam Yang Mandiri Ada 1 Jam Terstruktur Itu Bisa Dimanfaatkan Bisa Dimanfaatkan Jadi Misal Misal Itu Sudah Pernah Ada Melakukan Seperti Itu Jadi Ibu Jatahnya Mungkin 1 SKS Itu Hanya Atau 2 SKS 2 Kali 50 Menit Per Minggu Tapi Ibu Bisa Gunakan Yang 2 Kali 50 Menit Yang Terstruktur Itu Untuk Tanda Petik Istilah saya Memaksa Mahasiswa Untuk Belajar Untuk Mengantisipasi Itu Bisa Daripada Mereka Dilepas Begitu Saja Yang Tidak Jelas Mereka Gunakan Betul 2 Kali 50 Menit Yang Terstruktur Itu Memang Betul Mereka Pakai Itu Bisa Diarahkan Oleh Ibu Dokter Jumainini Ibu Ibu Awasi Jadi Tidak Dilepas Tidak Dilepas Tapi Tetap Tetap Diawasi Jadi Akhirnya Bisa Dua Kali Lipat Ibu Hanya Memikuti Dua Setengah Bulan Tetapi Sebetulnya Ibu Bisa Berkat Lima Bulan Karena Menggunakan Yang Pengertian Bahwa 1 SKS Itu Masih Ada Satu Jam Yang Tugas Terstruktur Itu Bisa Dimanfaatkan Tapi Masalahnya Di Kedokteran Itu Memang Bukan Yang Konvensional Lagi Jadi Harus Student Stentor Mereka Terstruktur Mereka Banyak Pakai Untuk Belajar Bersama Memahami Tutor Nah Itu Masalahnya Itu Itu Bisa Ibu Jadi Tidak Dilepas Jadi Bisa Diisi Di situ Yang Mandiri Kan Juga Bisa Ibu Gunakan Jadi Yang Saya Pernah Tahu Ini Bisa Dimanfaatkan Jadi Yang Waktu Yang Pengertian 1 SKS Itu Ternyata Masih Ada Satu Jam Struktur Itu Bisa Dipakai Itu Bisa Dipakai Bisa D Dimanfaatkan Diakali Gitu Masih Bisa 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 Bukan Itu Ya Ada Yang Mau Menanyakan Contoh Saya Bisa Pak Ya Silahkan Saya Serisna Pak Dari Fakultas Sastra Dan Bahasa Silahkan Saya Bisa Share Ini Enggak Pak Silahkan Silahkan Boleh Share Saya Share Dari Ini Aja Pak Dari RPS Tapi Kita Fokus Ke Kompetensi Apa Toko Bahasan Bagan Kalau ada Bagan Yang sudah Jadi Belum Ada Belum Pak Bagannya Belum Ada Saya Pikin Kalau sudah Bagannya Enak Barangkali Tadi Sudah Berusaha Membuat Atau Yang sudah Jadi Bapak Ibu Mungkin Sudah Sudah Memiliki Sudah Memiliki Bagan Kompetensi Bisa Sebagai Contoh Contoh Real Oh Begitu Saya Tidak Punya Pak Yang Seperti Itu Jadi Seharusnya Saya Sambil Mengecek Pemahaman Saya Jadi Seharusnya Sebelum Kita Punya RPS Kita Harus Punya Analisis Kompetensi Dulu Berdasarkan Dari Mata Kuliah Jadi Misalnya Saya Mengajar English Sinteks Inggris Sinteks Terus Berarti Saya Lihat Pokok Bahasan Atau Topik-topik Apa saja Yang saya Berikan Di Kelas Itu Kemudian Kira-kira Kompetensi Apa Yang Mahasiswa Akan Miliki Dengan Pembelajaran Topik-topik Tersebut Kemudian Kita Buat Analisis Peta-peta Kompetensinya Seperti Bapak Sampaikan Tadi Mana Yang Merupakan Dasar Kemudian Apakah Itu Berupa Prosedur Tahapan Langkah-langkah Atau Berupa Hierarki Itu Baru Dari Situ Sebelum Nanti Setelah Ada Analisis Kompetensi Ini Yang Berupa Hierarki Atau Langkah-langkah Itu Kemudian Kita Tuangkan Ke Dalam Bentuk RPS Begitu Ya Jadi Ya Tadi Mengulang Saja Jadi Tanpa Analisis Kompetensi Ya Bisa Saja Menurus RPS Tapi Agak Kesulitan Karena RPS Itu Kan Urut Itu Luar Kedokteran Itu Kan Urut Dimulai Dari Mana Urut Kemudian Nanti Kan Berapa Kali Pertemuan Kan Bisa 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 Diambil Dari Analisis Kompetensi Ya Jadi Misalnya Itu Cluster Cluster Itu Kan Bisa Disatukan Misal Oh Ini Disatukan Saja Ya Karena Setara Ekevalen Ya Sifatnya Sama Karakternya Bisa Gitu Kemudian Ini Mumpung ingat Menambahkan Jadi Tadi Pak Bimo Jelaskan Ada Yang Kurang Tepat Menggunakan Kata Kerja Memahami Bapak Ibu Kata Kerja Memahami Itu Tidak Salah Tetapi Kurang Tepat Memahami Itu Kan C2 C1 Itu Kan Recalling Hanya Mengingat Saja Begini Contohnya Begini Kalau Anak-anak Usia Balita Kita Minta Untuk Mereka Mereka Menghafalkan Lima sila Pancasila Pasti Hapal Sila Pertama Bukan Yang dewasa Tapi Kalau Kita Tanya C2 Memahami Apa Arti Ketuhanan Apa Arti Kemanusia Mereka Belum Mengerti Jadi C1 Itu Hanya Recalling Apa Hanya Mampu Mengingat Kembali Memorizing Memorizing Jadi Kalau C2 Memahami Kata kerja Memahami Itu kan Sulit Mengukurnya Ya Sulit Mengukurnya Maka Kalau Bapak Ibu Menggunakan Kata kerja Memahami Nanti ada Misal ada Aksesor Ini Kata kerja Memahami Bagaimana Mengukurnya Kan Bingung Kita Maka Biasanya Mengukurnya Kan Nanti Kita Berikan Soal Jelaskan Kalau Mahasiswa Bisa Dia Paham Jadi Maksudnya Itu Kita Gunakan Kata kerja Yang Observable Misurable Yang teramati Dan terukur Misurable Observable Dan miserable Yang teramati Terukur Ya Tidak Salah Tetapi Tidak Tidak Logis Karena Itu Kita Bisa Mengukurnya Iya Kemudian Tadi Juga Dieningatkan Pak Bimo Kalau Objeknya Sama Kita Gunakan Kata kerja Yang Lebih Lebih Tinggi Jadi Kita Tidak Perlu Menuliskan Capai Pembelajarannya Mahasiswa Mampu Menjelaskan Mampu Menjelaskan Menerapkan Ya Menganalisis Mengevaluasi Apa Itu Karena otomatis Kalau dia Mampu Menerapkan Pasti Dia sudah Paham Artinya Dia menjelaskan Kita gunakan Yang paling tinggi Ya Tapi Kata kerja Penggunaan Lebih dari Satu kata kerja Itu bisa dilakukan Bila objeknya Beda Beda Dia Misal Ini Sekolah Sekolah Pilot Dia Mampu Menerbangkan Pesawat Mampu Menerbangkan Helikopter Dan Mampu Menjelaskan Cara Mengutikan Pesawat Kasa Cesna Atau yang Produksinya Nontaniu Bandung Dia hanya Mampu Menjelaskan Tapi Dia tidak Mampu Menerbangkan Dia Menerbangkan Helikopter Jadi Dua kata kerja Bisa Tetapi Objeknya Beda Tapi Kalau objeknya Sama Itu Ambil Level Potensi Yang Lebih tinggi Tadi Menambahkan Itu Dua kata kerja Yang bisa Itu berada Dalam satu Tujuan Instruksional Yang sama Bisa Bisa Tetapi Objeknya Beda Yang Satu Misal Mampu Dia Jadi Yang Kemampuan Apa Itu Listening Speaking Apa Reading Listening Speaking Reading Writing Writing Bahasa Inggris Misal Dia mampu Mempertekan Reading Speaking Listening Tapi Dia Tidak Mempertekan Dia mampu Menjelaskan Misal Ada Yang Minornya Bahasa Jerman Atau Bahasa Perancis Jadi Dua kata kerja Yang satu Mampu Menerapkan Untuk Yang Bahasa Inggris Tapi Yang Bahasa Jerman Perancis Dia Hanya Menjelaskan Saja Tau Gitu ya Ya Baik Terima kasih Pak Baik Kalau sudah Tidak ada Bisa Saya akhiri Bapak Ibu Ya Silahkan Tugasnya bisa Silahkan Dikerjakan Tugasnya Sesuai dengan Mata Bapak Ibu Yang besok Pagi Bisa Dipresentasikan Baik Bapak Ibu Terima kasih Untuk perhatian Diskusinya Pada Siang hari ini Ya Tetap Semangat Ya Sampai Ketemu besok Untuk kelompok Yang dengan saya Baik Tuhan berkati Baik Terima kasih 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 Baik Bapak Ibu Untuk saat ini Kita jeda Istirahat dahulu Nanti akan Kembali pada Pukul 13.00 WIB Untuk absensi Pagi Kami sudah kirimkan Di kolom chat Nanti akan Nanti akan Dibuka Sampai Pukul 14.00 WIB Nanti kita kembali Pada Pukul 13.00 WIB Terima kasih Bisa keluar Silahkan Gak apa-apa Izin dulu Silahkan Tapi jangan lupa Join Jam 1 Saya kan takut Dina Dina Akhirnya lupa Gimana Bu Terima kasih Lupa Kami telpon Pak Sama-sama Bapak Ibu Selamat Makasih Selamat Istirahat Terima kasih Mbak Den Terima kasih Bapak Ibu Selamat Istirahat Selamat Siang Bapak Ibu Kita akan Mulai Untuk sesi Ketiga Pada hari ini Mau Untuk Bapak Ibu Open Kameranya Untuk materi kita Yang ketiga Nanti akan Dibawakan oleh Ibu Profesor Dr. Alvia Hayati Kepada Ibu Profesor Dr. Alvia Hayati Kami persilahkan Oke Terima kasih Ibu Abigail Ini bisa Langsung Saya mulai Iya Prof Sudahkan Oke Terima kasih Bapak Ibu Sekalian Saya mulai Selamat Siang Salam sejahtera Untuk Kita semua Dan salam sehat Bapak Ibu Selamat siang Prof Salam sehat Ini siang Siang hari Seperti ini Biasanya Ini hawanya Hawa ngantuk Semoga Siang hari Ini pada saat Saya menyampaikan Materi Bapak Ibu Ini dalam Keadaan Sekar ya Masih ada Energi Untuk Mendengarkan Sharing Saya Saya disini Sharing Bukan Sekali lagi Bukan mengajari Bapak Ibu Karena saya yakin Bapak Ibu ini Sudah senior semua Sudah mumpuni Ya dalam Proses belajar Mengajar ini Bapak Ibu Sekalian Hari ini Saya diberi tugas Oleh DIPP Untuk Menyampaikan materi Tentang Cara Pemberian tugas Kepada Mahasiswa Jadi Tugas kita Sebagai Dosen Selain Kita Memberikan Kuliah Atau Praktikum Di Kampus Kita Juga Memberikan tugas Ke mereka Apa sih Yang dimaksud Dengan Pemberian Tugas Disini Ini Akan Saya Jelaskan Pelan-pelan Bapak Ibu Sekalian Nanti Ketika Saya Presentasi Ada Hal-hal Yang Menurut Bapak Ibu Kurang Kurang Jelas Saya Persilahkan Untuk Bertanya Jadi Pertanyaannya Tidak usah Nunggu Sampai Saya Selesai Menjelaskan Slide-slide Demi slide Ini Tapi Boleh Ketika Saya Menjelaskan Ada Hal-hal Yang Kurang Jelas Silahkan Nanti Di Akhir Dari Saya Menyampaikan Materi Ini Saya Nanti Memberi Tugas Kepada Bapak Ibu Semua Dimana Tugasnya Ini Adalah Bapak Ibu Membuat Tugas Untuk Mahasiswa Ini Nanti Hanya Hanya Mungkin Satu Topik Dari Salah Satu Materi Yang Bapak Ibu Berikan Ke Mahasiswa Salah Satu Topik Itu Nanti Bapak Ibu Angkat Sebagai Tugas Yang Akan Bapak Ibu Kerjakan Dan Tugas Itu Nanti Dikumpulkan Untuk Kita Cek Kita Koreksi Apakah Bapak Ibu Nanti Dalam Membuat Rencana Tugas Belajar Mahasiswa Sudah Benar Atau Belum Bapak Ibu Sekalian Saya Ijen Share Screen Slide Sekali lagi Nanti Di Tengah-tengah Saya Memberi Materi Saya Juga Akan Menyapa Bapak Ibu Saya Akan Menyapa Bapak Ibu Yang Off Camp Apakah Bapak Ibu Yang Off Camp Ini Benar-benar Mendengarkan Materi Saya Atau Tidak Atau Selain itu Bapak Ibu Saya Persilahkan Nanti Kalau Mau Pertanya Mohon Ijen Bapak Ibu Untuk Share Screen Oke Apakah Slide Slide Saya Sudah Tampak Di Sana Bapak Ibu Sudah Jadi Jadi Ini Topiknya Hari Ini Adalah Metode Pemberian Tugas Ya Dalam Menyampaikan Materi Ini Saya Merujuk Pada Ini Bapak Ibu Ya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi Dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Yaitu Tentang SNDT Supaya Materi Yang akan Saya Sampaikan Ini Tidak Menyimpang Dari Apa Yang Sudah Dianjurkan Oleh Dibud Bapak Ibu Sekalian Kalau Ada Pertanyaan Seperti Ini Bagaimana Menurut Pendapat Bapak Ibu Coba Saya Mulai Sekarang Saya Tak Menyapa Menyapa Bapak Ibu Supaya Tidak Ngantuk Ini Jam-jam Siang Ini Biasanya Mata Itu Tinggal 5 Watt Bagaimana Menurut Pak Edward Pak Edward Saya Ingin Saya Bu Pak Edward Ini Mengampu Mata Kuliah Apa Ya Pak Saya Dosen Di Prodi Teknik Elektro Bu Saya Mengampu Mata Kuliah Dasar Microprocessor Sistem Lineer Sama Dasar Sistem Telekomunikasi Bu Artinya Banyak Sekali Lebih dari Satu Mata Kuliah Yang Bapak Ampu Untuk Disampaikan Ke Mahasiswa Kalau Menurut Pak Edward Pemberian Tugas Kepada Mahasiswa Ketika Kita Menyampaikan Materi Itu Perlu Atau Tidak Pak Edward Biasanya Saya Setiap Minggu Selalu Kasih Tugas Bu Supaya Karena Sesuai Dengan RPS Saya Kasih Itu Sekitar Dua Poin Dari Nilai Keseluruhan Bu Jadi Untuk Saya Menirunya Itu Melatih Mahasiswa Itu Supaya Berpengatauannya Bertambah Sedikit Demi Sedikit Bu Bagus Jadi Pak Edward Ini Hebat Setiap Minggu Setiap Kali Tatap Muka Mesti Ada Tugas Kalau Saya Boleh Tahu Jenis Atau Bentuk Tugas Yang Diberikan Setiap Minggu Itu Apa Bapak Edward Jadi Saya Berikan Ke Mahasiswa Jadi Saya Bagilah Mahasiswa Saya Itu Misalnya Saya Punya Mahasiswa 18 Nah Saya Bagilah Sebelum 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 Kuliah Itu Saya Bagi Satu Orang Atau Dua Orang Mempresentasikan Pembelajaran Buat Minggu Depan Nah Baru Lewat Mempresentasikan Itu Kita Berkembang Mengajar Jadi Berkembang Mengajar Sehingga Mahasiswa Itu Tahu Sensenya Gitu Tahu Tahu Maknanya Gitu Nah Waktu Mahasiswa Menerangkan Itu Satu Bab Ya Mungkin Dia Berdasarkan Buku Nah Alasan Saya Supaya Mahasiswa Dari 18 Mahasiswa Itu At least Ada Dua Mahasiswa Atau Satu Mahasiswa Sudah Mulai Maju Ke Maju Duluan Daripada Teman-temannya Bu Dan Sekalian Kalau Enggak Digitukan Bu Mahasiswa Enggak Mau Belajar Oke Terima kasih Pak Edward Jadi Itu Salah 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 Trick Supaya Mereka Aktif Dalam Belajarnya Oke Terima kasih Pak Edward Untuk Selanjutnya Saya Juga Ingin Menyapa Sama Ini Pak Atau Bu Rafki 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 Itu Bapak Atau Ibu Ya Bu Saya Panitia Bu Oh Itu Panitia Oh Maaf Kalau Panitia Tidak Saya Tanya Oh Kalau Panitia Itu Kodenya Uki Gitu Ya Iya Bu Oh Berarti Yang Uki Uki Tidak Saya Sapa Oke Maaf Ya Pak Rafki Saya Tidak Tahu Baik Prof Oke Selanjutnya Saya Mau Menyapa Nah Ini Bu Septina Mestinya Ini Mesti Ibu Ini Bu Septina Mestinya Bu Septina Sefarina Kalau Saya Tidak Salah Ini Ibu Ya Halo Bu Septina Sefarina Ada Tidak Tidak Kalau Nah Ini Pak Andreas Rian Ada Enggak Pak Andreas Juga Tidak Ada Oke Tidak Ada Pak Andreas Bagaimana Dengan Bu Desi Ria Ada Enggak Halo Bu Desi Ria Siman Juta Ini Masuk Tapi Orangnya Enggak Ada Ya Bagaimana Kalau Dokter Evata Dokter Evata Surya Ada Enggak Evata Surya Ini Juga Enggak Ada Oke Ini Enggak Ada Semua Ini Sayang Sekali Ikut Pelatihan Tapi Tidak Aktif Ini Ya Terserah Sekarang Saya Menyapai Yang aktif Saya Menyapai Yang aktif Saja Boleh Silahkan Bu Yusias Ada Enggak Bu Yusias Ada Masih yang Sehat Oke Sayang Ya Bu Ini Pelatihan Narasumbernya Sudah Siap Tetapi Yang dilatih Orangnya Tidak ada Sayang Sekali Ya 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 Gak Apa Saya Saya Akan Memberi Informasi Kepada Yang aktif Saja Termasuk Pada Bu Yusias Ini Ya Bu Ya Baik Atau Tidak Bu Perlu Pro Alasannya Bagaimana Bu Untuk Untuk Melihat Apakah Mahasiswa Memahami Apa yang Sudah Kita Berikan Oke Berarti Prinsipnya Sama dengan Pak Edward Tadi Ya Tuh Kalau Menurut Bu Yusias Tugas Ini Diberikan Berapa Kali Ya Dalam Satu Semester Jadi Kalau Kami Kana Kepanitraan Sepuluh Minggu Itu Kami Ada Mungkin Untuk Saya Sendiri Mungkin Ada Tiga Kali Pertemuan Ya Jadi Mungkin Tugasnya Berupa Berupa Di Di Apa Namanya Di Koas Kepanitraan Biasanya Mereka Untuk Membuat Evaluasi Evaluasi Program Yang Ada Di Puskesmas Itu Hanya Diberikan Sekali Selama Kepanitraan Oke 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 Karena Mungkin Tugas Untuk Mengevaluasi Ini Perlu Waktu Yang Lama Sehingga Menurut Bu Yusias Cukup Satu Kali Satu Kali Tugas Ya Bu Ya Oke Bu Yusias Ini Dalam Mengajar Ini Pakai Team Teaching Artinya Satu Mata Kuliah Ini Mata Kuliah Misalkan Epidemiologi Ini Yang Mengampu Bukan Bu Yusias Sendiri Tapi Ada Tim Ya Iya Betul Ada Tim Kami Ada Empat Kebetulan Tiga Tiga Ya Oke Terima kasih Tidak Apa-apa Memang Dalam Mengampu Suatu Mata Kuliah Itu Lebih Baik Yang Mengajar Itu Bukan Satu Orang Dua Tiga Itu Sudah Bagus Sekali Ini Supaya Antisipasi Kalau Ada Teman Kita Yang Ada Tugas Dinas Yang Lain Tim Yang Lain Bisa Menggantikan Oke Terima kasih Bu Yusias Satu lagi Saya ingin Terima kasih Prof Oke Ingin menyapa Pak Andre Prof Maaf Tadi saya Dari kamar Kecil Prof Saya Desi Prof Oh Iya Iya Bu Desi Makanya Saya Panggil Kok Tidak Ada Ke Belakang Prof Oke Nggak Apa-apa Bu Desi Siap Prof Andre Atau Andrew Prof Andre Namanya Andre Oh Iya Itu Saya Prof Iya Monggo Pak Menurut saya Penting Prof Walaupun Kalau Dalam Perkulian Saya Saya Mengampu Hukum Ya Prof Mata Kuliah Hukum 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 Telematika Hukum Investasi Kalau Saya Pemberian Tugas Perlu Prof Tapi Biasanya Dalam Satu Semester Saya Berikan Satu Sampai Dua Tugas Saja Satu Sampai Dua Tugas Saja Ya Karena Sifatnya Memang Kalau Saya Lebih Cenderung Memberikan tugas Bentuknya Research Prof Ya Nanti Dipresentasikan Dan itu Butuh 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 Pemahaman Cuk Mendalam Oke Bagus Sekali Pak Andreu Saya Kira Bapak Ibu Semua Yang Hadir Di Sini Setuju Ya Bahwa Pemberian Tugas Ini Perlu Ya Perlu Kita Berikan Ke Mahasiswa Ya Karena Tujuannya Adalah Untuk Menambah Soft Skill Menambah Pengetahuan Menambah Keterampilan Menambah Mahasiswa Itu Supaya Bisa Memahami Lebih Dalam Lagi Apabila Dibandingkan Kalau Kita Tidak Memberikan Tugas Ya Saya Kira Bapak Ibu Semua Sudah Setuju Ya Saya Secara Sampling Saya Panggil Ada Tiga Orang Bapak Ibu Tadi Yang Menyatakan Bahwa Pemberian Tugas Ini Memang Perlu Oke Kemudian Satu Lagi Saya Ingin Menyapa Dengan Bapak Miradi Surya Negara Ya Bapak Miradi Selamat Siang Selamat Siang Saya Kira Pak Miradi Pun Juga Setuju Kalau Tugas Ini Kita Berikan Ke Mahasiswa Sekarang Pertanyaannya Pak Kapan Bapak Ini Menyampaikan Bahwa Pada Topek-topek Yang Bapak Ajarkan Itu Diberi Tugas Kapan Bapak Menyampaikan Ke Mahasiswa Baik Pro Biasanya Saya Memberikan Tugas Setelah Memberikan Selesai Kuliah Pro Biasanya Selesai Kuliah Saya Berikan Tugas Itu Dan Harus Dipresentasikan Di Perkembangan Berikutnya Pro Jadi Memberi Kuliah Dulu Selesai Baru Diberi Tugas Pak Miradi Terima kasih Saya kira Bapak Ibu Yang Lain Juga Setuju Dengan Jawaban Dari Pak Miradi Lagi Tadi Atau Mungkin Ada Bapak Ibu Yang Tidak Setuju Kapan Tugas Itu Disampaikan Ke Mahasiswa Selain Jawaban Dari Pak Miradi Tadi Apakah Ada Saya Prof Saya Siapa Ini Marselia Oh Bu Marselia Mohon Bu Marselia Kalau Saya Saya Sampaikan Di Awal Perkuliahan Prof Di Pertemuan Pertama Jadi Di DRPS Sudah Saya Tambahkan Di Pertemuan Berapa Ada Dia Harus Mengumpulkan Tugas Yang Tidak Saya Beritahu Kuis Kalau Kuis Tapi Saya Sampaikan Juga Di Pertemuan Pertama Bahwa Akan Ada Kuis Tapi Saya Tidak Kasih Tahu Soalnya Apa Jadi Seperti Itu Terima Kasih Oke Hebat Hebat Bu Marselia Mungkin Bu Marselia Ini Sudah Berpengalaman Banyak Sehingga Tahu Bagaimana Cara Pemberian Tugas Yang Baik Bagaimana Cara Menyampaikan Pemberian Tugas Supaya Mahasiswa Ini Tidak Kaget Di Tengah Perkulian Langsung Ada Tugas Itu Biasanya Membuat Mahasiswa Menjadi Sok Menjadi Kaget Tapi Bu Marselia Ini Hebat Di Depan Sudah Di Informasikan Sehingga Mahasiswa Bisa Tahu Kapan Tugas Itu Diberikan Oke Pertanyaan Prof Ya Yuh Monggo Pak Tato Yuh Prof Monggo Pak Tato Kalau Kami Pengalaman Kami Tugas Di Saya Atas Dulu Prof Jadi Akad Disi Baru Prof 12 90 Atas Dari Malaysia Atas Dari Kalau Di Sana Itu Kalau Pemberian Tugas Itu Biasanya Diterangkan Dulu Penerangkan Dulu Baru Asy Tugas Gitu Jadi Bukan Kalau Biasa Di Negara 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 Maju Juga Juga Ada Penjelasan Dulu Baru Tugas Itu Apa Memperkuat Daripada Pemahaman Dia Atau Soft Skill Daripada Seorang Mahasiswa Atau Yang Mengikuti Kepelatihan Itu Jadi Tugas Itu Tidak Melenceng Daripada Ketentuan Dia Yang Mempunyai Pengetahuan Dulu Baru Penerapahnya Begitu Kan Sesuai Dengan Yang Diajarkan Tadi Sesuai Prosedur Dan Hirarki Tadi Bagus Terima kasih Pak Pertemuan Saat ini Kita Saling Sharing Saling Memberi Masukan Jadi Bagus Sekali Dari Pak Tato Untuk Melengkapi Penjelasan Dari Bapak Ibu Saya Punya Pendapat Yang Berbeda Ibu Siapa Ini Siapa Saya Srisna Ibu Dari Fakultas Sastra Dan Bahasa Srisna 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 Ayo Moga Srisna Sebelum Saya Lanjutkan Tadi Bapak Tato Saya Sampaikan Bahwa Tugas Itu Diberikan Setelah Penjelasan Ya Saya Kadang-kadang Memberikan Tugas Itu Sebelum Membahas Topik Supaya Saya Ya Saya Mau Mahasiswa Saya Itu Punya Background Knowledge Dulu Dia Punya Semacam Bekal Dulu Sebelum Saya Menjelaskan Jadi Saya Tidak Mau Hanya Spoon Feeding Jadi Mereka Baca Dulu Kemudian Nanti Mereka Saya Minta Presentasi Dalam Kelompok Berdasarkan Apa Yang Mereka Presentasikan Itu Saya Bahas Kemudian Hal-hal Poin-poin Yang mereka Tidak Sentuh Atau Tidak Mengerti Itu Nanti Saya Jelaskan Pada sesi Topik Itu Dibahas Begitu Oke Terima kasih Bu Srisna Prinsipnya Bu Srisna Ini sama Dengan Pak Edward Tadi Tidak Masalah Ini Nanti Saya Akan Meluruskan Saya Luruskan Bagaimana Cara Memberi Tugas Yang Baik Bagaimana Cara Menyampaikan Tugas Yang Baik Tidak Apa-apa Memang Ini Form Yang Pertama Ini Saya Lontarkan Saya Ingin Tahu Sampai Sejauh Manakah Bapak Ibu Dalam Memberi Tugas Sebelum Materi Saya Sampaikan Ternyata Jawabannya Kan Macem-macem Tidak Apa-apa Semua Saya Tampung Saya Tampung Semua Ayo Pak Taat Boleh Prof Taat Pak Taat Kalau Pengalaman Saya Memberi Tugas Itu Memang Ada Yang Dari Awal Terus Kemudian Ada Di Tengah-tengah Perkuliahan Dengan Tujuan Kan Kalau Kita Mengajar Saya Mengajar Mekanika Di Fisika Ada Materi Misalkan Persamaan Matematika Yang Harus Dipahami Terlebih Dahulu Sedangkan Persamaan Matematika Itu Sudah Diperoleh Di Mata Kuliah Sebelumnya Sebelum Ambil Mekanika Nah Jadi Saya Memberi Tugas Itu Saya Tanyakan Dulu Ke Mahasiswanya Ini Sudah Pernah Diajarkan Belum Terus Kemudian Saya Memberikan Tugas Untuk Meresum Jadi Mengingat Kembali Mata Kuliah Yang Pelajaran Sebelumnya Diambil Yang Akan Digunakan Sebagai Tools Di Pro Nah Terus Kemudian Kalau Yang Di Awal Awal Itu Adalah Tugas Mengenai Presentasi Dan Ada Projek Seperti Projek Kecil Yang Berkaitan Dengan Mata Semester Itu Dalam Dua Pertemuan Dalam Dua Minggu Biasanya Sekali Pro Itu Untuk Tugas Yang Mereview Sedangkan Untuk Presentasi Itu Presentasi Itu Hampir Tiap Minggu Ada Beberapa Yang Dibagi Jadi Kalau Setiap Dua Minggu Sekali Padahal Dalam Satu Semester Itu Ada 14 Kali Muka Berarti Sekitar Tujuh Tujuh Review Review Tools Matematika Yang Digunakan Untuk Mekanika Sedangkan Untuk Presentasi Setiap Minggu Presentasi Untuk Mata Kuliah Mekanika Tidak Setiap Minggu Hanya Perbagian Perbagian Misalkan Materi Ini Nanti Tugas Presentasi Mahasiswa Artinya Yang Tugas Presentasi Itu Include Dengan Yang Tugas Dua Mingguan Tadi Beda Berarti Satu semester Lebih dari Tujuh Iya Prof Lebih dari Tujuh Tugas Iya Sampai Sepuluh Kurang Lebih Iya Kurang Lebih Sepuluh Tugas Iya Kurang Lebih Sepuluh Tugas Iya Betul Oke Terima Kasih Untung Ini Bapak Ibu Semua Ini Mengikuti Pelatihan Pekerti Ini Kalau Tidak Mengikuti Pekerti Ini Mungkin Bapak Ibu Tidak Tahu Bagaimana Cara Memberi Tugas Yang Benar Karena Gini Bapak Ibu Kita Harus Menghargai Mahasiswa Kita Tujuan Kita Memang Bagus Kita Pertama Pengen Meningkatkan Soft Skill Pengen Meningkatkan Pengetahuan Pengen Meningkatkan Kreativitas Pengen Meningkatkan Dan Sebagainya Supaya Ketika Mahasiswa Lulus Dari Program Studi Kita Mereka Menjadikan Lulusan Lulusan Yang Hebat Tapi Ada Tetapinya Yang Harus Perhatikan Bapak Ibu Tujuan Kita Mulia Tetapi Kalau Tujuan Kita Membuat Mahasiswa Menjadi Jenuh Menjadi Frustasi Menjadi Terbebani Buat Apa Itu Semua Kita Berikan Ke Mereka Untuk Itulah Sekali Lagi Di Sini Saya Mencoba Meluruskan Kepada Semua Peserta Pekerti Ini Supaya Kita Yang Ideal Itu Bisa Diimbangi Oleh Mahasiswa Ketika Mereka Menerima Tugas Kita Artinya Mahasiswa Yang Menerima Tugas Kita Mereka Mengerjakan Dengan Senang Jadi Mahasiswa Senang Bapak Ibu Juga Senang Sehingga Capaian Pembelajaran Yang Bapak Ibu Tulis Di Dalam Kurikulum Itu Tercapai Mengapa Ini Saya Florkan Di Sini Karena Kalau Saya Melihat Tadi Pak Taat Hebat Sekali Pak Taat Pengen Mahasiswanya Pinter Sepinter Pak Taat Padahal Mahasiswanya Mengambil Misalkan 24 SKS Misalkan Ada 6 7 10 Mata Kuliah Kalau Semuanya Bapak Ibu Ideal Seperti Pak Taat Bagaimana Nasib Mahasiswa Kita Kemungkinan Nanti Tujuan Dari Pemberian Tugas Ini Tidak Nyampe Untuk Itulah Sekali Lagi Saya Disini Meluruskan Meluruskan Supaya Pemberian Tugas Ini Bisa Menyenangkan Kedua Belah Pihak Kedua Belah Pihak Itu Dosen Ataupun Mahasiswanya Ya Oke Sekarang Saya Mohon Ngomong Ini Siapa Pak Iksan Saya Pengajar S2 Pengajar S2 Di Teknik Elektro Keputusan Dari Industri Jadi Mohon Maaf Kamera Selalu Mati Karena Saya Di Perusahaan Jepang Yang ketat Tidak Boleh Pegang HP Gitu Ya Tetap Dengerin Profesor Dari Pagi Selalu Saya dengerin Makanya HP Kami Tidak Perusahaan Jepang Ketat Prof Mohon Maaf Jadi Penjelasannya Mungkin Begini Kalau bagi Saya Karena Saya Biasa Di bidang Energi Terbarukan Sama Sama Seperti Tadi Salah Satu Pengajar Juga Memberikan Informasi Bahwa tugas-tugas Yang diperlukan Itu Di awal Sehingga Mereka Juga Bersiap Tapi Yang terpenting Menurut Saya Bukan Pemberian Tugasnya Tapi Pembahasannya Karena Pembahasannya Ini yang menjadi Lebih penting Supaya Tujuannya Sampai Kalau Hanya Memberian Tugas Tapi Pembahasannya Tidak Diinformasikan Atau Tidak Dibahas Bersama Dari Sisi Jenis Tugasnya Saya Biasanya Memberikan Tugas Itu Kalau Di awal Itu Quiz Dekasih Ringan Dulu Setelah Dua Perteman Selama Setelah Quiz Biasanya Nanti Ada Tugas Pribadi Yang Bentuknya Lebih Paper Singkat Supaya Mereka Belajar Bagaimana Menulis Paper Akademis Terus Yang Terakhir Biasanya Presentasi Di Ujung Biasanya Kasih Presentasi Supaya Presentasi Kelompok Supaya Mereka Belajar Bagaimana Bekerjasama Secara Kelompok Tapi Pembahasan Itu Ada Dan Penilaian Tetap Ada Mungkin Itu Dari Saya Terima kasih Oke Terima kasih Pak Iksan Banyak Sekali Masukan Masukan Dari Bapak Ibu Yang Bisa Sharing Antara Bapak Ibu Satu Dengan Yang Lain Sekali Lagi Disini Saya Akan Meluruskan Bagaimana Cara Memberi Tugas Dan Bagaimana Bentuk Tugas Yang Akan Diberikan Kepada Mahasiswa Sehingga Sekali Lagi Tujuan Untuk Capa Utama Pembelajaran Itu Tercapai Oke Sekarang Saya Tidak Menerima Pertanyaan Dulu Saya Stop Dulu Pertanyaannya Sekarang Saya Yang Ngomong Gantian Oke Bapak Ibu Ini Hanya Definisi Definisi Tentang Pemberian Tugas Yaitu Suatu Metode Penugasan Yang Tujuannya Adalah Untuk Meningkatkan Pengetahuan Dan Soft Skill Mahasiswa Ini yang harus Dicamkan Dulu Tujuannya Mulia Meningkatkan Pengetahuan Dan Soft Skill Mahasiswa Selain Informasi Yang kita Berikan Ketika Kita Memberikan Kuliah Kemudian Pemberian Tugas Ini Itu Diberikan Ketika Ketika Bahan Kuliah Itu Terlalu Banyak Sementara Waktu Yang Diberikan Untuk Kuliah Itu Terbatas Sekali Lagi Tugas Ini Bocor Mohon Unmute Mohon Mute Jangan Di Unmute Jadi Sekali Lagi Tugas Ini Diberikan Ketika Materi Bapak Ibu Ini Bapak Ibu Menganggap Itu Materinya Sangat Banyak Tetapi Waktunya Itu Terbatas Mengapa Terbatas Karena Mata Kuliahnya Bapak Ibu Itu Sudah Ditetapkan Beban SKS Ada Dalam Kulikulum Misalkan Dua SKS Tiga SKS Atau Hanya Satu SKS Misalkan Tapi Materi Yang ingin Bapak Ibu Berikan Ke Mahasiswa Itu Banyak Sebagai Solusinya Ada Pemberian Tugas Ini Oke Itu Yang Harus Dyingat Tentang Definisi Dari Pemberian Tugas Ya Berikut Adalah Pemberian Tugas Kita Sebagai Dosen Sebelum Memberikan Tugas Kepada Mahasiswa Kita Harus Merencanakan Terlebih Dahulu Jadi Sekali Lagi Memberi Tugas Ke Mahasiswa Tidak Boleh Di Tengah Tengah Kita Memberi Kuliah Coba Bapak Ibu Sekali Lagi Memberi Tugas Ke Mahasiswa Tidak Boleh Di Tengah Tengah Perkuliahan Tidak Boleh Tetapi Pemberian Tugas Itu Kita Sampaikan Di Awal Kuliah Jadi Mahasiswa Sudah Tahu Kalau Pada Tetap Muka Kelima Itu Nanti Ada Tugas Mereka Sudah Tahu Dan Tugas Apa Yang Harus Dia Kerjakan Itu Dia Sudah Tahu Dengan Demikian Kita Menghargai Mahasiswa Sebagai Sesama Orang Dewasa Kita Menghargai Mereka Karena Mereka Punya Privasi Sendiri Mereka Punya Rencana Sendiri Sekali Lagi Supaya Tugas Ini Bisa Dikerjakan Mahasiswa Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Kita Sekali Lagi Sebagai Dosen Itu Harus Merencanakan Merencanakannya Kapan Sebelum Awal Semester Dimulai Kita Punya Rencana Tugas Apa Yang Kita Berikan Itu Harus Sesuai Dengan Tujuan Dari Pemberian Tugas Itu Apa Tujuannya Macem-macem Bapak Ibu Antara Lain Ada Empat Ini Yang Saya Tulis Di Sini Pertama Tujuannya Ada Yang Merangsang Belajar Aktif Dan Bertanggung Jawab Ada Juga Kita Memberi Tugas Untuk Tujuan Mengulang Informasi Yang Telah Diperoleh Atau Tujuan Untuk Melatih Berpendapat Atau Tujuan Untuk Memeriksa Apa Yang Sudah Diketahui Atau Apa Yang Dipikirkan Atau Apa Yang Dipahami Dari Materi Yang Sudah Kita Berikan Jadi Sekali Lagi Memberi Tugas Itu Disampaikan Di Awal Kuliah Sebelum Awal Kuliah Kita Sudah Merencanakan Tugas Apa Yang Kita Berikan Apa Bentuknya Atau Apa Jenisnya Itu Tergantung Macam-macam Tujuannya Ini Bapak Ibu Tadi Bapak Ibu Sudah Memberikan Informasi Ada Yang Presentasi Ada Yang Kuis Ada Yang Membuat Paper Dan Sebagainya Dan Sebagainya Itu Semua Adalah Tergantung Dari Tujuannya Ini Coba Saya Ingin Menyapa Nah Ini Saya Ingin Menyapa Tadi Bu Desi Ada Enggak Bu Desi Yang Tadi Dari Toilet Ya Bu Ya Prof Nah Bu Desi Bisa Saya Tahu Suaranya Bu Desi Budesi 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 Ini Mengajar Mata Kuliah Apa Ya Bu Saya Di Fakultas Kedokteran Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Khususnya Ngajar Epidemiologi Juga Oh Satu tim Satu tim Oke Budesi Andaikan Budesi Pada saat Itu Mengajar Epidemiologi Dan Budesi Itu Punya Rencana Pemberian Tugas Itu Dengan Tujuan Yang Nomor Satu Nomor Satu Ini Budesi Ya Kira-kira Jenis Tugas Apa Yang Ibu Berikan Kepada Mahasiswa Untuk Tujuan Nomor Satu Biasanya Saya Memberikan Tugas Untuk Mereka Kalau Kita Mempersiapkan Mereka Untuk Turun Kelapangan Di Puskesmas Jadi Saya Suruh Mereka Mensimulasikan Bagaimana Ketika Mereka Memberikan Penyuluhan Di Lapangan Jadi Seperti Simulasi Mereka Yang Menjadi Pembicaranya Begitu Belajar Aktif Ya Prof Betul Tanggungjawab Kalau Tanggungjawab Biasanya Kita Juga Mengajari Mereka Ketika Mereka Turun Kelapangan Untuk Membuat Laporannya Dan Mempresentasikan Oke Bagus Jadi Itu Salah Satu Contoh Menerjunkan Mahasiswa Kepus 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 Dia Mengadakan Simulasi Untuk Mengetahui Tanggungjawab Dia Harus Presentasi Apakah Yang Dia Kerjakan Sesuai Enggak Ketika Dia Presentasi Kita Bisa Melihatnya Dari Sana Oke Bagus Bu Desi Itu Salah Satu Contoh Contoh Bentok Atau Jenis Penugasan Bagaimana Dengan Tujuan Yang Kedua Coba Saya Ingin Menyapa Bu Meri Bu Meri Sibarani Halo Bu Meri Bu Meri Sibarani Halo Apakah Mendengarkan Suara Saya Masih Masih Ah Ya Monggo Bu Meri Kalau Bu Meri Misalkan Mau Membuat Rencana Tugas Mahasiswa Tapi Tujuannya Yang Nomor Dua Kira-kira Bentuk Atau Jenis Tugasnya Itu Apa Bu Meri Ya Terima kasih Prof Ijin Kalau Saya Biasanya Itu Ada Dua Tugas Prof Tugas Dividu Dan Tugas Kelompok Jadi Kalau Dalam Konteks Yang Nomor Dua Mengulang Informasi Yang Telah Diperoleh Itu Bisa Ter Ter Akomodir Di Tugas Ini Kelompok Kelompok Yang Minggu Depan Setelah Saya Paparkan Materinya Yang Minggu Depan Akan Dipresentasikan Oleh Kelompok Kelompok Nah Itu Yang 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 Bisa Di Akomodir Di Nomor Dua Kalau Individu Tugas Individu Lebih Kepada Sejak Awal Karena Setiap Minggu Prof Saya Berikan Materi Setiap Materi Setiap Minggu Untuk Materi Minggu Depan Sehingga Dia Punya Tugas Individu Setiap Mahasiswa Punya Tugas Individu Setiap Minggu Ini yang Mau saya Tanya Apakah Itu Efektif Setiap Minggu Ada Tugas Individu Dimana Dia Membuat Resume Atas Materi Yang Saya Berikan Hal Ini Saya Berikan Karena Mahasiswa Kalau Nggak Diberi Tugas Seperti Itu Dia Nggak Buka Bukunya Nggak Baca Materinya Nah Kalau Diberikan Tugas Individu Maka Paling Tidak Dia Sudah Membuat Resumenya Jadi Kalau Ada Tanya Jawab Di Dalam Kelas Dia Masih Minimal Bisa Aktif Itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bu Meri Hebat Sekali Jadi Bu Meri Ini Sudah Sesuai Jadi Antara Tujuan Pembelajaran Tujuan Pemberian Tugas Ini Dengan Jenis Atau Bentuk Tugas Yang Diberikan Ke Mahasiswa Sudah Sesuai Bagus Sekali Jadi Tidak Apa-apa Bu Meri Bu Meri Memberi Tugas Baik Itu Individu Atau Kelompok Tidak Apa-apa Itu Semua Tergantung Jenisnya Misalkan Kalau Presentasi Lebih Efektif Kalau Kelompok Silahkan Tetapi Kalau Individu Membuat Resume Setiap Topik Yang Pernah Kita Ajarkan Tidak Apa-apa Meri Zoom Itu Tidak Membutuhkan Waktu Lama Artinya Artinya Setiap Setiap Kita Ketatap Muka Pada Saat Itu Juga Kita Bisa Memberi Tugas Resume Dimana Bisa Dikumpulkan Misalkan Minggu Depannya Tidak Apa-apa Dengan Demikian Nanti Mahasiswa Tidak Merasa Keberatan Karena Merasa Singkat Perlu Waktu Tidak Lama Apalagi Misalkan Mata Kuliah Ini Berapa SKS Ini Bu Meri Ada Yang Tiga Ada Yang Dua SKS Ada Yang Tiga Yang Dua Tidak Memberatkan Mahasiswa Jadi Hebat Bu Meri Satu Lagi Untuk Tujuan Yang Ketiga Apa Contoh Jenis Atau Tugas Yang Bapak Ibu Berikan Kepada Mahasiswa Ketika Bapak Ibu Ini Mempunyai Tujuan Yang Nomor Tiga Coba Saya Ingin Menyapa Siapa Ini Yang Belum Pernah Saya Sampai Ini Pak Leonard Pak Selamat Siang Prof Masih, sudah betul Pak ya, jadi dengan presentasi ini Bapak melatih mereka berargumentasi Apalagi pertanyaannya misalkan menyimpang dalam arti yang agak sulit sedikit ya Pak ya Tapi masih di dalam ranah topiknya itu, tidak apa-apa Dengan demikian mahasiswa akan berusaha, selain dia harus mempersiapkan materi untuk presentasi nanti Dia juga belajar ngomong, belajar melatih berpendapat sesuai dengan pelajaran yang pernah dia pelajari Hebat, jadi saya kira Bapak Ibu dari UKI ini hebat semua ya, sudah tahu ya Jenis-jenis apa yang, jenis penugasan apa yang diberikan ke mahasiswa yang sesuai dengan tujuannya Saya tanya dari Pak Iksan, oh Pak Iksan enggak ya Pak Iksan Dari Ibu Mary atau Pak Leonard tadi, bagus, sudah cocok Jenis atau bentuk tugas yang diberikan ke mahasiswa Cuma nanti yang perlu diperhatikan adalah cara penyampaian, waktunya Itu nanti akan saya informasikan lebih lanjut setelah ini Jadi tugas sudah oke Bapak Ibu sudah memahaminya Boleh mau kasih air unrem bu? Siapa ini? Binoto Bu, Binoto Pak Winoto Monggo Bentar, bentar Pak Pak Winoto Monggo Pak Ini Ibu saya mau tanya sama Ibu ini Jadi saya dulu sering kasih tugas sama mahasiswa Jadi saya suruh membaca koran tentang topik tertentu Terus saya minta paling sedikit tiga koran hari yang sama Yang saya minta sama mahasiswa adalah bandingkan antara berita koran yang satu dengan yang lain Dimana itu ada kekurangan, ada kelemahannya Nah itu nanti saya minta untuk dibuat dalam bentuk paper Jadi saya minta dimana kelebihan berita ini Dimana kekurangannya Terus sisi hukumnya, dimana letaknya Kalau begitu gimana aku kira-kira Bagus Pak Jadi Pak Winoto ini tugasnya ini langsung terapan ya Jadi mahasiswa mencari informasi dari koran apapun ya di hari yang sama Kemudian membandingkan Bagus, bagus itu Pak Kalau menurut Bapak memberi tugas dengan membaca koran Itu Bapak bisa, tujuannya bisa nomor satu Pak Artinya mereka aktif ya mencari informasi Mencari koran apa yang dia anggap senada dengan topik yang Bapak informasikan di kelas misalkan Ini nomor satu itu juga bagus, cocok Kemudian yang mengulang informasi yang telah diperoleh Ini pun juga bisa Pak Tujuan yang kedua ini juga bisa Artinya Bapak memberi kuliah Di kelas kan hanya teori Nah kemudian bagaimana? Prakteknya itu bagaimana? Nah Bapak memberi tugas seperti itu Jadi bagus Pak Winoto Idenya cemerlang Ini mungkin bisa ditiru ya Untuk Bapak Ibu yang lain mungkin bukan dari koran ya Mungkin dari teks buku yang satu dengan membandingkan teks buku yang lain Atau membandingkan jurnal satu dengan jurnal yang lain Atau yang lainnya Ini adalah ide yang bagus Yang bisa dicontoh Jadi Bapak Ibu Kalau ada Bapak Ibu yang menanggapi Yang memberi masukan Itu tolong di-sharing Yang bagus bisa diterapkan ya Untuk mata kuliahnya Bapak Ibu Tapi kalau ada yang tidak berkenan ya gak usah Nah ini contoh yang bagus Yang dilontarkan tadi oleh Pak Winoto Terima kasih Pak Winoto Oke itu tentang tujuan Tujuan pemberian tugas Bagaimana dengan fungsinya Inilah fungsi dari Bapak Ibu memberi tugas Yaitu Usahakan Bapak Ibu Kita memberi tugas itu Membuat proses belajar mengajar itu Menyenangkan Menyenangkan efektif dan efisien Menyenangkan ini Bapak Ibu Tidak hanya untuk mahasiswa Tetapi juga untuk Bapak Ibu Sekali lagi Kita kan sebagai dosen Kita harus menunjukkan Bahwa dosen itu Bisa dicontoh Baik berlaku Kemudian ilmunya Sikapnya Kita itu sebagai dosen Itu dicontoh oleh mahasiswa Ketika kita memberi tugas Kepada mahasiswa Membuat paper misalkan Bapak Ibu terlalu ekstrim Anda membuat paper Saya batasi jumlah papernya Misalkan minimal 30 lembar Misalkan seperti itu Kemudian tugas Dikumpulkan minggu depan Wah Jadi minggu depan Mahasiswa harus membuat tugas Membuat paper Banyak papernya 30 lembar Spasinya satu spasi Dan seterusnya Wah Kira-kira Kalau Bapak Ibu Sebagai mahasiswa Diberikan tugas seperti itu Bagaimana rasanya Nah Bapak Ibu Mesti akan merasa Bahwa tugas itu Yang diberikan adalah Tugas yang sangat sulit Sulit itu dalam arti Sulit waktu Ya sekali lagi Bapak Ibu ingat Bahwa Mahasiswa itu Tidak Tidak memprogram Matakuliannya Bapak Ibu aja Tetapi juga Memprogram Matakulian-matakulian yang lain Andaikan yang lain-lain Sama Ya Memberi tugas seperti yang Bapak Ibu Katakan Kasian anak didik kita Ya Itu artinya Fungsi dari tugas itu Tidak nyampai Mahasiswanya terbebani Mengerjakan tugasnya itu Dengan susah payah Ya Dia tidak merasa Senang di sini Demikian juga sebaliknya Dengan Bapak Ibu sendiri Yang memberi tugas Ya Jadi Bapak Ibu yang memberi tugas Bapak Ibu Harus bertanggung jawab Dengan tugas yang Bapak Ibu berikan Bagaimana bentuk tanggung jawabnya Tanggung jawabnya adalah Bapak Ibu harus Mengevaluasi Setiap tugas yang Bapak Ibu berikan Artinya Tugas itu Harus Bapak Ibu Koreksi Bapak Ibu memberikan tugas 30 halaman Bapak Ibu harus Membaca 30 halaman itu Jadi Bapak Ibu tidak boleh Hanya diklebat Klebat 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 Tidak boleh Mengapa tidak boleh Hati-hati Bapak Ibu Mahasiswa kita Itu pintar-pintar semua Kalau mahasiswa itu Tahu kelemahan kita Tahu cara kita menilai Maka Dari yang 30 lembar tadi Mungkin Di lembar yang ke 3 Sampai lembar yang ke 28 Misalkan Itu sebetulnya Bukan isi dari Topik Yang Bapak Ibu berikan Karena Bapak Ibu Tidak tahu Tidak membaca Langsung saja mereka Diberi nilai 100 Padahal Tidak seperti itu Akan berbeda Dengan mereka Yang memang Benar-benar Mengerjakan tugas itu Sejengen baik Cuma halamannya Kurang satu halaman Misalkan Cuma 29 Karena sudah mentok Dia mengerjakannya Lagi itu loh Bapak Ibu Memberi nilai 70 Nah Hal-hal Seperti ini Ini Akan merugikan Mahasiswa kita Mereka yang Mengerjakan apa adanya Dapat 100 Mereka yang Mengerjakan serius Dapat 70 Nah Inilah yang harus Dihindari Jadi mengapa Saya menganjurkan Bapak Ibu Memberi tugas Bapak Ibu harus Membaca tugas itu Supaya Bapak Ibu Bisa tahu Mana yang Mengerjakan tugas Dengan benar Mana yang Tidak Jadi Sekali lagi Fungsinya disini Menyenangkan ini Menyenangkan di kedua belak pihak Baik kita Maupun mahasiswa Makanya hati-hati Kalau memberi tugas Kita harus Bertanggung jawab disini Kemudian ini Mahasiswa Dapat menerima Mengaplikasikan Menganalisis Dan mengevaluasi Materi kuliah Nah ini fungsi Dari pembedahan tugas Dan melatih Berfakir kreatif Dan ini yang Tidak kalah penting BBM Berpusat pada Mahasiswa Zaman sekarang ini Kita kan memang Melatih mahasiswa Untuk Pandai Pandai berkomunikasi Pandai berargumentasi Pandai mengemukakan Pendapatnya Tentunya Pendapat yang Dikemukakan Itu harus linier Linier Dengan pokok bahasan Dari setiap Materi kuliah kita Nah tugas kita Sebagai dosen disini Nah ini sebagai Wasitnya Mengawal mereka Kalau ada yang Mau belok Kita harus meluruskan Itulah Pemberian tugas Jadi Pemberian tugas Kepada mahasiswa ini Sangat Bagus sekali Bapak Ibu ya Kita bisa menjalin Interaksi Antara kita Dengan Mahasiswa Nah ini pun Ini manfaatnya Memberi motivasi Mahasiswa akan Mendapat informasi Baru Selain dari kita Karena kita dibatasi Oleh waktu itu Kita tidak bisa Menyampaikan yang banyak Mereka mencari sendiri Jadi Mereka bisa mendapat Informasi dari Luar Selain dari kita Nilai Nah ini Nilai Tidak hanya Dari ujian Bapak Ibu Jadi Tugas pun Bapak Ibu bisa Memberikan penilaian Jadi nilai akhir nanti Akhir semester Kita kan menilai Jadi nilai akhir Itu tidak hanya Dari nilai ujian Tidak nilai UTS Atau UAS Juga bisa Dari nilai Tugas Nilai tugas Yang bagus Menurut Dikte Untuk Apa namanya Akreditasi program studi Itu minimal 20% Bapak Ibu Katakanlah Nilai tugas 20% Berarti UTS UAS Masing-masing 40% Itu sudah bagus Tapi kalau Bapak Ibu Mau memberi Nilai tugas lebih Monggo Silahkan Oke Dari sini Ada yang ingin Berpendapat Ijin Prof Salah satu Bapak dulu Bapak siapa ini Monggo Pak siapa Pak Adrianus ya Ya Ijin Prof Ya Monggo Prof Ijin Prof Saya Adrianus Dari Prodi Hukum Mau bertanya Prof Kalau Terkait Tugas Tadi Dan Pemberian Nilai Apakah Dapat Seperti Ilmu Eksakta Prof Maksudnya Gimana Apa Karena 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 Hukum kan Yang kita pelajari Kan tentang Logika Dan tentang Analisa Pendapat Prof Kan Itu Tidak Tidak Ada yang Pasti 100% Prof Ya Terus Apakah Boleh Tidak Memberikan Nilai Tidak Genap 100 Prof Juga Boleh Pak Nilai Nilai Bapak Itu Kalau Mereka Berargumentasi Kalau Menurut Bapak Sesuai Dengan Yang Sesuai Dengan Yang Bapak Inginkan Ya Harus Dapat 100 Tuh Pak Mas Pak Adri Masih Nilai Kurang Dari 100 Kalau Misalkan Memang Dia Secara Hukum Ya Ilmu Hukumnya Itu Memang Benar Mas Pak Adri Memberi Nilai Kurang Dari 100 Bagaimana Pak Karena Ijin Prof Kalau Di hukum Se Ini Saya Tidak Ada Pendapat Yang Benar 100% Prof Karena Dua orang Hukum Duduk Bisa Ada Tiga Pendapat Prof Oh Begitu Iya Prof Ini Pak Adrianus Untuk Materi Bapak Bapak Kan Nanti Membuat Sub CPMK Pak Pak Adri Siap Bapak Kan Membuat Sub CPMK Di Dalam Sub CPMK Itu Kan Nanti Ada Ada Audien Ada Behavior Kemudian Ada Condition Dan Ada Degree Nah Ketika Pak Adrianus Degree Dan Condition Tadi Mencantumkan Jadi Gini Pak Pak Adrianus Harus Mengacu Pada Salah Satu Buku Atau Dua Buku Yang Sesuai Dengan Dihukum Saya Tidak Paham Hukum Pak Ketika Mahasiswa Pada Saat Menjawab Itu Sesuai Dengan Buku Atau Textbook Atau Hukum Yang Sudah Sampen Letakkan Di Sub CPMK Penjawab Dengan Benar Nah Itu Mereka Layak Dapat Nilai 100 Pak Jadi Sub CPMK Itu Nanti Dinilai Pak Oh Siap Siap Jadi Nilai Itu Bukan Hanya Dari Ijin Motong Jadi Nilai Itu Bukan Hanya Dari Fakta Dari Jawabannya Tapi Boleh Dari Keaktifannya Juga Betul Dari Keaktifannya Pokoknya Yang Sesuai Dengan Sub CPMK Sudah Diajarikan Membuat Sub CPMK Siap Pokoknya Sesuai Dengan Sub CPMK Berarti Dia dapat 100 Karena Bapak Mengajarnya Sesuai Dengan Sub CPMK Bukan Mengajar Yang Lain Dan Untuk Yang Lain Tidak Usah Dinilai Makanya Mahasiswa Berhak Mendapat Nilai 100 Apabila Jawabannya Itu Sesuai Dengan Sub CPMK Yang Kalau Boleh Menambahkan Saya Misalnya Kasih Contoh Kalau Kita Di Ilmu Pastikan Kita Tahu Satu Tambah Satu Dua Kalau Di Hukum Itu Satu Tambah Satu Bisa Sebelas Bisa Lima Bisa Delapan Yang Penting Orang Tersebut Bisa Mahasiswa Tersebut Bisa Mempertahankan Pendapatnya Kenapa Itu Sebelas Kenapa Itu Lima Kenapa Itu Lapan Itu Yang Saya Bingung Berarti Tidak Ada Standar Yang Tidak Bisa Saya Letakkan Standar Kebenaran Mutlak Nah Itu Yang Tahu Nanti Pak Adrianus Jadi Pak Adrianus Sudah Punya Jawaban Nanti Pertanyaannya Itu Nanti Jawabannya Bisa Sebelas Bisa Lima Bisa Delapan Kalau Antara Sebelas Lima Delapan Itu Ada Yang Sudah Sampai 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 Berarti Berhak Dapat Nilai Seratus Jadi Nilai Sebelas Nilai Lima Atau Delapan Tadi Itu Sesuai Dengan Literatur Atau Sesuai Dengan Hukum Yang Sudah Bapak Baca Mereka Menjawabnya Sudah Arah Kesana Berarti Dia Layak Dapat Seratus Biasanya Ilmu Non Eksat Nasibnya Sama Pak Adrianus Tidak Hukum Di psikologi Juga Sama Di Fisip Juga Sama Seperti Siap Prof Terima kasih Prof Terima kasih Pak Adrianus Hebat Ini Pak Andaro Mau tanya Pak Andaro Andaro Atau Andaro Bu Andaro Itu Yang Resen Itu Saya Kan Melihat Di Andaro Andaro Saya Bacanya Andaro Kalau Di Inggris Andrew Bukan Pak Andrew Terima kasih Saya Kadang Memberi Tugas Itu Memang Di Awal Tetapi Secara Resmi Itu Saya Umumkan Kadang Di Tengah Atau Menjelang Atau Di Waktu Apa Namanya UTS 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 Nanti itu Akan Menjadi Tugas Terutama Itu tugas Main Apa Kayak Main Tugas Gitu Setelah UTS Yang satu Metode Kayak Gitu Boleh Nggak Kemudian Yang kedua Dari Awal Kita Sudah Bisa Juga Sampaikan Jadi Di Empat Atau Sampai Enam Antara Tiga Sampai Enam Pertemuan Setelah UTS Itu Akan Membahas Pembahasan Dari Teman-teman Mahasiswa Yang Di Itu Saya Memasukkan Materi Materi Katakanlah Materi Apa Materi Pembelajarannya Melalui Berdalam Diskusi Itu Memberi Input Dalam Proses Diskusi Di Presentasi Presentasi Itu Jadi Saya Tidak Tidak Secara Khusus Menyiapkan Begitu Materinya Dari Masiswa Tapi Saya Bagi Terutama Kalau Misalnya Apa Ya Setudu Wilayah Misalnya Asia Tenggara Atau Geopolitik Itu kan Ada Wilayah-wilayah Ada yang Bahas Asia Tenggara Ada yang Bahas Strategik Macam-macam Itulah Yang Presentasi Sebenarnya Itu Disitu Bukan Sekedar Berpendapat Tapi Itu Bagian Dari Materi Sepertinya Materi Materi Kuliah Sendiri Yang Kalau Model lama Kan Semua Dikasih oleh Dosen Kira-kira Begitu Kira-kira Bagaimana Boleh Sebenarnya Memenuhi Kriteria Ini Apa Apa Terlalu Membebani Masiswa Atau Apa Namanya Tidak Tepat Maksud saya Terima kasih Bu Oke Pak Andaru Pak Andaru Sat Nyoto Nyoto Tenan Iya Kalau Ketiban Daru Seneng Kalau Ketiban Daru Seneng Yang Nibani Yang Senep Bisa Saja Ini Pak Andaru Terima Kasih Pertanyaannya Yang Luar Biasa Ini Pak Andaru Untuk Pertanyaan Yang Pertama Apa Boleh Tugas Ini Diumumkan Di Tengah Seperti Saya Katakan Tadi Kita Harus Menghargai Mahasiswa Kita Mahasiswa Kita Sudah Dewasa Semua Mereka Punya Planing Mereka Punya Rencana Kalau Kita Memberikan Tugas Mendadak Di Tengah Kuliah Kasian Dia Apalagi Kalau Dia Misalkan Bekerja Misalkan Dimana Dalam Pekerjaannya Itu Juga Membutuhkan Waktu Membutuhkan Tenaga Membutuhkan Pikiran Jadi Untuk Pertanyaan Yang Pertama Kurang Tepat Ketika Kita Memberikan Tugas Di Tengah Tengah Atau Pada Saat UTS Walaupun Itu Tugas Utama Min Tugas Kurang Tepat Tepatnya Bagaimana Sekali Lagi Tugas Harus Disampaikan Di Awal Perkulian Awal semester Pada saat Tatap muka pertama Jadi Awal semester Dari Situ Mahasiswa Sudah Paham Jadi Usahakan Pada awal Pada tatap muka pertama Itu adalah Berisi penjelasan Penjelasan Semuanya Baik Penjelasan Tentang Topik-topik Apa yang Akan Kita Berikan Kepada Mahasiswa Selama Satu Semester Juga Tugas Ketika Bapak Ibu Sudah Merencanakan Ada Tugas Itu Harus Di Ngomongkan Di Tatap Muka Yang Pertama Di Tugas Itu Tugas Ini Saya Berikan Misalkan Setiap Setiap Tatap Muka Atau Tugas Diberikan Pada Minggu Ke Misalkan Pada Sebelum UTS Ada Dua Tugas Setelah UTS Ada Tugas Itu Harus Dijelaskan Sebelum UTS Tugasnya Apa Kemudian Kalau Setelah UTS Tugas Tugasnya Apa Jadi Mahasiswa Sudah Tahu Bentuk Tugasnya Itu Apa Pada Minggu Ke Berapa Dikerjakan Berapa Lama Dikumpulkannya Kapan Itu Mahasiswa Sudah Tahu Di Awal Kuliah Jadi Pak Nyoto Pak Nyoto Sekali lagi Kurang tepat Kalau tugasnya Disampaikan Di Tengah Tengah Ya Pak Oke Sekarang Yang kedua Pertanyaan Yang kedua Yang kedua Tadi Itu Nah Setelah Kuliah Setelah Kuliah Tiga Sampai Enam Kali Tatap Muka Kemudian UTS Kemudian Setelah UTS Pak Nyoto Ini Memberikan Tugas Ke Mahasiswa Untuk Diskusi Atau Presentasi Apakah Itu Boleh Boleh Pak Nyoto Silahkan Justru Ini Yang Bagus Membuat Mahasiswa Menjadi Kreatif Tentunya Yang presentasi Ini kan Kelompok Perkelompok Bukan Semuanya Buareng Di hari yang Sama Kan Saya kira Minggu Ke Delapan Misalkan Kelompok Satu Dan Kelompok Dua Misalkan Minggu Kesembilan Kelompok Tiga Dan Kelompok Empat Dan Misalkan Seperti Itu Bagus Sekali Pak Karena Apa Itu Bisa Melantai Mahasiswa Untuk Berargumentasi Dan Mereka Akan Belajar Sendiri Tanpa Bimbingan Dari Bapak Tetapi Tugas Bapak Supaya Semua Mahasiswa Ini Aktif Bapak Juga Harus Sekali Sekali Monitor Monitor Peserta Yang Bukan Kelompok Bukan Kelompok Yang Presentasi Silahkan Pak Nyota Ini Bisa Menyapa Mereka Yang Tidak Presentasi Tujuannya Apa Supaya Semua Nanti Itu Aktif Terutama Sekarang Ini Kuliah Secara Daring Kalau Kuliah Secara Daring Apalagi Tidak On Camp Kita Tidak Tau Apakah Mahasiswanya Benar Memperhatikan Ata Tidak Itu Sesekali Kita Sapa Terutama Yang Off Camp Tadi Kemudian Yang Penting Lagi Pak Nyota Kita Sekali Lagi Boleh Memberi Tugas Mereka Untuk Presentasi Tetapi Harus Diluruskan Topik Topik Yang Akan Dipresentasikan Itu Harus Topik Topik Yang Sesuai Dengan Deskripsi Mata Kuliah Yang Sudah Kita Sepakati Di Kurikulum Jadi Jangan Sampai Topiknya Ini Menyimpang Dari Kurikulum Kalau Menyimpang Dari Kurikulum Berarti Nanti Ini Menyimpang Dari CPMK Nah Kalau Menyimpang Dari CPMK Maka Tugas Presentasi Atau Diskusi Yang Diberikan Ini Tidak Mencapai CPMK Saya Kira Itu Pak Nyoto Pak Nyoto Baik Terima kasih Bu Saya Sudah Ya Oke Paham Berarti Itu Sebenarnya Yang Ketiga Itu Tema Temanya Berarti Harus Dikembalikan Disesuaikan Dengan Apa Namanya Itu RPS Oke RPS Tidak Boleh Topik Sesuai Selera Masih Oh Tidak Boleh Apalagi Selera Dosen Tidak Boleh Harus Seleranya Selera Kurikulum Baik Terima Kasih Bu Oke Sami Pak Nyoto Ijin Prof Helfi Ijin Prof Siapa Pak Siapa Saya Pak Yopi Ijin Prof Pak Yopi Iya Kadang Saya berpendapat Ya Prof Kadang Manfaat Dari tugas Ini Diambil Oleh Dosen Lebih Daripada Diambil Oleh Mahasiswa Salah Satu Kasus Beberapa Saya Temukan Saya Nggak Enak Ngomongnya Di Lingkungan Saya Gitu Ya Karena Ada Beberapa Dosen Yang Untuk Tujuan Misalnya Kepangkatannya Dia Atau Urusan Kumnya Dia Meminta Mahasiswanya Tugasnya Membuat Jurnal Dengan Adanya Nama Dosen Disebutkan Juga Disitu Nah Ini Beberapa Mahasiswa Ada yang Curhat Saya Orangnya Akrab Dengan Beberapa Mahasiswa Jadi Mereka Curhat Saya Justru Pak Ini Gimana Kita Dari Dosen Ini Dikasih Tugas Jurnal Mata Kuliah Lain Lain Dikasih Tugas Jurnal Akhirnya Saya Bukan Tidak Mengomentari Mata Kuliah Orang Saya Juga Berhak Mengomentari Tugas Orang Apalagi Itu Rekan Sejawat Saya Tapi Saya Justru Bertanya Ke Mereka Kamu Tugas Apa Dari Saya Ini Mohon Maaf Akhirnya Tapi Memang Itu Sudah Saya Tuliskan Di RPS Saya Sudah Saya Tuliskan Tapi Masih Luas Artinya Boleh Memilih Tugasnya Menonton Film Jadi Kebetulan Saya Mengampu Mata Kuliah Ekologi Kota Di Magister Arsitektur Jadi Udah Kamu Nonton Film Aja Nanti Saya Berikan Film Itu Di Kuliah Ketujuh Tapi Di awal Sudah Saya Beritahu Di kuliah Pertama Tugasnya Menonton Film Jadi Nanti Film Itu Anda Tonton Nanti Saya Berikan Film Itu Dari Youtube Atau Film Dari Bioskop Nanti Tolong Film Itu Anda Analisa Berdasarkan Materi Kuliah Yang Telah Saya Berikan Dari 1 Sampai 7 Apabila Memang Perlu Ditambahkan Ada Kajian Literatur Dari Luar Silahkan Itu Lebih Baik Nilainya Kentama Plus Jadi Justru Kalau Saya Lihat Mahasiswa Lebih Senang Dengan Tugas Tugas Yang Sifatnya Entertain Dibandingkan Tugas Tugas Yang Sebenarnya Untuk Kepentingan Kepentingan Tertentu Itu Prof Prof Dari Saya Terima 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 Ini Curhat Pak Yopi Bukan Saya Kira Bapak Ibu Dosen Yang Pak Yopi Maksud Itu Tidak Ada Di Peserta Ini Itu Orang Luar Tidak Ada Dan Memang Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Memberi Tugas Untuk Kepentingan Pribadi Tolong Itu Dihindari Itu Tidak Baik Sangat Tidak Baik Secara Kode Etik Itu Tidak Baik Itu Mencemarkan Profesi Dosen Untuk Kepentingan Sendiri Semua Jurnal Kemudian Autor Autor Dan Korespondingnya Nama Bapak Ibu Itu Kurang Baik Sekalinya Saya Kira Untuk Bapak Ibu Yang Hadir Di Sini Tidak Ada Yang Seperti Itu Pengalaman Pak Yopi Dan Itu Pernah Saya Peroleh Ketika Saya Seperti Ini Narsumber Seperti Ini Untuk Dosen Yang Prajab Yang Mau Menjadi Dosen Sebelum Menjadi Dosen PNS Itu Kan Ada Istilahnya Prajabatan Itu Ada Yang Mengeluh Persis Seperti Pak Iopi Ini Sudah Saya Anjurkan Kepada Semua Prajab Itu Saya Minta Pendapat Mereka Bagaimana Menurut Mereka Semua Mereka Sudah Sudah Menilai Bahwa Sikap Yang Seperti Itu Sikap Jangan Dicontoh Bapak Ibu Kalau Mau Naik Pangkat Usahalah Usaha Jangan Membebankan Mahasiswa Tapi Kalau Mau Minta Tolong Mahasiswa Boleh Tapi Jangan Di Kuliah Ini Di Luar Kuliah Bapak Ibu Tentunya Harus Memberikan Kompensasinya Itu Gak Apa Kalau Seperti Itu Yang Pertama Yang Kedua Tentang Memberikan Tugas Mahasiswa Untuk Matagulahnya Misalkan Ekologi Kota Mereka Menonton Film Tidak Apa Pak Ioti Silahkan Itu Bagus Sekali Itu Sudah Diberikan Di Informasikan Di Awal Kuliah Sudah Benar Sekali Dengan Demikian Mahasiswa Akan Senang Dari Melihat Film Dia Menganalisa Kemudian Dipresentasikan Itu Malah Membuat Pengalaman Mahasiswa Sangat Tinggi Sekali Dia Dapat Informasi Yang Luar Biasa Bagus Sekali Pak Ioti Oke Ini Pak Terima kasih Pak Jisman Mau tanya Terakhir ini Pak Jisman Nanti saya Buka Selesai-selesai Ini materi saya Ini Enggak Ya Prof Terima kasih Prof Jadi Saya Apa namanya Sangat sependapat Dengan Prof Yang pertama Dari pemberian tugas Ini kan ada Tiga nih Pertama Fungsi Kalau saya Sependapat Dengan Prof Bahwa Pertama Sekali Saya menciptakan Bahwa mahasiswa Menyenangkan Dulu Jadi Dengan Cara Seperti Yang pertama Tadi Ibu Memperkenalkan Diri Bahwa Saya disini Bukan dosen Tetapi Fasilistator Artinya Tanpa kita Beritahupun Kita sudah Dosen Artinya Kita Semakin Dekat Dengan Mahasiswa Itu yang Pertama Bahwa Kebetulan Saya Mengajar Mata Kuliah Manajemen Akutansi Lanjutan Dan juga Manajemen Organisasi Baru Yang Nomor Pemberian Tugas Nomor Tiga Itu melatih Berpendapat Ini Adalah Selalu Saya Lakukan Tugasnya Itu Adalah Di Awal Mata Kuliah Yang Inline Dengan RPS Yang Telah Saya Buat Dan Itu Saya Bikin Hanya Satu Mata Kuliah Pada UTS Nanti Pada UAS Kebetulan Mengenai Analisa Laporan Keuangan Yang Terkait Dengan Yang Current Situation Yang Sekarang Ini Karena Akutansi Dulu Itu Sekarang Tidak Berlaku Lagi Izin Pro Maaf Kebetulan Saya Dipraktisi Perbankan 30 Tahun Sehingga Bagaimana Mereka Menganalisa Apa Namanya Pengaruh Misalnya Salah Satu Contoh Misalnya Coba Analisa Laporan Keuangan Salah Satu Bank BNI Dengan Bank BRI Kenapa Sahamnya Lebih Tinggi Kenapa Sahamnya Yang Ini Lebih Rendah Dan Berfruktasi Banyak Faktor Faktor Tapi Nanti Akan Dilaksanakan Nanti Dalam Perjalanan Kuliah Itu Kan Akan Saya Bahas Itu Nah Itu Adalah Yang Menjawab Nomor Tiga Pelatih Berpendapat Sehingga Mereka Berargumentasi Bank Mana Yang Sehat Apakah Bank Mandiri Atau Bank BNI Banyak Indikatornya Yang Nanti Jadi Setuju Pendapat Dengan Prof Bahwa Tugas Itu Kita Berikan Di Awal Tapi Inline Dengan RPS Yang Kita Buat Kemudian Yang Ketiga Adalah Manfaatnya Itu Adalah Memberikan Motivasi Bahwa Inilah Yang Terjadi Sekarang Salah Satu Contoh Misalnya Kalau Dulu Mengambil Uang Kan Harus Datang Ke Bank Sekarang Tidak Perlu Lagi Sudah Digital Payment Sudah Digital E-banking Segala Macem Nah Kebetulan Terkait Dengan Mata Kuliah Yang Saya Ampuh Itu Mereka Lebih Tertarik Lebih Tertarik Dari Yang Sebelumnya Walaupun Mereka Datang Dari Berbagai Latar Belakang Katakanlah SMA Dan tempat Suku Dan Agama Segala Macem Tetapi Yang Sekarang Mau Nggak Mau Kita Ini Sudah Di Era Katakanlah Istilah Orang Poin 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 Semuanya Sudah Digital Nah Sehingga Mengapa Harga Saham Ini Turun Mengapa Harga Saham Naik Nah Disitu Nanti Mereka Tadinya Sehingga Pada Hari Hanya Mereka Membuat Katakanlah Lima Slide Untuk Presentasi Dan Mereka Nanti Saling Berargu Nah Kita Sebagai Wasiknya Demikian Prof Barangkali Sharing Dari Saya Terima Kasih Prof Oke Hebat Hebat Sekali Memang Dosen Uki Luar Biasa Saya Kan Tidak Hanya Sekali Ini Memberikan Materi Untuk Dosen Uki Yang Kemarin 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 Kan Saya Memberi Materi Pada Dosen Uki Luar Biasa Top Marko Top Jadi Sekali Lagi Terima Kasih Pada Pak Jisman Kepala Saya Menjadi Besar Pak Memang Seperti Itulah Kita Sebagai Dosen Ini Kalau Bisa Kita Harus Dekat Dengan Siapa Yang Akan Kita Beri Informasi Itu Saya Setuju Dengan Pak Jisman Oke Sekarang Saya Stop Tidak Boleh Bertanya Karena Dibatasi Ini Saya Lanjutkan Materi Saya Gantian Sekarang Saya Yang Memberikan Materi Oke Ini Adalah Kompetensi Dari Pelatihan Ini Jadi Saya Berharap Bapak Ibu Setelah Bapak Ibu Menerima Materi Dari Saya Ini Bapak Ibu Itu Nanti Bisa Menerapkan Dengan Benar Bisa Menerapkan Bagaimanakah Bapak Ibu Merencanakan Atau Memfasilitasi Ataupun Juga Mengevaluasi Tugas Tugas Yang akan Bapak Ibu Berikan Ke Mahasiswa Jadi Saya Berharap Setelah Pelatihan Ini Bapak Ibu Sudah Bisa Merencanakan Tugas Apa Yang akan Diberikan Kemudian Pada Saat Pelaksanaan Ketika Mahasiswa Kita Ada Masalah Nah Ini Yang Kedua Tugas Bapak Ibu Memfasilitasi Bapak Ibu Sebagai Fasilitator Kalau ada Masalah Bagaimana Solusinya Dengan Demikian Maka Mahasiswa Bisa Mengerjakan Tugas Kita Sebaik Baiknya Dan Dia Bisa Mengerjakan Dengan Senang Hati Dan Tugas Yang terakhir Ini Mengevaluasi Kalau Mahasiswa Memang Benar-benar Mengerjakan Tugas Kita Sebaik Baiknya Wajib Kita Beri nilai Yang Bagus Dan Sebaliknya Ini Kompetensi Untuk Materi Hari ini Yang Kedua Dengan Adanya Materi Ini Bapak Ibu Bisa Membedakan Metode Pemberian Tugas Sesuai Dengan Tujuan Yang Bapak Ibu Inginkan Dan Yang Terakhir Dengan Pemberian Tugas Ini Bapak Ibu Bisa Mencapai Capaian Pembelajaran Yang Bapak Ibu Tulis Di Dalam RPS Atau Sesuai Dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Sehingga Capaian Lulusan Akan Tersampaikan Itu Adalah Kompetensinya Nah Ini Sekali Lagi Tugas Itu Diberikan Di Awal Kuliah Kapan Pada Saat Kontra Kuliah Pada Tatap Muka Yang Pertama Ketika Kita Memberikan Kuliah Kemudian Tugas Juga Disampaikan Di Dalam RPS Jadi Kita Harus Terbuka Pada Mahasiswa Di Dalam RPS Ini Kemudian Kita Lengkapi Dengan Yang Namanya RTM Rencana Tugas Mahasiswa Ini Nanti Yang Bapak Ibu Kerjakan Jadi Bapak Ibu Nanti Bersama Sama Mengerjakan Tugas Membuat Tugas Mahasiswa Semakin Rinci Bapak Ibu Dalam Merencanakan Tugas Mahasiswa Ini Semakin Mudah Mahasiswa Memahami Tugas Apa Yang Bapak Ibu Berikan Ke Mahasiswa Nah Ini Macem-macem Pemberian Tugas Pemberian Tugas Tadi Sudah Disebutkan Oleh Beberapa Bapak Ibu Tadi Ada Yang Tugas Kelompok Ada Yang Tugas Mandiri Dan Bapak Ibu Harus Diingat Kalau Tugas Mandiri Ini Mungkin Untuk Kelas Jumlahnya Kecil Supaya Bapak Ibu Mudah Mengoreksi Jumlah Mahasiswanya Banyak Lebih Baik Tugas Kelompok Kalau Mahasiswa Banyak Kemudian Ibu Memberi Tugas Mandiri Kasian Ibu Kasian Bapak Ibu Kalau Mengoreksi Paper Jumlah Mahasiswanya Yang Banyak Ini Bapak Ibu Sendiri Yang Merencanakan Berapa Diprediksikan Jumlah Mahasiswa Yang Akan Datang Yang Akan Memprogram Mata Kuliah Kita Ini Prediksinya Ini Tentunya Tugasnya Kelompok Tapi Kalau Sedikit Lebih Baik Mandiri Terutama Misalkan Kalau Bapak Ibu Mengajar S2 Atau S3 Itu Biasanya Mahasiswanya Sedikit Lebih Baik Tugasnya Mandiri Sehingga Kita Bisa Mengevaluasi Mengevaluasi Dari Yang Dikerjakan Oleh Mahasiswa Nah Ini Seperti Yang Saya Katakan Tadi Ini Peran Kita Sebagai Dosen Dalam Mengajar Merencanakan Memfasilitasi Dan Mengevaluasi Supaya Mahasiswa Yang Mendapat Ilmu Dari Kita Itu Bisa Memperoleh Ilmu Semaksimal Mungkin Nah Ketika Bapak Ibu Mau Melakukan Evaluasi Bapak Ibu Juga Harus Memikirkan Apa Yang Perlu Diperoleh Dari Mata Kuliah Yang Kita Berikan Ke Mahasiswa Apa Yang Diharapkan Itu Bapak Ibu Sudah Harus Punya Planning Punya Perencanaan Untuk Yang Sebagai Salah satu Faktor Yang Akan Dinilai Kemudian Apa Yang Perlu Diketahui Kemudian Apa Yang Akan Dinilai Kemudian Pentingnya Penilaian Terhadap Topik Atau Materi Atau Sustansi Dari Materi Itu Dan Bagaimana Cara Penilaiannya Ini Semua Ini Harus Kita Rencanakan Supaya Apa Supaya Cocok Atau Sesuai Dengan Learning Outcome Dengan Demikian CPMK Nanti Akan Tersampaikan Nah Ini Yang Perlu Diingat Bapak Ibu Dalam Memberikan Tugas Kita Tidak Boleh Lebih Dari Beban Mata Kuliah Yang Ada Di Kurikulum Ini Menurut Dikti Satu SKS Setara Dengan 170 Menit Kegiatan Belajar Mahasiswa Per Minggu Selama Satu Semester Ini Yang Harus Dilingat Satu SKS Ini Identik Kalau Kuliah 50 Menit Tatap Muka 60 Menit Kuliah Ini 60 Menit Ini Untuk Tugas Terstruktur Di Kuliah Dan 60 Menit Kegiatan Mandiri Tugas Kita Yang Di Sini Untuk Tugas Pemberian Tugas Itu Ini Di Sini Bapak Ibu 60 Menit Atau Satu Jam Kalau Kuliahnya Bapak Ibu Itu Bebannya Dua SKS Berarti Bapak Ibu Boleh Memberi Tugas Kepada Mahasiswa Yang Mahasiswa Mengerjakannya Itu Perlu Waktu Dua Jam Kalau Seperti Itu Maka Tugasnya Boleh Dikumpulkan Minggu Depan Jadi Minggu Depan Itu Setara Dengan Dua Jam Ini Tetapi Kalau Mengerjakan Tugasnya Itu Perlu Waktu Empat Jam Maka Tugasnya Dikumpulkan Bukan Minggu Depan Tetapi Dua Minggu Lagi Karena Untuk Mengerjakan Perlu Empat Jam Dan Seterusnya Misalkan Perlu 6 Jam Perlu 3 Minggu Ini Yang Harus Diperhatikan Bapak Ibu Jadi Janganlah Kita Membuat Terbebani Oleh Mahasiswa Ini Sudah Ideal Ini 60 Menit Sudah Ditentukan Oleh Dikti Ini Apabila Kuliah Akan Berbeda Dengan Praktikum Kalau Praktikum Itu Tugas Praktikum Itu Full 170 Menit Kalau 1 SKS Berarti 170 Menit Kalau 2 SKS Dikalikan 2 Jadi 170 Menit Untuk Tugas Praktikum Ini Termasuk Asistensi Termasuk Praktiknya Termasuk Laporannya Termasuk Presentasinya Itu Hitungannya 170 Menit Ketika Bapak Ibu Memberi Tugas Kelapangan Dan Bapak Ibu Memperkirakan Waktu Yang Dibutuhkan Misalkan Tiga Kalinya Ini Misalkan Tiga Kali 170 Menit Bapak Ibu Yang Malikan Sendiri Berarti Tugasnya Ini Nanti Dikumpulkan Tiga Minggu Yang Akan Datang Bukan Minggu Depan Tapi Tiga Minggu Yang Akan Datang Artinya Untuk Mengerjakan Tugas Ini Perlu Tiga Kali 170 Menit Misalkan Kelapangan Kelapangan Itu Perlu Waktu Banyak Seperti Itu Cara Menghitungnya Bapak Ibu Kemudian Ini Hindari Yang Perlu Dihindari Jangan Membuat Mahasiswa Ini Frustasi Tetapi Memberi Tugas Yang Baik Ini Meningkatkan Motivasi Harus Realistis Kemudian Tugas Itu Merupakan Sarana Membangun Soft Skill Menciptakan Suasana Yang Menyenangkan Dan Dosen Memberikan Petunjuk Jadi Sebelum Memberikan Tugas Harus Diberi Petunjuk Diberi Penjelasan Disini Kita Harus Terbuka Kemudian Memfasilitasi Ketika Mahasiswa Ada Masalah Kemudian Ini Saya Cepat Aja Yang Penting Diperhatikan Ini Di dalam Pemberian Tugas Harus Ada Tujuannya Sesematika Tugasnya Harus Jelas Relevansi Tugas Harus Relevan Dengan Mata Kuliahnya Waktu Menyelesaikan Nah Ini Kita Harus Merencanakan Ini Harus Sesuai Menyediakan Sarana Dan ada Umpan balik Bapak Ibu Umpan balik Ini Tujuannya Adalah Untuk Mengevaluasi Apakah Tugas yang Kita Berikan Kemarin Itu Bagus Atau Tidak Cocok Atau Tidak Kalau Tidak Jangan Terulang Kembali Memberi Tugas Yang Sama Tapi Kalau Cocok Bisa Untuk Tugas Yang Sama Untuk Di Lain Waktu Dan Ini Mengevaluasi Menilai Tugas Mahasiswa Ini Macam-macam Bentuk Penugasan Tadi Bapak Ibu Sudah Menjelaskan Dengan Baik Sekali Ini Salah Satu Contohnya Saja Contoh Yang Lain Sudah Bapak Ibu Jelaskan Kemudian Ini Adalah Cara Untuk Mengontrol Apakah Mahasiswa Itu Benar-benar Mengerjakan Tugas Tugas Dengan Baik Atau Tidak Bapak Ibu Bisa Memilih Salah Satu Dari Sekian Ini Ini Adalah Salah Satu Cara Untuk Mengontrol Apakah Tugas Itu Bisa Dikerjakan Dengan Baik Atau Tidak Bapak Ibu Sekalian Sebelum Ini Berakhir Nanti Ada Latihan Pemberian Tugas Dimana Di Dalam Latihan Ini Bapak Ibu Harus Mencantumkan Nama Mata Kuliahnya Itu Apa Tujuannya Apa Jenis Tugasnya Apa Waktu Pemberian Berapa Lama Waktu Menyelesaikan Tugas Itu Kapan Dan Bagaimana Cara Penilaiannya Berikut Adalah Tugas Yang Saya Berikan Kepada Bapak Ibu Sebagai Syarat Untuk Pelatihan Pekerti Ini Supaya Bapak Ibu Ini Tidak Susah Dalam Mengerjakan Tugas Ini Nanti Saya Beri Trik Dalam Mengerjakan Tugas Ini Ini Tugasnya Untuk Membuat Tugas Kemahasiswa Ada Tiga Hal Yang Perlu Diperhatikan Tiga Hal Ini Judul Dan Tujuan Urean Tugas Dan Kriteria Penilaian Untuk Judul Pada Saat Bapak Ibu Membuat Rencana Tugas Mahasiswa Jelaskan Apa Judul Tugas Tugasnya Itu Apa Presentasi Apa Membuat Paper Apa Membuat Suatu Projek Atau Apa Terserah Bapak Ibu Judul Yang Jelas Kemudian Tujuhannya Untuk Apa Bapak Ibu Memberi Tugas Itu Kemudian Yang Poin Kedua Adalah Urean Tugas Urean Tugas Ini Semakin Detail Bapak Ibu Menguraikan Semakin Bagus Urean Tugas Itu Mencakup Objek Garapan Objek Garapan Ini Deskripsikan Objek Garapan Apa Yang Akan Dikerjakan Oleh Anak Didik Kita Kemudian Yang Berikutnya Yang Harus Dikerjakan Dan Batasan Batasannya Ini Urekan Tentang Objek Yang Ditugaskan Kemudian Batasan Mengerjakannya Batasan Mengerjakannya Ini Misalkan Kalau Membuat paper Jumlah halamannya Misalkan Berapa Cukup Lima Lembar Misalkan Atau Pakai Urufnya Urufnya Fontnya Besarnya Misalkan 12 font 12 Besarnya Fontnya Pakai Times New Roman Sepasinya Satu Atau Satu Setengah Atau Dua Dan Seterusnya Batasan Batasannya Dijelaskan Di sini Kemudian Metodenya Bagaimana Cara Mengerjakan Tugas Itu Tahapan Tahapan Demi Tahap Itu Dijelaskan Kemudian Deskripsikan Luarannya Luarannya Dalam Bentuk Apa Ada Apa Dalam Bentuk Laporan Apa Dalam Bentuk Video Atau Dalam Bentuk PPT Atau Apapun Terserah Semakin Detail Di sini Semakin Bagus Bapak Ibu Kemudian Yang Terakhir Ini Karena Kita Memberi Tugas Kita Wajib Menilai Kriteria Penilaian Di sini Semakin Detail Sekali Lagi Semakin Bagus Jadi Penilaian Terhadap Objek 20% Boleh Bisa Lebih Dari Satu Macem Lebih Dari Satu Macem Kriteria Itu Lebih Bagus Inilah Bapak Ibu Tugas Yang Harus Bapak Ibu Kerjakan Sekali Lagi Supaya Mudah Ini Saya Beri Contoh Tapi Contohnya Ini Tidak Boleh Yang Bapak Ibu Kerjakan Sama Ini 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 Hanya Contoh Kalau Sama Dengan Tugas Yang Saya Beri Ini Langsung Saya Coret Saya Kembalikan Tugas Saya Kembalikan Bapak Ibu Buat Tugas Yang Baru Seperti Itu Tapi Selama Ini Selama Saya Sebagai Narasumber Di Uki Tidak Ada Yang Kembali Artinya Mereka Memang Mengerjakan Tugas Sesuai Dengan Yang Saya Anjurkan Sudah Saya Beri Contoh Kurang Apa Bapak Ibu Tinggal Mengadopsi Sesuai Dengan Materi Yang Bapak Ibu Ampu Cukup Satu Topek Saja Dari Materi Yang Bapak Ibu Ampu Ini Karena Saya Dari Biologi Ini Sebagai Contoh Adalah Mata Kuliah Empirologi Hewan Kodenya Ini Saya Ambil Dari Kurikulum Bapak Ibu Kodenya Ambil Dari Kurikulum Kemudian Ini Semester Tiga SKS Nya Dua Nah Ini Minggu Kelima Tugas Kedua Jadi Ada Tugas Yang Pertama Tapi Bukan Minggu Ketiga Ini Minggu Yang Kelima Jadi Minggu Kelima Ini Ada Tugas Yang Kedua Tugas Tugas Apa Ini Judulnya Menyusun Makalah Ontogeni Jaringan Embryonal Misalkan Gitu Bapak Ibu Ini Tujuannya Bapak Ibu Tinggal Bisa Baca Ini Urean Tugas Jadi Urean Tugas Itu Dijelaskan Sedetail Mungkin Bapak Ibu Ini Sebagai Contoh Seperti Ini Saya Kira Contoh Ini Sudah Ada Di Slide Saya Yang Ada Di MOOC Bapak 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 Bisa Mengadopsi Kalau Bisa Jangan Plak Seperti Ini Bapak Ibu Bisa Mengadakan Variasi Variasi Atau Kombinasi Dimana Inilah Standarnya Semakin Lengkap Semakin Bagus Bapak Ibu Ini Kriteria Penilai Semakin Detail Semakin Bagus Oke Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Berikan Ke Bapak Ibu Mungkin Masih Ada Yang Ingin Ditanyakan Boleh Ya Boleh Satu Saja Saya Satu Karena Waktunya Sudah Pepet Ke Sebelah Satu Saja Silahkan Silahkan Pendeta Gak 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 Saya Dari Pagi Bicara Silahkan Ibu Terima kasih Bu Pendeta Saya Yusias Prof Dari Mengenai Mengenai Pemberian Tugas Prof Ini Jujur Saja Kadang Kadang Begini Prof Pemberian Tugas Itu Diberikan Misalnya Ada Mahasiswa Terlambat Prof Mereka Ditentukan Kalau 30 Menit Terlambat Mereka Boleh Ikut Kuliah Namun Tidak Di Absen Seperti Itu Tidak Di Anggap Tidak Hadir Namun Kadang-kadang Mahasiswa Kalau saya Boleh Dikasih Tugas Atau Bagaimana Supaya Tetap Dianggap Hadir Apakah Itu Diizinkan Prof Jadi Dingasih Tugas Ke Yang Terlambat Karena Kadang-kadang Saya Kasian Jadi Saya Berikan Tugas Materi Yang Belum Dia Dapatkan Sebelum Terlambat Bagaimana Karena Kalau Melihat Dari Kuliah Ini Sepertinya Tidak Sesuai Dengan Betul Jadi Saya Kira Bu Yusya Sudah Tahu Jawabannya Sendiri Iya Iya Berarti Hanya Tegas Jadi Tidak Bisa Jadi Pada Dasarnya Kita Tetap Memberikan Bahwa Itu Tanggung Jawab Mahasiswa Terlambat Tidak Hadir Itu Mendidik Bu Yusya Kita Mendidik Bahwa Yang Terlambat Berarti Dada Disiplin Nilai Soft Skill Berkurang Jadi Bukan Diberi Tugas Jadi Sudah Menyalai Aturan Kalau Diberi Tugas Untuk Karena Kasian Tidak Boleh Hebat Bu Yusya Terima kasih Bapak Ibu Sekali lagi Saya Mohon Maaf Karena Ini Dibatasi Oleh Waktu Saya Cukupkan Sekian Apabila Saya Ada Salah Kata Salah Ucap Saya Mohon Maaf Saya Akhiri Selamat Sore Sekali lagi Salam Sehat Untuk Semuanya Terima Kasih Terima 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 Profesor Dokter Alvia Hayati Selanjutnya Kita Akan Memasuki Sesi Keempat Dan Kelima Kepada Profesor Dokter Nulur Hartini SPSI MKS Kami Persilahkan Baik Terima Kasih Bapak Ibu Semuanya Salam Kenal Ya selamat sore semuanya Oke baik ini sepertinya semangat semuanya begitu ya untuk belajar bersama-sama dengan kami Tentu saja sekali lagi saya tidak menggurui Bapak Ibu yang juga sudah menekuni sebagai dosen ini Pengalamannya cukup panjang begitu ya Tapi disini saya ingin berbagi saja Suri ini kita akan membahas terkait dengan metode pembelajaran dan pembelajaran inovatif Baik saya izin share screen Bapak Ibu Baik apakah sudah muncul? Sudah ya Ya baik terima kasih Nah Bapak Ibu sebelum saya masuk pada materi tentang bentuk dan metode pembelajaran Juga model pembelajaran inovatif Saya ingin di ruang ini ada yang mau berbagi dulu begitu ya Terkait dengan pengalaman Bapak Ibu semuanya ketika Bapak Ibu menghadapi mahasiswa yang tentu saja beragam Atau kita diberikan tanggung jawab mata kuliah yang bisa jadi mata kuliah-mata kuliah yang sulit begitu ya Sehingga kita harus memutar otak kita harus menemukan metode pembelajaran yang efektif untuk mahasiswa Sehingga interaksi di kelas kalau kita masih di kelas luring begitu ya Maupun ketika pengalaman kemarin selama pandemi covid kita menjalankan pembelajaran dengan daring Bagaimana kemudian kita mendesain metode pembelajaran agar interaksi kita dengan mahasiswa itu tetap berjalan dengan efektif gitu ya Artinya apa yang kita sampaikan mereka paham Kemudian mereka juga membangun relasi yang interaktif dengan kita sebagai dosen Mungkin bisa berbagi Bapak Ibu boleh kalau boleh saya berbagi sebelum kita masuk ke materi Saya ini cerita tentang mata kuliah yang di psikologi itu menjadi mata kuliah yang dulu itu sulit banget begitu Bahkan untuk mencapai nilai A dan AB itu prosentasenya itu kecil banget gitu ya Nah setelah di tim pembelajaran itu ya tim teaching itu kemudian hadir dosen-dosen muda Dengan kreativitas dan inovasi yang luar biasa begitu ya Mata kuliah yang dulu namanya sejarah aliran psikologi ya Yang kita belajar apa tokoh-tokoh mulai dari zaman A sampai zaman Z begitu ya Terkait dengan perkembangan filosofi psikologi itu sendiri Maka dengan hadirnya dosen-dosen muda yang penuh dengan kreativitas dan inovasi itu gitu ya Metode pembelajaran yang kemudian digagas untuk mempelajari tokoh-pertokoh itu Kemudian diajarkan dalam bentuk drama Nah ternyata ketika diubah menjadi metode pembelajaran drama Dimana mahasiswa itu kemudian belajar melalui aksi gitu ya Mereka kemudian harus memerankan dalam bentuk mentokohkan tokohnya gitu ya Ternyata hasil belajar mahasiswa itu tidak semakin turun Tapi bahkan prosentase yang dapat nilai A dan nilai AB ya Tentu saja dengan alat ukur yang sama gitu ya Dengan soal yang sama ini ternyata pemahamannya Bahkan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan Ya bahkan ternyata mahasiswa itu menikmati banget Belajar dengan metode drama ini Mereka memerankan bahkan mereka bahkan menggunakan kostum yang sesuai dengan tokoh-tokohnya Ternyata mereka antusias banget ketika belajar dengan metode drama ini Dan sebelum masa pandemi kemarin Kemudian ini menjadi salah satu mata kuliah yang cukup favorit gitu ya Ketika pementasan dramanya itu bahkan kemudian bisa disaksikan oleh mahasiswa-mahasiswa yang lainnya Dan itu buat mahasiswa yang sedang memerankan atau kelompok-kelompok yang sedang menyajikan Ini sebuah penghargaan yang luar biasa Dan sungguh-sungguh di jauh dari ekspektasi Artinya jauh itu sangat-sangat signifikan perubahannya gitu ya Itu mungkin salah satu contoh saja bahwa ternyata mengubah metode pembelajaran Kemudian kita menerapkan pembelajaran yang tidak konvensional Tidak ceramah, tidak diskusi begitu ya Tapi sekali lagi harus disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliahnya Ternyata ketika kita menemukan metode pembelajaran yang tepat gitu ya Dengan pembelajaran inovasi itu akan lebih meningkatkan efektivitas Dari baik pembelajaran dari aspek kognitifnya Dari aspek psikomotornya maupun dari aspek afektifnya Itu mungkin kalau boleh berbagi Monggo mungkin satu dua bapak ibu dosen dari UKI bisa berbagi Mengembangkan metode pembelajaran baru yang kemudian itu ternyata Sangat-sangat efektif buat pembelajaran kepada mahasiswa Silahkan Silahkan siapa yang mau berbagi Silahkan bapak ibu monggo Silahkan bapak ibu monggo Halo Ibu Nur Ya ini binoto Saya mau kasih cerita aja Mungkin ada manfaatnya ya Iya bapak silahkan bapak Jadi gini saya punya pengalaman begini Ternyata murid itu Yang lebih di Mahasiswa itu Yang diharapkan itu adalah contoh konkret dari dosen Jadi contohnya begini Ada pernah apa namanya Saya ngasih mata kuliah bagaimana menulis Menulis tesis Jadi saya ditanya Bapak udah nulis belum? Jadi saya langsung diuji duluan Setelah saya katakan bahwa saya itu udah nulis Akhirnya baru nyambung pembicaraan Jadi artinya mahasiswa itu perlu juga dikasih semacam apa itu Dipantik gitu ya Baru muncul semangatnya Jadi saya yang ditanya Bapak ada karyanya enggak? Saya bilang ada Mana contohnya? Nah baru begitu tolong ditayangkan Jadi mahasiswa sekarang itu Lebih senang bu Kalau dia Kapa gitu dosen itu berbicara Dengan bukti Dengan contoh Jadi bukan lagi dalam Menurut teorinya begini Begitu yang ngajar itu Ngomong sesuatu Itu langsung ditantang Itu sepertinya bu Ada sebuah cara Untuk bagaimana Apa itu Pembelajaran itu bisa Lebih interaktif gitu Ini hanya cerita aja bu Mungkin Kurang pas juga Terima kasih Iya pas Bapak Bintol Jadi Ini juga buat refleksi Buat kita semuanya Begitu ya Jadi kalau kita menuntut Mahasiswa kita menjadi Punya prestasi maksimal Begitu ya Untuk anak-anak milenial Yang sangat kritis gitu ya Pastinya Misalkan kita menuntut Mereka dapat tesis Dengan nilai A Kita ditanya Bapak nilai tesisnya berapa Gitu ya Jadi ini Betul-betul dosen ini Jadi Harus jadi role model Gitu ya Pak Binoto ya Sebetulnya Tidak hanya Di 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 pembelajaran Gitu ya Pak ya Di rumah Kayaknya Anak-anak sekarang Kritisnya juga Seperti itu Gitu ya Misalkan nih Apa namanya Kita minta Ayo makan-makan Harus sama sayur Begitu ya Ketika kita makan Mungkin kita diintip juga Sama anak kita Tuh Bapak Gak makan sama sayur Gitu ya Ya itu contoh-contoh Sederhana Bahwa memang Anak-anak butuh Role model yang Memang betul-betul Menuntut kita Untuk jadi role model Yang positif Buat mereka Baik Terima kasih Pak Binoto Jadi mereka Harus dapat Contoh yang Konkret Sehingga mereka Tahu sebetulnya Tuntutan Yang kita Harapkan itu Batasannya Seperti apa Jadi kalau kita Menuntut kamu Harus bikin nih Naskah tesis Yang bagus Nah mereka Masih meraba-raba nih Batasan Bagus itu Seperti apa Nah kalau kemudian Kita berikan contoh Konkret Bagus nih Seperti ini Jumlah halam Halamannya sekian Kemudian di latar belakang Ketika kita harus Membahas akar Permasalahan nih Harus seperti ini Bikin akar Permasalahan Nah apalagi Kalau kemudian Contoh itu Sesuai dengan Disiplin Keilmuan Dari materi Yang kita Bahas Menjadi Pas banget Gitu Ya terima kasih Pak Binoto Baik Maga satu lagi Bapak Ibu Maga Pak Surjo Ya saya Kebetulan Saya diuki Tugas saya Bikin-bikin film ya Jadi itu memang Apa Itu menarik ya Kalau dibuat Populer ya Bu ya Jadi bahasanya Bahas Populer Gitu Ya saya sendiri Kebetulan Matematik ya Nah itu memang Harus ada Konkret ya Kalau matematik Itu kan abstrak Nah tapi Kalau kita kasih lihat dulu Aplikasinya Jadi mulai kuliah tuh Bukan FPS dulu Biasanya Tapi contoh dulu Dalam dunia nyata Itu apa Dalam dunia nyata Untuk helm Nah itu Yang abstrak tuh Jadi konkret Seperti itulah Saya juga pernah belajar Saya dapat ide ini Dari waktu saya nonton Apa Sophie World Gimana Masa Filosofi itu Filsafat itu Dijadikan Populer ya Dalam bentuk novel Dalam bentuk film Nah itu Jadi lebih ingat Yang hilang itu loh Dibuat drama Populer lah Masalah-masalah itu Kadang-kadang Saya akan kejutan Pemikiran-pemikiran Sulit Saya coba Misalnya di matematik Tuh gak mengulai Dengan rumus Tapi dengan mulai Contoh Rumus itu kan Ya sekarang Untuk dapetin Konkret itu gak susah sih Di Youtube Banyaklah artikel-artikel Di internet Tersebar Ya itu aja sih Biar saya Ya baik Terima kasih Pak Sudjo Wah ini Bapak ini pasti Apa ya Yang mendesain Metode-metode Pembelajaran digital Begitu ya Pak Sudjo Wah hebat nih Kalau saya nih Mengandalkan Dosen-dosen muda Pak Ketika Mau membuat Materi asinkronus Gitu ya Pak ya Udah kerain aja Tim yang mudah Yuk kita bikin ya Dalam 14 kali pertemuan Kita bikin Dua untuk asinkronus Atau sampai Empat untuk asinkronus Nah ini harus bikin Materi nih Harus bikin Videonya gitu ya Pak ya Itu saya minta Bantuan adik-adik Yang muda Pak Waduh terima kasih Pak Gimana mengkongkritkan Matematika Matematika kemudian Menjadi ilmu Yang bisa dicintai Gitu ya Pak ya Kemanfaatannya Menjadi real Dalam kehidupan Gitu ya Pak Luar biasa Terima kasih Bapak Baik Bapak Ibu Masih ada yang Mau berbagi Untuk Metode Pembelajaran efektif Iya Mohon izin Pernyata Iya Ibu Jansa Silahkan Saya izin bicara Sebenarnya Sejak Covid Kami masih Pertemuan daring Sudah hampir Dua tahun Jadi Mesti menemukan Cara yang tepat Untuk membantu Mahasiswa Karena Mereka juga Bosan ya Duduk di Zoom Sepanjang hari Sepanjang waktu Saya Lebih banyak Menerapkan Bentuk Flip Classroom Prof Kalau biasanya Materi diberikan Lebih awal Saya berikan Tugas dulu Menelusuri Tokoh-tokoh Kemudian Dia membuat Resume Tentang Tokoh-tokoh tersebut Kemudian Kami diskusikan Dalam Beberapa Itu Biasanya Ada Inquiry Ada Flip Classroom Dan Kayaknya Mereka Lebih tertarik Bentuk Flip Classroom Prof Untuk Pembelajaran Itu Dan juga Mengasah Kemampuan Berpikir Mereka Analisis Mereka Juga Empati Mereka Terhadap Tokoh-tokoh Yang dibedah Kebetulan Saya mengajar Di Prodi Pendidikan Agama Kristen Jadi ketika Belajar tentang Teori-teori Di bidang Agama Pak Lebih bagus Kalau Membedah Tokoh Dan itu Saya pakai Model Classroom Prof Dan mereka Betul-betul Antusias Untuk Itu Ya baik Terima kasih Jadi Iya Prof Terima kasih Jadi memang Salah satu Indikator Bahwa Mahasiswa Kita Itu Apa Petode Pembelajaran Yang kita Bangun Itu Pas Dengan Capaian Mata Mata Kuliah Kita Itu Kalau Antusias Mahasiswa Itu Tinggi Dan Kemudian Berkorelasi Dengan Nilai Yang mereka Dapat Sebagai Materi Evaluasi Begitu Oke Baik Silahkan Masih ada Bapak Ibu Yang mau Berbagi Baik Mungkin Saya Prof Ya Nanin Prof Silahkan Bu Nanin Baik Gini Prof Kalau Saya Di Fakultas Hukum Prof Untuk Mata Kuliah Tertentu Misalnya Hukum Pembedian Nah Itu Biasanya Mahasiswanya Saya Lihat-lihat Dulu Maksudnya Di kelas Itu Lebih Banyak Mahasiswanya Yang Banyak Bekerja Atau Enggak Maksudnya Yang Dia Sudah Profesional Yang Mungkin Dia Sudah S2 S3 Di Jurusan Yang Lain Baru Masuk Fakultas Atau Dia Benar-benar Anak Yang Standar Yang Reguler Biasa Maksudnya Dia Belum Pernah Pengalaman Bekerja Sebelumnya Tentu Akan Berbeda Pada Saat Pembelajaran Kalau Yang Mereka Sudah Bekerja Sebelumnya Biasanya Mereka Sangat Antusias Sekali Untuk Studi Kasus Jadi Pada Saat Pertemuan Dia Akan Mengucapkan Apa Istilahnya Pada Pertemuan Itu Sesuai Dengan Materi Temanya Apa Dan Itu Mereka Lebih Antusias Bagaimana Cara Memecahkan Masalah Ini Dibandingkan Dengan Mahasiswa Biasa Yang Selama Ini Hanya Dapat Teorinya Dan Biasanya Kurang Antusias Apalagi Selama Pelajaran Daring Mereka Kurang Antusias Untuk Cara Pelajarannya Tentu Sedikit Berbeda Jadi Mungkin Tidak Seperti Yang Kalau Kita Di Kelas Biasa Bisa Interaksi Tatap Muka Langsung Kalau Mereka Ini Biasanya Saya Biasanya Memberikan Suatu Kasus Silahkan Siapa Yang Mau Menjawabnya Akan Saya Beri Nilai Berarti Mereka Antusias Untuk Mendapatkan Nilai Biasanya Lama-lama Mereka Bicara Sendiri Bagaimana Bagaimana Pendapat Berbeda Beda Dan Bagi Saya Sebenarnya Bagi Seorang Fakultas Hukum Mereka Sudah Berani Berbicara Dan Berpikir Berlogika Istilahnya Sudah Sangat Bagus Sekali Mereka Sudah Mencoba Melakukan Analisis Kalau Untuk Orang-orang Yang Sudah Bekerja Tentunya Sudah Sudah Disuruh Lagi Mereka Sudah Langsung Rame Sendiri Kelasnya Kadang-kadang Waktunya Waktu Kita Berakhir Mereka Untuk Anak-anak Ini Enggak Jadi Harus Dikasih Tawaran Yang Tadi Itu Ayo Nanti Saya Tambah Poin Nilai Dan Itu Mereka Senang Sekali Mungkin Begitu Yang Dapat Saya Sampaikan Prof Baik Terima Kasih Bu Nanin Jadi Memang Kalau Mereka Yang Sudah Punya Pengalaman Tentu Saja Studi Kasus Atau Problem Based Learning Begitu Ya Bu Nanin Itu Akan Menambah Antusias Mereka Nah Kalau Kemudian Kelasnya Jadi Satu Bu Nanin Ini Metode Pembelajaran Yang Bisa Sangat Efektif Jadi Yang Mudah Ini Jadi Biasanya Kalau Di Kami Kalau Kita Menggunakan Studi Kasus Atau PBL Itu Mahasiswa Kita Minta Untuk Mencari Narasumber Di Luar Bunanin Mereka Yang Sudah Menjalankan Pekerjaan Secara Profesional Itu Mereka Harus Wawancara Mereka Harus Bertanya Tentang Kasus Yang Kita Berikan Nah Ini Sekarang Ini Kalau Itu Digabungkan Mereka Nggak Usah Kemana -mana Dispus Sumbernya Mereka Yang Sudah Punya Pengalaman Menarik Itu Bunanin Terima kasih Bunanin Mengajak Mahasiswa Diskusi Karena Dilihat Mahasiswanya Juga Punya Pengalaman Yang Beragam Dari Yang Belum Pernah Sampai Yang Mungkin Sudah Matang Sehingga Studi Kasus Kemudian Problem Peace Learning Itu Sangat-sangat Bisa Menambah Antusiasme Belajar Interaktif Antara Mahasiswa Sendiri Juga Baik Terima kasih Masih ada Bapak-Ibu Yang Pengen Berbagi Ini Materinya Gampang Banget Materinya Kita Sudah Tiap Hari Lakukan Jadi Kalau Materi Nanti 20 Menit 15 Menit Sudah Selesai Kalau Yang Mau Berbagi Baik Kalau Belum Ada Yang Mau Berbagi Saya Mau Lanjut Dulu Tentang Materi Kita Jadi Pendidik Profesional Dan Ilmuwan Yang Punya Tugas Mentransformasikan Mengembangkan Menyeberluaskan Ilmu Pengetahuan Teknologi Melalui Pendidikan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nah Tentu Saja Dalam Menjalankan Tri Dharma Pendidikan Tinggi Yang Salah Satunya Adalah Pembelajaran Di Kelas Maka Sebagai Dosen Tugas Kita Ia Mengembangkan Metode Pembelajaran Dan Pembelajaran Inovatif Nah Ini Mengingatkan Kembali Tugas Kita Di Kelas Bukan Tugas Kita Sebagai Peneliti Bukan Tugas Kita Dalam Pengabdian Masyarakat Tapi Ini Tugas Kita Dikelas Ketika Kita Melakukan Proses Pembelajaran Maka Tugas Kita Mulai Dari Merencanakan Yang Biasanya Dituangkan Dalam RPS Rencana Pembelajaran Semester Kemudian Ketika Dikelas Kita Menjadi Fasilitator Sekaligus Motivator Dan Di Akhir Semester Pastinya Kita Harus Menjalankan Fungsi Evaluator Jadi Ini Adalah Empat Fungsi Kita Tugas Kita Sebagai Dosen Ketika Menjalankan Tugas Pembelajaran Nah Kita Masih Ingat Bapak Ibu Ketika Hari Ini Katanya Uki Masih Daring Bapak Ibu Ini Kami Di Uner Sudah Perkapan Karena Surabaya Sudah Agak Lama Level Satu Sehingga Kita Sudah Mulai Luring Terutama Pembelajaran Yang Untuk Profesi Yang Ada Praktikum Tabulatorium Nya Itu Semuanya Sudah Luring Nah Mungkin Ini Situasi Ketika Belum Luring Begitu Ya Ini Yang Kita Hadapi Ini Kita Belajar Berinteraksi Dengan Mahasiswa Hanya Dengan Ini Di Layar Laptop Atau Bahkan Di Layar HP Begitu Ya Kita Seperti Kehilangan Skill-skill Yang Mahasiswa Itu Harus Belajar Di Lapangan Bahkan Mungkin Kita Tidak Bisa Menyaksikan Langsung Bagaimana Perilaku-perilaku Mahasiswa Saat Pembelajaran Di Kelas Ada Banyak Memang Keterbatasan Tapi Memang Kesehatan Adalah Yang Utama Jadi Pembelajaran Daring Memang Hal Yang Bukan Lagi Menjadi Pilihan Tapi Memang Menjadi Sebuah Keharusan Untuk Saat Ini Dan Mudah-mudahan Segera Berakhir Coba Kita Bandingkan Bapak Ibu Kita Bandingin Aja Kalau Kita Belajar Di Sini Kita Tidak Bisa Mastiin Bahwa Mahasiswa Kita Berpakaian Rapi Karena Anak Saya Sendiri Ketika Belajar Daring Atasannya Hem Bawahnya Celana Pendek Itu Di Rumah Belum Lagi Nanti Kemudian Kalau Mereka Harus On Kamera Karena Sebagian Temannya Juga Jaringannya Bermasalah Sehingga Gurunya Memperbolehkan Untuk Kameranya Off Nah Itu Belajar Sambil Tiduran Sambil Leseh Lesehan Jadi Kita Tidak Bisa Memastikan Bahwa Mahasiswa Yang hadir Di kelas Kita Sudah Belajar Untuk Menampilkan Diri Sebagai Calon Ilmuwan Atau Calon Profesional Pakaiannya Belum Tentu Rapi Belum Lagi Apakah Mereka Bangun Tidur Mandi Dan Sikat Gigi Dan Lain-lain Begitu Ya Sangat Mungkin Hal-hal Yang Dimiliki Soft Skills Yang Harus Dibentuk Sebagai Bagian Dari Proses Pembelajaran Itu Sendiri Tidak Bisa Kita Kontrol Kalau Pembelajarannya Secara Daring Tapi Sekali lagi Ini Bukan Pilihan Jadi Tidak Untuk Didiskusikan Tapi Bagaimana Kemudian Kita Mencari Strategi Mengembangkan Metode Pembelajaran Yang Kemudian Kita Bisa Meminimalkan Hal-hal Yang Negatif Atau Keterbatasan Keterbatasan Dari Metode Daring Ini Contoh Kalau Saya Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu Sudah Nerapin Saya Selalu Di Awal Saya Minta Mahasiswa Semuanya On Kamera Setelah Saya Pastikan Bahwa Mereka Betul-betul Ada Di Depan Layar Mereka Sudah Berpakaian Rapi Minimal Kalau Saya Minta Untuk On Kamera Mereka Sudah Bersisir Rapi Begitu Ya Mereka Yang Berjilbab Sudah Pakai Jilbab Dengan Rapi Saya Tidak Bisa Bayangin Kalau Kemudian Saya Tidak Minta Mereka Untuk On Kamera Bagaimana Mungkin Rambut Belum Disisir Nah Itu Salah Satu Cara Yang Saya Pakai Untuk Bisa Memastikan Bahwa Mereka Memang Siap Untuk Belajar Selain Seringkali Nanti Saya Aksennya Kadang Di Tengah Tengah Kadang Di Akhir Cuman Saya Kondisikan Bahwa Teman-teman Mohon Kalau Meninggalkan Ruang Baik Itu Ke Toilet Atau Ke Yang Lain Begitu Ya Silahkan Menuliskan Di Forum Chat Saya Karena Sewaktu-waktu Bu Nurul Bisa Me Absen Teman-teman Semuanya Biasanya Itu Salah Satu Cara Bapak Ibu Yang Saya Gunakan Ketika Mengawal Pembelajaran Daring Baik Mudah-mudahan Dan Apa Namanya Ini Juga Yang Terjadi Sekarang Di Kami Kita Sudah Sangat Beradaptasi Dengan Metode Daring Sehingga Mata Kuliah-Mata Kuliah Dengan Capaian Kognitif Pastinya Sebetulnya Bisa Dicapai Dengan Metode Daring Sehingga Mungkin Nanti Kedepannya Mungkin Prosentase Antara Daring Kuring Kalau Dulu Kita Sinkronus Dan Asinkronus Itu Prosentasenya Yang Harus Ditetapkan Nah Sekarang Mungkin Kedepan Juga Perlu Ditetapkan Karena Memang Metode Daring Pun Untuk Capaian-Capaian Pembelajaran Yang Sesuai Itu Dinilai Efektif Baik Jadi Bapak Ibu Kita Sebagai Dosen Itu Sebetulnya Betul-betul Punya Otonomi Di Kelas Jadi Kita Mau Ngapain Saja Itu Kita Punya Kuasa Kalau Boleh Dibahasakan Nah Sekali lagi Kita Mau Ngapain Agar Pembelajaran Itu Berjalan Efektif Itu Tidak Masalah Bahkan Di Standar Pendidikan Tingginya Begitu Tidak Apa-apa Kamu Mau Ngapain Di Kelas Yang Penting Ini Tidak Keluar Dari Standar Proses Pembelajaran Ada Apa Saja Dalam Standar Proses Pembelajaran Bahwa Wajib Setiap Mata Kuliah Harus Ada Rencana Pembelajaran Semesternya Yang Rencana Pembelajaran Ini Pastinya Mendukung Capaian Pembelajaran Lulusan Yang Pastinya Ini Di Struktur Perikulum Kita Secara Upuh Itu Sudah Ada Kemudian Dalam Mengimplementasikan RPS Ini Harus Didukung Oleh Ini Dosen 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 Yang Berkompeten Dosen Yang Mampu Menjadi Fasilitator Inovator Motivator Dan Evaluator Demikian Juga Kita Harus Menyediakan Sumber Sumber Belajar Yang Berkualitas Berkecukupan Dan Bisa Di Akses Pada Sisi Mahasiswa Kita Yang Juga Harus Mendorong Agar Mahasiswa Ini Mengembangkan Menumbuhkan Self Motivation Mereka Self Efficacy Mereka Dan Juga Self Regulated Mereka Sehingga Dalam Standar Proses Pembelajaran Sangat Sangat Penting Untuk Kita Mengembangkan Lingkungan Belajar Yang Kondusif Lingkungan Belajar Yang Memang Mendukung Standar Proses Pembelajaran Mau Belajar Di Kelas Mau Belajar Secara Dering Mau Belajar Di Lapangan Mau Diskusi Di Luar Kelas Begitu Ya Atau Mau Menggunakan Diskusi Diskusi Kelompok Begitu Ya Semuanya Di Persilahkan Jadi Bapak Ibu Ini Adalah Apa Hal-hal Yang Kita Bisa Terapkan Jadi Boleh Kita Memilih Salah Satu Boleh Memilih Dua Boleh Memilih Tiga Boleh Memilih Empat Boleh Semuanya Adalah Menjadi Otonomi Dosen Di Kelas Dalam Mengembangkan Standar Proses Pembelajaran Asalkan Sekali lagi Semuanya Memberikan Support Pada Capaian Pembelajaran Lulusan Ini Kontekstual Tematik Efektif Kolaboratif Student Center Learning Interaktif Holistik Integratif Dan Saintif Coba kita Lihat Penjelasannya Satu persatu Ini Jadi Proses Pembelajaran Tadi juga Sudah Pembahasannya Di sana Ini Konseptualnya Saja Begitu ya Yang kita Lakukan Toh ya Seperti ini Jadi Proses Pembelajaran Itu Harus Bisa Dilaksanakan Secara Interaktif Kemudian Membangun Pola Berpikir Yang Holistik Kemudian Juga Sebisa Mungkin Kita Menyampaikan Kepada Mahasiswa Bahwa Apa Yang kita Pelajari Itu Tidak Mungkin Didekati Dengan Hanya Satu Disiplin Keilmuan Persoalan Persoalan Yang ada Di Masyarakat Itu Semuanya Harus Didekati Dengan Antar Disiplin Dan Multidisiplin Sehingga Kerja Secara Integratif Antar Disiplin Antar Profesional Itu Pastinya Akan Memberikan Solusi Atas Permasalahan Yang Terjadi Kemudian Harus Digunakan Mengutamakan Pendekatan Ilmiah Sesuai Dengan Konteks Yang Sedang Dihadapi Sesuai Dengan Program Studi Yang Memang Ditebuni Kemudian Dilaksanakan Secara Efektif Bahkan Mungkin Bersifat Kolaboratif Tidak Hanya Dari Satu Program Studi Dan Sekali Lagi Prioritaskan Untuk Berpusat Pada Mahasiswa Biarkan Mereka Yang Berselancar Dan Aktif Belajar Oke Baik Bapak Ibu Sampai Disini Bisa Saya Lanjutkan Ataukah Ada Ada Yang Mau Ditanyakan Lanjut Dulu Lanjut Ya Terima Kasih Siap Oke Baik Ini Bentuk Dan Metode Pembelajarannya Jadi Bapak Ibu Silahkan Ini Bisa Dikembangkan Dituliskan Di RPS Kalau Bentuk Bentuk Pembelajaran Ini Adalah Bentuk Bentuknya Dalam Pertemuan Itu Boleh Lebih Dari Satu Bentuk Pembelajaran Boleh Silahkan Tapi Biasanya Memang Yang Dikembangkan Dalam Satu Pertemuan Itu Hanya Satu Bentuk Pembelajaran Bisa Kuliah Tapi Nanti Bisa Digabung Bentuknya Kuliah Dan Diskusi Kelompok Dengan Metode Pembelajarannya Kemudian Bentuknya Seminar Melalui Studi Kasus Itu Juga Boleh Jadi Ini dua hal Yang bisa digabungkan Dalam Mengembangkan Bentuk Dan Metode Pembelajaran Di Mata Kuliah Kita Ini Bentuk Bentuk Pembelajarannya Bisa Kuliah Bisa Responsi Bisa Tutoria Bisa Seminar Atau Praktik Praktik Yang Sesuai Dengan Capaian Pembelajaran Lulusannya Karena Pasti Ketika Praktik Di Program Studi Agama Dengan Yang Praktik Di Program Studi Matematik Dengan Yang Praktik Di Program Studi Hukum Pastinya Akan Berbeda Konteksnya Gitu Ya Ini Metode Pembelajarannya Bisa Melalui Diskusi Kelompok Bisa Tadi Drama Itu Sebetulnya Bagian Dari Simulasi Dan Bermain Peran Studi Kasus Pembelajaran Kolaboratif Kooperatif Berbasis Proyek Dan Lainnya Dan Bentuk Dan Metode Pembelajaran Itu Juga Bentuknya Bisa Peninggasan Kepada Mahasiswa Jadi Ini Yang Biasanya Kita Tuliskan Di RTS Kita Jadi Sekali lagi Student Center Learning Itu Adalah Mengembangkan Bentuk Metode Pembelajaran Pembelajaran Yang Sekali Lagi Ini Ya Tadi Sebetulnya Ini Juga Sudah Kita Bahas Mengembangkan Kognitif Afektif Dan Psikomator Secara Utuh Dalam Lingkungan Pembelajaran Kita Menitikberatkan Pada Metode Inquiry Dan Discovery Dimana Tugas kita Sebagai dosen Itu Yang Lebih Utama Adalah Sebagai Fasilitator Dan Motivator Nah Harapannya Bapak Ibu Kalau kita Sudah Mengembangkan Bentuk Dan Metode Pembelajaran Yang Tadi Kita Jelaskan Sesuai Dengan Standar Pembelajaran Yang Sudah Ditetapkan Di Standar Pembelajaran Pendidikan Tinggi Maka Harapannya Kita Akan Mengembangkan Kita Akan Menghasilkan Anak-anak Didik Dengan Kepribadian Yang Matang Seperti Apa Indikator Dari Mereka Yang Punya Pribadi Matang Namun Sekali Lagi Pasti Tidak Semua Anak Didik Yang Kita Didik Itu Akan Menjadi Pribadi Yang Matang Namun Sekali Lagi Semakin Banyak Prosentasenya Itu Menjadi Salah Satu Indikator Bahwa Proses Pembelajaran Sudah Berjalan Secara Efektif Apa Indikatornya Satu Mereka Tahu Mereka Harus Melakukan Apa Jadi Mereka Mengarahkan Dirinya Sendiri Kemudian Mereka Di Semester Semester Yang Lebih Lanjut Pasti Di semester Awal Belum Masih Proses Untuk Mencintai Program Studi Yang Diambil Harapannya Di semester 4 Semester 5 Bahkan Semester 3 Mereka Sudah Akan Paham Mereka Mengerti Tentang Diri Mereka Sendiri Dan Mereka Paham Apa Yang Harus Mereka Pelajari Sehingga Mereka Kemudian Bisa Membuat Sebuah Keputusan Bijak Bahwa Mereka Akan Mempelajari Ini Menjadi Bagian Dari Lifelong Learning Mereka Karena Pastinya Setiap Program Studi Itu Pastinya Ada Hal-hal Yang Terkait Dengan Orang Lain Artinya Semua Program Studi Itu Pasti Linier Pasti Ada Kebermanfaatannya Untuk Orang Lain Nah Dalam Konsep Andragogi Sendiri Maka Proses Pembelajaran Yang Student Center Learning Itu Pada Dasarnya Kita Mengajak Mahasiswa Untuk Belajar Tentang Kehidupan Mengajak Mereka Untuk Menyelesaikan Masalah Siapa Yang Menyelesaikan Masalah Ya Diri Mereka Sendiri Karena Sebetulnya Individu Adalah Pusat Pembelajaran Setiap Permasalahan Hidup Yang Hadir Kalau Menurut Konsepnya Andragogi Ini Adalah Sebuah Proses Untuk Mendewasakan Diri Menuju Aktualisasi Diri Oke Baik Bapak Ibu Saya Lanjut Lagi Gitu Ya Biar Nanti Efektif Untuk Diskusi Di Belakang Atau Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Ini Materinya Bapak Ibu Sudah Kuasai Kita Banyak Diskusi Nanti Kalau Gitu Prof Mohon Ijin Sharing Boleh Boleh Silahkan Berkaitan Dengan Metode Pembelajaran Menurut Menurut Saya Itu juga Bisa Terlihat Ketika Kita Mulai Menganalisis Capaian Pembelajaran Ya Prof Ketika Menyusun Subcapaian Itu sudah Terlihat Model Apa Yang bisa Diterapkan Saya Biasanya Menyisakan Sedikit Ruang Untuk Kuliah Pakar Saya Sebut Kuliah Pakar Supaya Fleksibel Jadi Pembelajaran Tidak Hanya Di Dalam Kelas Prof Ada Seminar Atau Bedah Buku Yang Berkaitan Dengan Capaian Dan Topik Yang Akan Dibahas Saya Akan Mengirimkan Anak Anak Kesana Apalagi Dengan Budaya Zoom Sekarang Ini Sangat Terbuka Lebar Untuk Mereka Belajar Dari Berbagai Sumber Dan Berbagai Suasana Jadi Bukan Hanya Saya Aja Yang Mengajar Tapi Dalam Seminar Seminar Bedah Buku Mereka Belajar Dari Sana Juga Tentu Masih Berkaitan Dan Sesuai Dengan Capaian Dan Sub Capaian Yang Ada Prof Terima Kasih Tapi Mereka Hanya Ikut Prof Diberi Tugas Juga Setelah Itu Kembali Mereka Membuat Laporan Dan Kita Share Di Ruang Zoom Lagi Prof Terima Kasih Terima Kasih Bu Jansa Jadi Sepakat Agar Bukan Kita Atau Tidak Kita Terus Yang Berinteraksi Dengan Dosen Jadi Mereka Kita Kenalkan Dengan Tokoh-tokoh Yang Lain Narasumber Narasumber Yang Lain Asalkan Temanya Itu Memang Tidak Keluar Dari Capaian Pembelajaran Yang Kita Sudah Tepatkan Sepakat Ibu Apalagi Kalau Sudah Kita Masukkan Di Dalam RPS Kita Jadi Mahasiswa Sudah Tahu Bahwa Di Pertemuan Yang Ketiga Saya Akan Belajar Dengan Dosen Yang Lain Di Pertemuan Yang Keberapa Saya Akan Belajar Dengan Dosen Yang Lain Kalau Itu Sudah Kita Masukkan Kedalam RPS Dan Kemudian Nanti Kita Sudah Sampaikan Dalam Kontrak Pembelajaran Maka Itu Adalah Pastinya Akan Menarik Banget Buat Mahasiswa Atau Bahkan Mungkin Sangat Mungkin Tapi Ini Biasanya Tidak Di S1 Di S2 Biasanya Saya Taruh Aja Di RPS Sekaligus Bahwa Ini Adalah Ada Dua Pertemuan Yang Mereka Bebas Nyari Guru Silahkan Kamu Ikut Pelatihan Apapun Kamu Ikut Seminar Apapun Karena Mereka Sudah S2 Pastinya Sudah Tahu Asalkan Yang Diikuti Ini Sesuai Dengan Materi Atau Capaian Pembelajaran Di Mata Kuliah Kita Semakat Ibu Jadi Ruangnya Kita Berikan Dan Kita Sudah Sampaikan Itu Sejak Kontrak Perkuliahan Di RPS Sepakat Ibu Terima Kasih Yang Lain Mungkin Ada Yang Mau Berbagi Selamat Siang Prof Siang Prof Saya Juga Sangat Terima Kasih Sekali Dengan Ikut Dengan Pekerti Ini Kebetulan Saya Barulah Jadi Dunia Belajar Mengajar Ini Yang Jadi Problem Adalah Apakah Di dalam Proses Pembelajaran Khususnya Melalui Daring Khususnya Saya Tentang Penerapan Secara Secara Fakta-fakta Yang Kami Alamin Jadi Pengetahuan Saya Dari Pratisi Saya Dari Pratisi Yang Bergabung Kepingin Memberikan Pelayanan Berbagi Ilmu Kepada Mahasiswa Ada Hal Khusus Kebetulan Saya Mengajar Bukum Bidana Internasional Dimana Ada Ketentuan Ketentuan Khusus Tentunya Kalau Didaring Sangat Terlalu Rizkan Maka Kami Apa ya Mengupayakan Untuk Tatap Muka Tetapi Karena Kemarin Tatap Muka Tidak Boleh Maka Proses Atau Model Pembelajaran Tidak Maksimal Bagi Saya Karena Apa Kalau Di Hukum Itu Kan Kalau Di Akademisi Kan Tentunya Yang Dijelaskan Kan Mimbarnya Mimbar Akademik Akademik Ambar Ini Yang Fakta-faktanya Yang Apa yang Sebenarnya Kan Gitu Kalau Di Daring Ini Kadang-kadang Kami Akan Masih Ada Pembatasan Tidak Bisa Secara Secara Full Pengalaman Atau Materi Yang Kami Dapat Dari Pengalaman Real Di Lapangan Itu Tidak Secara Nyata Mahasiswa Bisa Menerima Karena Apa Karena Saya Sendiri Sebagai Dosen Yang Membatas Ini Bagaimana Metode Apa Yang Tentunya Yang Tepat Dalam Khususnya Daring Ini Terima Kasih Bro Ya Terima Kasih Ini Bapak Haposan Ya Saya Tatok Oh Bapak Tatok Ini Pak Tatok Sudah Berapa Lama Pak Dari Praktisi Menjadi Akademisi Bapak Saya Dari Waduh Dari Praktisi Dari Kepolisian Saya Bro Dari Kepolisian Matan atas Matan atas Atas Terus Mengajar Di Buki Jadi Kepulauan Dengan Model-model Seperti ini Sangat Senang Jadi Caranya Bagaimana Jadi Bapak Berarti Nonsewuk Masih Berpraktek Juga Sebagai Profesional Di Kepolisian Bapak Tato Saya Sudah Karena Bergabung Di UTI Ini Baru Kemarin Tahun Kemarin Saya Harus Ketentuannya Kan Tidak Boleh Merangkap Diangkat Menjadi Dosen Nah Ini Menarik Banget Coba Nanti Tanya Sama Ini Bapak Ibu Dosen Yang Lain Pak Tato Jadi Pengalaman Bapak Sebagai Praktisi Ini Menjadi Materi Pembelajaran Yang Luar Biasa Buat Mahasiswa Pak Tato Nah Ini Sarannya Saya Pak Tato Nanti Mungkin Di Sini Nanti Bapak Mungkin Didorong Juga Untuk Bikin Buku Pak Tato Kalau Pengalaman Praktis Itu Kemudian Dimasukkan Dalam Modul Pembelajaran Pak Tato Wah Itu Jadi Wah Luar Biasa Bapak Untuk Mahasiswa Belajar Wah Luar Biasa Itu Saran Saya Pak Tato Nah Bapak Sebetulnya Tinggal Ngomong Aja Nanti Sama Ulki Sama Universitas Kira-kira Siapa Yang Bisa Membantu Saya Untuk Merealisasikan Ide Saya Bikin Modul Atau Bikin Sudah 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 Selamat Bapak Itu Sudah Tinggal Gini Pak Pertemuan Satu Nanti Kasusnya Ada Di Bab Satu Pertemuan Dua Tinggal Nanti Dibikin RPS Merujuk Pada Pengalaman Praktis Yang Sudah Bapak Tuliskan Di Modul Atau Di Buku Pak Terima kasih Bro Wah Luar Biasa Pak Bapak Maturnuan Bapak Baik Saya Lanjutkan Dulu Saya Pengen Bertanya Apakah Ugi Sudah Menerapkan MBKM Sudah Prof Sudah Sudah Baik Kalau Sudah Karena Salah Satu Materi D B Ini Adalah Tentang Inovasi Pembelajaran Yang Digagas Oleh Mas Menteri Yaitu Tentang MBKM Yang Ketika Itu Kita Sudah Implementasikan Saya Yakin Bapak Ibu Sudah Merasakan Bisa Mengevaluasi Dimana Kekuatannya Dimana Tantangannya Dimana Peluangnya Dan Apa yang Harus kita Terus Menerus Perbaiki Baik Jadi Sekali Lagi Bapak Ibu Jadi Konsep Pembelajaran Inovatif Untuk Saat Ini Ini Kita Inline Dengan Ide Mas Menteri Untuk Menyiapkan Kampus Merdeka Yang Salah Satu Tujuannya Adalah Menyiapkan Insan Yang Merdeka Kenapa Harus Begitu Karena Menurut Prof Nizam Sendiri Sebagai Direktur Pendidikan Tingginya Begitu Ya Bahwa Pembelajaran Di Pendidikan Tinggi Itu Harus Membangun Link and Match Antara Pendidikan Penelitian Dan Realitas Saat Ini Perubahan Dan Perpengdangan Zaman Saat Ini Kenapa Karena Sebagai Salah Satu Dampak Dari Revolusi Industri 4.0 Maka Di Indonesia Sendiri Akan Ada 23 Juta Lebih Ya Pekerjaan Pekerjaan Yang Akan Terancam Untuk Dialihkan Menjadi Otomatisasi Yang Pastinya Itu Manusia-manusia Mungkin Akan Digantikan Oleh Oleh Mesin Oleh Metode-metode Digital Yang Terus-menerus Berkembang Namun Sekali Lagi Mereka Yang Bisa Beradaptasi Mereka Yang Tetap Bisa Menemukan Peluang Ada Banyak Jenis-jenis Pekerjaan Baru Yang Tentu Saja Butuh Proses Adaptasi Yang Sangat-sangat Luar Biasa Inilah Yang Harus Kita Siapkan Pada Mahasiswa Kita Pada Lulusan Kita Sehingga Tujuan Dari Membangun Pembelajaran Inovatif Yang Dalam Hal Ini Adalah MBKM Itu Adalah Memberikan Pembelajaran Yang Luas Begitu Kepada Mahasiswa Kemudian Mempersiapkan Lulusan Untuk Memenangkan Tantangan Kehidupan Yang Semakin Kompleks Tentu Saja Harapannya Mereka Mereka Tetap Menjadi Generasi Generasi Yang Unggul Yang Tidak Tercerabut Dari Budaya Bangsa Ini Kalau Sudah Diterapkan Di Uki Saya Yakin Ini Sudah Dipahami Oleh Bapak Ibu Semuanya Jadi Menjadi Haknya Mahasiswa Untuk Mereka Mau Memilih Skema MBKM Atau Tetap Memilih Skema Yang Reguler Jadi Boleh Itu adalah Hak Itu adalah Pilihan Jadi Mereka Boleh Mengambil Pilihan Satu Seluruh Proses Pembelajaran Sebagai Sebelumnya Sebagai Struktur Kuliah Yang Ada Di Prodi Kita Namun Mereka Juga Boleh Ngambil Pilihan Yang Kedua Dimana Mereka Ada Yang Ngambil Di Dalam Prodi Di Perguruan Tinggi Di Uki Mereka Boleh Mengambil Prodi Di Luar Uki Atau Mereka Mengambil Skema MBKM Nah Ketika Menjalankan MBKM Ini Tentu Saja Kita Harus Ada Ketentuan Ketentuan Harus Ada SKSK Yang Merujuk Pada Kementerian Maupun Yang Diterbitkan Oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Sehingga Untuk Menerapkan Ini Dibutuhkan Model-model Kerjasama Dengan Mitra Kemudian Semua Aktivitas Harus Dibawah Bindingan Dosen Diperlukan SOP SOP Dan Tentu Saja Diperlukan Model-model Konversi Nilai Karena Gede banget Kalau ikut Skemanya MBKM 20 SKS Dosen-dosen Bisa Bisa Merasa Gak sesuai Bapak Ibu Jadi Perlu Ketika Mereka Magang Di A Ketika Kemudian Dievaluasi Oh Ini Cuman Setara Dengan 6 SKS Maka Konversinya Menjadi 6 SKS Oh Ini Setara Dengan 4 SKS Maka Konversi Di KHS Menjadi 4 SKS Itu Yang Juga Harus Menjadi Ketetapan Yang Dituangkan Dalam SK Ini Berbagai Macam Kegiatan Yang Kita Bisa Desainkan Mulai Dari Magang Praktek Kerja Proyek Di Desa Mengajar Di Sekolah Pertukaran Pelajar Penelitian Kegiatan Wirausaha Studi Proyek Proyek Kemanusiaan Kalau Yang Sembilan Ini Adalah Terkait Dengan Universitas Universitas Yang Bekerjasama Dengan Kementerian Pertahanan Jadi Tidak Semua Universitas Akan Memilih Skema MBKM Untuk Wajib Militer Nah Nah Ini Tujuan Belajar Di Luar Program Studi Ini Adalah Soft Kompetensi Soft Skill Yang Sudah Ditetapkan Di Dalam Buku Standar Pembelajaran Pendidikan Tinggi Bahwa Inilah Lulusan Lulusan Yang Diharapkan Lulus Dari Program MBKM Karena Mereka Harus Belajar Di Luar Prodi Mereka Harus Belajar Dengan Prodi Lain Bahkan Mereka Harus Magang Industri Atau Magang Magang Sesuai Dengan Program Studi Yang Diambil Maka Harapannya Kemampuan Komunikasi Mereka Akan Semakin Bagus Daya Kolaborasi Mereka Dengan Disiplin Ilmu Yang Lain Akan Meningkat Kemampuan Berpikir Kritis Dan Kreatif Mereka Juga Akan Semakin Meningkat Demikian Juga Kepedulian Mereka Terhadap Persoalan Persoalan Masyarakat Juga Akan Semakin Bagus Jadi Sebetulnya Interaksi Pembelajaran Baik Secara Daring Atau Luring Itu Harapannya Tidak Ada Bedanya Begitunya Bapak Ibu Karena Di Sisi Mahasiswa Mereka Juga Mengembangkan Ini Soft Skill Self Motivation Self Efficacy Self Regulated Kreatif Dan Innovation Capability Kita Sebagai Dosen Kita Juga Harus Terus Menerus Mengembangkan Networking Kita Ini Ada Sumber Sumber Pembelajaran Yang Harus Kita Sediakan Jadi Sekali Lagi Sebetulnya Baik Daring Maupun Luring Itu Sebetulnya Tidak Mengubah Esensi Dari Pembelajaran Itu Sendiri Ini Yang Menjadi Tantangannya Nah Ini Ternyata Ketika Kita Sudah Lakukan Meskipun Kemarin Itu Kita Disituasikan Di Kontekskan Karena Adanya Pandemi Ternyata Sekarang Kita Sudah Sangat Beradaptasi Dosen-dosennya Bahkan Tadi gitu Ya Pak Matematika Sudah Dibuat Videonya Sudah Dibuat Digitalisasinya Begitu ya Kita Mengembangkan Banyak Metode Pembelajaran Yang mendukung Pembelajaran Daring Dan Tentu saja Mahasiswa kita Adalah Generasi-generasi Milenial Yang Sangat-sangat Adaptif Sangat-sangat Bisa Menyesuaikan Diri Dengan Tuntutan Pembelajaran Daring Itu Sendiri Nah Ini Tadi Sudah Dibahas Juga Bapak Ibu Bahwa Ketika Memilih Metode Pembelajaran Sebetulnya Itu Sudah Kebayang Ketika Kita Membaca Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Sudah Kebayang Karena Tuntutannya Evaluated Melakukan Evaluasi Mahasiswa Harus Membangun Argumentasi Maka Metode Pembelajaran Apa Yang Tepat Ketika Capaian Pembelajarannya Sampai Melakukan Evaluasi Kalau Capaian Pembelajarannya Hanya Pada Batasan Memahami Mereka Bisa Menjelaskan Mereka Bisa Meklasifikasikan Mereka Bisa Merecognize Begitu Ya Maka Metode Apa Yang Tepat Untuk Capaian Tersebut Sepakat Bitu Ya Bujian Saya Bahwa Sudah Terlihat Sebetulnya Ketika Kita Membangun Capaian Pembelajaran Ini Beberapa Contoh Saja Ini Yang Tuntutannya Hanya Sampai Pada Penyampaian Informasi Kita Bisa Kuliah Kita Bisa Melakukan Demonstrasi Ketika Tuntutannya Lebih Tinggi Melakukan Pemahaman Secara Utuh Begitu Ya Maka Tugasnya Bisa Mekalah Isai Roleplay Simulasi Dan Lain-lainnya Kalau Tuntutannya Sampai pada Problem Solving Ini Metode-metode Yang Kita Bisa Pilih Praktikum Brainstorming Presentasi Seminar Studi Kasus Simposium Dan Lain-lain Demikian Juga Kalau Tuntutannya Memang Harus Magam Maka Mahasiswa Harus Menjalankan Praktek Kerja Atau Kegiatan Di Lapangan Yang Ini Yang Memang Kemarin Di Pembelajaran Daring Karena Tidak Bisa Dilakukan Kalau Di kami Di psikologi Beberapa Yang Harus Memang Melakukan Praktikum Lapangan Itu Nilainya Kita Tunda Alhamdulillah Sekarang Sudah Bisa Ditenui Jadi Nilai Sudah Bisa Dikeluarkan Karena Mereka Sudah Bisa Turun Kelapangan Meskipun Harus Mematuhi Protokol Kesehatan Dengan Ketat Secara Umum Bapak Ibu Kita Di Pendidikan Tinggi Memang Metode Yang Harus Diperbanyak Itu Adalah Diskusi Kemudian Sudah Sediakan Sumber Belajar Sebanyak Banyaknya Yang Kita Sudah Tentukan Itu Akan Sangat Membantu Mahasiswa Tentu Saja Pemilihan Metode Di Kelas Yang Bisa Meningkatkan Partisipasi Serta Kebebasan Peserta Didik Untuk Berargumentasi Sekaligus Kita harus Melakukan Proses Koordinasi Dan Menganalisis Informasi Nah Ini Yang Tadi Disampaikan Juga Bapak Bahwa Penting Untuk Kita Memberikan Ringkasan Atau Rangkuman Memberikan Contoh-contoh Konkret Dari Pengalaman-pengalaman Yang kita Sudah Lakukan Sehingga Itu Akan Menguatkan Pada Mahasiswa Kita Bahwa Memang Kita Menjadi Role Modelnya Kita Sudah Lakuin Kita Sudah Pengalaman Sehingga Mungkin Solusi-solusi Efektif Yang Tidak Ada Di Diktat Yang Tidak Ada Di Literatur Yang Kita Hasilkan Dari Pengalaman Praktek Kita Itu Akan Memberikan Inspirasi Buat Mahasiswa Jadi Sekali Lagi Bapak Ibu Dalam Memilih Bentuk Metode Dan Metode Pembelajaran Maka Yang Perlu Dipertimbangkan Yang Pertama Adalah Capaian Pembelajaran Lulusan Atau Kompetensi Mata Kuliah Kemudian Juga Ekspektasi Pengajar Tentang Kemampuan Peserta Didik Kemudian Pertimbangkan Juga Keterampilan 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 Sebagai Dosen Dalam Mengajar Dan Jangan Lupa Dihitung Juga SKS Bapak Ibu Jangan Sampai Kita Memberikan Tugas Memberikan Metode Pembelajaran Yang Melebihi SKS Mahasiswa Nanti Akan Jadi Beban Ini Terjadi Awal-awal Mengembangkan Metode Daring Banyak Siswa SMP SMA SD Yang Merasa Beban Belajar Mereka Melebihi Dari Apa Yang Mereka Harus Pelajari Karena Semua Guru Itu Ngasih PR Ngasih Tugas Orang tua Yang Dampingi Di rumah Karena Baru Beradaptasi Jadi Kualahan Jadi Merasa Bebannya Terlalu Berat Demikian Juga Harus Dipertimbangkan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Yang Ada Di Kampus Kita Baik Ini Adalah Rangkuman Dari Materi Kita Sore Ini Bapak Ibu Jadi Yang Kita Hadapi Itu Adalah Mahasiswa Dan Materi Kita Lebih Menekankan Pada Proses Pembelajaran Di Kelas Yang Harus Selalu Kita Ingat Bahwa Mahasiswa Kita Ini Adalah Pribadi Yang Dewasa Mereka Memiliki Ruang Belajar Yang Sangat Luas Setidak Hanya Di Kelas Kita Ada Banyak Lingkungan Belajar Yang Mereka Bisa Akses Baik Itu Lingkungan Belajar Formal Maupun Lingkungan Belajar Non Formal Mereka Ada Banyak Komunitas Yang Mungkin Mereka Ikuti Ada Banyak Organisasi Ada Banyak Aktivitas Yang Semuanya Adalah Ruang Belajar Mereka Yang Pastinya Juga Memberikan Instrumen Pembelajaran Terhadap Proses Pembelajaran Mahasiswa Kita Artinya Semuanya Akan Memiliki Pengaruh Pada Ro Output Lulusan Kita Artinya Keberhasilan Lulusan Itu Memang Kita Menjadi Bagian Dari Yang Memberikan Kompetensinya Namun Sekali Lagi Kita Bukan Satu Satunya Ada Banyak Lingkungan Belajar Yang Memberikan Soft Skill Maupun Hard Skill Pada Capaian Pembelajaran Lulusan Namun Sekali Lagi Karena Kita Menjadi Salah Satunya Maka Mari Kita Kembangkan Metode Bentuk Pembelajaran Model Pembelajaran Yang Betul-betul Sesuai Dengan Kompetensi Atau Sesuai Dengan Capaian Pembelajaran Di Mata Kuliah Kita Sehingga Kita Memberikan Sumbangan Yang Signifikan Pada Role Output Lulusan Kita Baik Demikian Bapak Ibu Yang Bisa Saya Sharingkan Mudah-mudahan Sekali Lagi Ini Menjadi Ruang Belajar Untuk Kita Bersama-sama Besok Insyaallah Saya Masih Akan Ketemu Dengan Bapak Ibu Semuanya Untuk Poster Munggu Kita Masih Banyak Waktu Untuk Kita Berdiskusi Silahkan Bapak Ibu Ya Saya Prof Andaru Ya Emang Tanya Sebenarnya Terkait Dengan Yang Sebelum Bisa Juga Kalau Dalam Mata Kuliah Itu Bisa Kita Memberi Tugas Atau Kegiatan Itu Diberi Beban Setara Misalnya Setara Satu SKS Dua SKS Gitu Ini Kan Sebenarnya Tetap Di dalam SKS Kita Tidak Tidak Ditambahkan Tidak Semaunya Itu saja Supaya Clear Jangan Nanti Saya Ke Mahasiswa Mahasiswa Tanya Saya Tidak Tahu Repot Itu Misalnya Mata Kuliah Itu Tiga SKS Bahwa Beratnya Tugas Ini Adalah Dua SKS Setara Dua SKS Tetapi Tetap SKS Mahasiswa Itu Tiga Terus Yang kedua Bisakah Misalnya Tidak Tugas Agak Keluar Juga Ini Karena Ini Yang Inovasi Misalnya Meminta Mahasiswa Untuk Kalau Di Kami Misalnya Kekedutaan Atau Keperwakilan PBB Untuk Berbicara Dengan Mereka Atau Untuk Menyampaikan Pikiran Atau Berdiskusi Itu Bisa Dikaitkan Dengan Tugas Atau Kuliah Sebagai Kuliah Satu Pertemuan Atau Satu sesi Gitu Atau Dua sesi Gitu Oke Terima kasih Bapak Andaru Jadi Sekali lagi Bapak Ibu Metode Pembelajaran Yang Kita Kembangkan Kalau Itu Kita Sudah Rencanakan Sejak Awal Dan Kemudian Itu Bisa Kita Masukkan Dalam Rencana Pembelajaran Semester Kita Maka Apa Tadi Yang Sudah Dijelaskan Oleh Pak Andaru Untuk Mahasiswa Ini Ketemu Dengan Perwakilan PBB Untuk Mahasiswa Ini Ketemu Dengan Ini Ini Kita Sudah Desainkan Dalam Pertemuan Di RPS Kita Pak Andaru Jadi Misalkan Dicapaian Pembelajaran Pertemuan Yang Keenam Misalkan Di Keenam Dan Ketujuh Kompetensi Yang Diharapkan Misalkan Psikomotornya Yang Tinggi Kalau Psikomotornya Yang Tinggi Sebetulnya Ketika Mereka Ketemu Ketika Mereka Membangun Relasi Ini Berarti Menjadi Hal Yang Utama Dalam Metode Pembelajarannya Jadi Mangga Bapak Itu Bisa Didesainkan Sekali Lagi Harus Kita Rencanakan Sejak Awal Pembelajaran Sehingga Masuk Dalam RPS Kita Sehingga Nanti Ada Hitungan SKS Bapak Jadi Misalkan Kita Anggap Kalau Pembelajaran Tidak Di Dalam Kelas Itu Kan Jamnya Bukan 50 Menit 1 SKS Tapi 100 Menit Untuk 1 SKS Nah Jadi Kalau Beda lagi Beda lagi Bapak Kalau Untuk Kegiatan Tidak Di Kelas Jadi Misalkan Kita Punya 3 SKS Untuk Mata Kuliah Itu Maka Aktivitas Mahasiswa Di Luar Itu Berarti Mereka Harus Kurang Lebih 300 SKA Eh 300 Jam Misalkan Begitu Bapak 3 Jam 300 Jam Lebih Pak Ya Jadi Nah Tapi Kan Itu Kita Bisa Ekivalensikan Bapak Dengan Mungkin Mereka Harus Apa Harus Aktivitas Proses Mengurus Izin Itu kan Juga Bisa Masuk Dalam Kegiatan Itu Mereka Mengurus Izin Mereka Kemudian Menyepakati Janji Mereka Kemudian Baru Bertemu Nanti Kemudian Mungkin Ada Umpan Balik Nah Itu kan Menjadi Rangkaian Dari Kegiatan Yang Kita Bisa Perkirakan Jamnya Gitu Pak Andaru Terima kasih Ibu Sepakat Bapak Untuk Langsung Mahasiswa Praktek Dengan Mereka Mereka Yang Ada Di Lapangan Itu Sangat-sangat Punya Manfaat Besar Buat Mahasiswa Terima Kasih Ibu Baik Yang Lain Boleh Tanya Prof Silahkan Kalau Saya Membuat Tugas Berbasiskan Berbasiskan Projek Itu Kira-kira Berapa Jam Ya Prof Karena Ketuluan Saya memang Semester ini Saya mencoba Mengajar Dan memberikan Tugas Berupa Proyek Dan Proyeknya Ini Ketuluan Terintegrasi Untuk Beberapa Bidang Ilmu Jadi Memang Mahasiswa Harus Yang Dalam Kelompok Itu Dibagi Dalam Kelompok Itu Harus Ada Yang Yang Berbeda Background Cuma Pertanyaan Saya Berapa Jam Biasanya Tugas Berbasis Proyek Ini Bu Saya Tidak Hapal Untuk Berapa Jam Equivalent Untuk Pembelajaran Berbasis Proyek Namun Sekali Lagi Itu Di Standar Pembelajaran Pendidikan Tinggi Itu Sudah Ada Kalau Praktikum Itu Berapa Jam Satu SKS Kalau Kemudian Berbasis Proyek Itu Berapa Nanti Monggo Nanti Dilihat Di Standar Pendidikan Diktinya Itu Sudah Ada Bapak Harus Berapa Jam Untuk Proyek Namun Sekali Lagi Kalau Itu Masuk Dalam RKS Bapak Kita Kita Bisa Misalkan Begini Bapak Di Pertemuan Awal Kita Membangun Dulu Pengantar Dan Kontrak Perkuliahan Itu Berarti Semua Mahasiswa Akan Ikut Kemudian Di Pertemuan Yang Kedua Misalkan Kita Bisa Memberikan Materi Pengantar Dulu Penguatan Kompetensinya Untuk Mereka Sebelum Menyelesaikan Proyek Nah Ketika Mereka Kita Berikan Proyek Itu Bisa Kemudian Kita Bagi Juga Tahapan Untuk Bisa Mengerjakan Proyek Itu Apa Saja Misalkan Melakukan Need Assessment Dulu Ataukah Proyek Itu Sudah Ada Dan Langsung Dikerjakan Jadi Saya Yakin Masing-masing Mata Kuliah Masing-masing Dosen Juga Meskipun Sama-sama Mata Kuliah Itu Metode Pembelajarannya Berbasis Proyek Tapi Pastinya Tahapan Tahapan Itu Pasti Berbeda Jadi Silahkan Saja Bapak Didetailkan Tahapan Untuk Membangun Proyeknya Nah Itu Bisa Kita Kemudian Bagi Dalam Pertemuan Pertemuan Di RPS Kita Terima kasih Bapak Nah Ini Ijin Sharing Saja Best Best Practice Bapak Ibu Jadi Saya Ini Menikmati Banget Saya Suka Banget Mengajar Dalam Tim Teaching Alhamdulillah Kami Selalu Minimal Dua Dosen Yang Mengampu Di Satu Mata Kuliah Minimal Itu Sehingga Saya Bisa Berbagi Apalagi Kalau Tim Teaching Ini Adalah Dosen Muda Yang Tadi Saya Ceritakan Penuh Dengan Kreativitas Dan Inovasi Nah Biasanya Di Awal Kemudian Kita Lihat RPS Yang Sebelumnya Semester Sebelumnya RPS Yang Kemarin Seperti Ini Ayo Kita Bikin Perubahan Apa Di Semester Ini Kemudian Tujuan Perubahan Itu Apa Begitu Ya Nah Itu Saya Sangat Terbantu Bapak Jadi Nanti Yang Ngerjakan Perubahan Di RPS Ini Tim Saya Dosen Yang Muda Ini Biasanya Kita Evaluasi Bareng Bapak Ibu Saya Yakin Bapak Ibu Juga Seneng Kalau Punya Tim Yang Muda Muda Yang Rajin Rajin Ya Apa Yang Kita Desain Apa Yang Kita Rencanakan Kita Pasti Bisa Implementasikan Sepakan Bapak Ibu Kalau Semuanya Kita Pikir Sendiri Kita Kerjakan Sendiri Nanti Malah Tidak Jadi Tapi Kalau Hal itu Kita Kerjakan Bersama Kita Sharingkan Bersama Insyaallah Pasti Ada Support Kalaupun Tidak Dari Tim Saya Yakin Ngomong Aja Misalkan Di Ugi Ada Kalau Kami Ada Direktorat Seperti Di IPP Ini Pengembangan Pembelajaran Sudah Ngobrol Aja Sama Tim Direktorat Yang Mengembangkan Pembelajaran Saya Yakin Pasti Akan Dibantu Untuk Merealisasikan Apa Yang Menjadi Harapan Di Mata Kuliah Kita Silahkan Yang Live Ibu Saya Srisna Ibu Oh Silahkan Srisna Mohon Maaf Tidak On Camera Karena Tadi Sinyalnya Unstable Ini Saya Mau Tanya Tentang Andragogi Tadi Disebutkan Andragogi Berarti Ini Kan Kalau Kita Lihat Dari Istilahnya Ini Adalah Pendidikan Bagi Orang Dewasa Dari 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 Andragogi Pendidikan Andragogi Andragogi A man Berarti Dewasa Kemudian Selama Ini Kita Tahunya Pedagogi Pedagogi Berarti Kalau begitu Gogginya Pendidikan Pedanya Ini Anak-anak Dari kata Teddy Nah Itu Perbedaan Utamanya Apa Dan Fokus Kita Di Andragogi Ini Yang Utamanya Apa Filosofi Dasarnya Kira-kira Apa Itu Yang saya Terima kasih Terima kasih Mbak Saya yakin Ini Bapak Ibu Yang Bergerak Di Program Studi Pendidikan Pastinya Ini Tahu Perbedaan Antara Andragogi Dan Pedagogi Yang jelas Perbedaan Utamanya Kalau Di Pedagogi Begitu Kita Sebagai Dosen Ini Sumber Utama Dalam Belajar Namun Di Andragogi Kita Bukan Satu-satunya Sumber Belajar Tapi Sumber Belajar Seperti Tadi Yang Kita Sudah Sharingkan Mahasiswa Itu Punya Sumber Belajar Yang Luas Nah Kita Ini Adalah Fasilitator Dan Motivator Beda Beda Filosofinya Di situ Mbak Srisna Tapi Bapak Ibu Yang Dari Prodi Pendidikan Pasti Bisa Menjelaskan Dengan Lebih Detil Bangga Baik Ibu Makanya Tadi Ibu Menekankan Pada Peran Itu Fasilitator Motivator Evaluator Seperti itu Karena 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 kami Sebagai dosen Hanya Membantu Mereka Untuk Tadi Ibu Sebutkan Berpikir Dewasa Dan Mandiri Terima kasih Ibu Terima kasih Saya Jauh Jauh Lebih Tinggi Training Team Team Leader Yang Memang Mereka Harus Bisa Memberikan Transfer Baik Knowledge Maupun Skill Kepada Anak Buahnya Itu ya Pak Andaru Memimpin Tim Ijin Prof Monggo Pak Jisman Pendapat Dengan Pak Andaru Sebetulnya Jadi Kebetulan Kalau Kami Di Bisnis Kebetulan Saya Di Manajemen Pajak Bu Di Vokasi Yang Nantinya Menjadi Terapan Ya Memang Dosen-dosen Yang Khusus Yang Diterapan Ini Memang Dibutuhkan Apa Namanya Psikomotor Kemudian Juga Afektif Dan Satu Lagi Yang Disebut Dengan Tadi Andragogi Akonitif Dan Andragogi Tadi Jadi Memang Kita Tidak Kalau Betul Memang Pak Andaru Bilang Tadi Itu Seorang Coach Belum Tentu Bisa Menjadi Seorang Pemainkan Kalau Kita Di Bisnis Memang Harus Mutlak Karena Kita Harus Memberikan Sebagai Role Molded And Lead By Example Artinya Kebetulan Mungkin Tadi Tertarik Dengan Pak Tato Kebetulan Kita Praktisi Sehingga Ketika Kita Memberikan Suatu Analisa Laporan Keuangan Bagaimana Menganalisi Suatu Laporan Keuangan Kemudian Membuat Suatu Analisa Common Size Dan Sebagainya Ya Memang Selain Kita Mohon Maaf Ya Mungkin Karena Dengan Pak Tato Sama Sebagai Latar Belakang Praktisi Diperbankan Gitu Ya Dan Ya Memang Dan Juga Sekarang Ini Dengan Diterapkannya Apa Namanya Undang-Undang Harmonisasi Pajak Yang Mulai Efektif Per 1 April Ini Mau Nggak Mau Suka Nggak Suka Memang Kita Ini Yang Menjadi Harus Kita Lakukannya Sehingga Proses Pembelajaran Lebih Kepada Andragogi Lebih Kepada Partisi Pasif Sebagai Fasilitator Interaktif Dan Yang Kita Berikan Teori Mungkin Akan Kita Kurang Sedikit Supaya Ketika Nanti Mereka Lulusan Lulusan Itu Sesuai Dengan RPS Itu Mampu Mengaplikasikannya Di Dalam Hal Dunia Kerja Ketika Misalnya Saya Mohon Maaf Memutuskan Apakah Pegawai Ini Diterima Atau Tidak Mungkin Barangkali Kalau IP Lulusan Ataupun Katakanlah IP Di atas 3 Sekian Itu Itu adalah Merupakan Hanya Shout Amist Aja Frog Tetapi Yang paling penting Buat saya Adalah Soft Skill Dulu Ya Soft Skillnya Itu Bagaimana Dia memiliki Artinya Apa yang Disebut dengan Knowledge Is power But Character Is small Itu yang Paling penting Di dunia Finance Integritas Itu satu Hal yang Paling Diutamakan Commitment Juga Diutamakan Dan Juga Apa Namanya Kemauan Karena Memang Kita Dikejar Kejar Oleh Dunia Keuangan Ini kan Dikejar Oleh Reporting Karena Memang Kita Di bawah Pengawasan OJK Jadi Kalau Terlambat Ya Tidak Bisa Sehingga Kita Ketika Mengajar Itu Bisa Kita Combine Menjadi Coach Coaching Juga Menjadi Mentoring Bisa Menjadi Latihan Soal Dan Segala Macam Dan Kadang-kadang Juga Tempat Kita Bekerja Juga Kita Bawa Aja Hanya Mungkin Angka-angkanya Kita Rubah Dikit Untuk Dilakukan Praktik Sehingga Ketika Mereka Di interview Dan Juga Memberikan Mahasiswa Kita Magang Di Beberapa Perusahaan Mereka Tidak Nol Sama Sekali Jadi Pendapat Dengan Pak Andaru Memang Mungkin Berbeda Disiplin Ilmu Barangkali Praktiknya Juga Berbeda Itu Itu Pendapat Dari Saya Prof Makasih Prof Matun Sepakat Buat Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Yang Sudah Punya Pengalaman Praktik Apalagi Yang Mengajar Di Vokasi Pastinya Kalau Di Vokasi Itu 60% Praktiknya Pak Jisman 40% Baru Konsep Teoritisnya Berbalik Dengan Kami Yang Ngejar Di Keilmuan Pak Jisman 40% Ini Praktiknya 60% Kami Yang Harus Memberikan Transfer Knowledge Untuk Pemahaman Mereka Baik Jadi Memang Masing-masing Program Studi Akan Punya Kalau Dikami Istilahnya Akan Punya Daya Tarik Yang Masing-masing Pastinya Berbeda Akan Punya Spesifikasi Karakteristik Yang Pastinya Berbeda Namun Sekali Lagi Kita Tadi Sudah Sampaikan Belajar Dengan Multidisiplin Belajar Dengan Apa Dari Berbagai macam Disiplin Keilmuan Itu Pastinya Akan Memberikan Pemahaman Integratif Pemahaman Yang Komprehensif Kepada Kepada Mahasiswa Kita Jadi Sepakat Tadi Dengan Semuanya Bapak Ibu Yang Ada Disini Silahkan Di Satu Dua Pertemuan Untuk Materi Kita Metode Pembelajarnya Itu Apa Ngajak Mahasiswa Untuk Belajar Dari Mungkin Praktisi Yang Lain Yang Punya Keterkaitan Erat Dengan Mata Kuliah Yang Sedang Kita Ampun Contoh Misalkan Kami Saya Mengampu Mata Kuliah Kesehatan Mental Maka Salah Satu Pertemuan Saya Menghadirkan Sikiater Yang Saya Minta Untuk Memberikan Kuliah Kepada Mahasiswa Saya Kemudian Satu Pertemuan Lagi Saya Menghadirkan Ululusan Kesehatan Masyarakat Untuk Juga Memberikan Materi Kepada Mahasiswa Saya Yang Kuliah Kesehatan Mental Sehingga Mereka Tahu Ketika Betul Betul Di Lampangan Kesehatan Mental Ini Bukan Hanya Urusannya Psikologi Bukan Hanya Urusannya Psikiater Tapi Disana Ada Kesehatan Masyarakat Disana Ada Profesi Profesi Yang Lainnya Semoga Buat Bapak Ibu Semuanya Matur Nuon Masih Ada Lima Menit Apakah Masih Ada Yang Akan Menguatkan Materi Metode Bentuk Dan Pembelajaran Inovasi Kita Sereng Aja Yang Tadi Nyambut Pak Jisman Juga Sereng Aja Bisa Pengalaman Saya Sebenarnya Kita Terjunkan Ke Lapangan Orang Itu Antusiasmenya Akan Tumbuh Luar Biasa Setelah Dari Lapangan Apa Sebeginya Ini Supaya Tujuan Kita Bisa Kecape Karena Di Lapangan Ternyata Begini Pokoknya Sangat Beragam Bahkan Ada Kasus Yang Sampai Berantem Segala Tapi Ada Kejadian Yang Sangat Menarik Sangat Beragam Lalu Baru Ditarik Ayo Kita Diskusikan Untuk Mencape Itu Gimana Jadi Coach Sama Sekali Tidak Apa Namanya Sebenarnya Tidak Tidak Mentor Tidak Ngajarin Tapi Dari Dari Pengalaman Itu Lalu Apa Yang Bisa Dikerjakan Sekarang Dengan Dengan Capaian Yang akan Ini Di Di Bisnis Saya kira Juga Gitu Mungkin Di Uki Barangkali Di Wakulat Ekonomi Atau Sebenarnya Di semua Wakultas Maksudnya Bisa Untuk Membuat Projek Projek Bisnis Yang Untuk Ngedevelop Sesuai Dengan Kapasitas Mahasiswa Tentu DHI Lebih Banyak Teori Tapi Di Pengalaman Di Tempat Lain Saya Sebenarnya Bagus Juga Terima Kasih Ijin Menambahkan Jadi Memang Kendala yang Kita hadapi Pandemi Ini Kan Sekarang Memang Mudah-mudahan Jakarta Sudah Mulai Level Satu Sehingga Kita Kemarin Itu Karena Kita Fokasi Terapan Kita Bekerjasama Dengan Dirjen Pajak Jadi Mahasiswa Mahasiswa Belum Semua Kita Undang Hanya Beberapa Sesuai Dengan Prokes Ke Orang Pajaknya Datang Ke kampus Kita Undang Bagaimana Cara Mengisi Filing Yang Kemarin Itu SPT 1770 1770 1770S SS Segala Macem Nah Betul Dengan Misalnya Mereka Apa Namanya Praktek Ya Dengan Praktek Mereka Juga Nanti Harapan Kita Memang Bisa Lulusan Lulusan Kita Itu Ketika Mereka Nanti Bekerja Mereka Selain Misalnya Mampu Misalnya Mengerjakan Sendiri Dia Akan Nanti Memberikan Transfer Knowledge Kepada Teman Temannya Di Kantor Sekiranya Mereka Misalnya Menjadi Lulusan Memang Kalau Kita Diterapan Memang Kita Lebih Banyak Praktek Dan Bekerja Sama Bahkan Membuat Semacam Tech Center Di Untuk Apa Namanya Sebagai Konsultan Pajak Nantinya Sehingga Apa Namanya Apa Yang Disampaikan Ibu Tadi Yang ada Rantai-rantainya Itu Ya Tadi Saya Ada Supaya Antara Teori Praktek Dunia Nyata Dan Dunia Kerja Menjadi Link And Match Gitu Prof Tambahan Dari Saya Terima Kasih Prof Yeh Matanun Semuanya Bapak Ibu Ini Sudah Luar Biasa Begitu Ya Kita Memang Sharing Bareng Disini Saya Juga Belajar Banyak Dari Bapak Ibu Jadi Yang Perlu Kita Garis Bawai Sekali Lagi Tadi Saya Sepakat Untuk Kita Memberikan Problem Based Learning Kita Memberikan Pengalaman Praktek Tentu saja Kita Juga Harus Tetap Berpedoman Pada Struktur Kurikulum Kita Sehingga Mulai Semester Berapa Mahasiswa Itu Diberikan Pengalaman Praktek Mulai Semester Berapa Mahasiswa Itu Harus Turun Kelapangan Karena Pastinya Harus Dipekali Dengan Konsep Teori Yang Kuat Sebelum Mereka Harus Menjalani Praktek Langsung Di Kelapangan Begitu Bapak Ibu Sepakat Terima kasih Terima kasih Saya kembalikan Kepada Ini Ada siapa Dari Direktorat Ada Mbak Deni Atau siapa Saya kembalikan Atau saya kembalikan Kepada Pak Nitya Oke Terima kasih Bapak Ibu Mohon maaf Terima kasih Selamat sore Terima kasih Salam sehat Salam sehat Amin Salam sehat Salam sehat Izin Izin Mbak Deni Mbak Den Mbak Den Mohon izin dan mohon Arahannya Ini ada Bapak Ibu para dosen Bertanya Terkait dengan Cara pengisian Apensi Kemudian Bagaimana Cara uploadnya Apa saja Nanti Setelah Mbak Abikan Untuk acara Nanti saya jelaskan Silahkan Mbak Abikan Ditutup dulu Oke Baik Terima kasih Mbak Den Ya Baik Terima kasih Mbak Deni Jadi ditutup Ditutup Tapi belum Boleh Live ya Ya Nanti siapa tahu Bapak Ibu ada Mau ditanyakan Terkait MOCC Nanti bisa langsung Ke Mbak Deni Jadi jangan Live dulu Dari ruang Zoom ini Baik Baik Kita akan memasuki Sesi foto bersama Bapak Ibu Mohon kesedihan Dari Bapak Ibu Untuk Kamera Oke baik Satu Dua Tiga Baik sekali lagi Satu Dua Tiga Baik Terima kasih Bapak Ibu Sebelum Sebelum kita tutup Sebelum kita tutup Nanti akan Lanjut ke sesi Tanya-jawab Dengan Bu Deni Kita akan tutup Dalam doa Terlebih dahulu Untuk itu Kami meminta Kesedihan dari Bapak Ferry Tobing SEMM Untuk memimpin doa penutup Kepada Pak Ferry Kami persilahkan Saya yang berdoa Iya Pak Ferry Terima kasih Bentar Oke Mari Bapak Ibu Sekalian Kita bersatu Dalam doa Ucapan syukur Dan terima kasih Kepada Bapak di surga Atas penyertaan Yang Tuhan Berikan kepada kami Pada hari kedua ini Kami dosen Dari Universitas Kristian Indonesia Telah melikuti Pelatihan pekerti Sebagai dasar kami Dalam proses Tridharma Perguruan tinggi Khususnya Proses pengajaran Terima kasih Tuhan Untuk penyertaan Tuhan Khususnya juga Kami mengucapkan Terima kasih Kepada narasumber Yang telah berbagi Pengetahuan Berbagi ilmu Kepada kami Sehingga kami Dapat memahami Dengan baik Ketika kami Memtransformasi Pemikiran Yang ada pada diri kami Kepada Para mahasiswa kami Tuhan Sebentar lagi Kami akan Kembali ke rumah kami Masing-masing Tuntun kami Dalam tangan Kasihmu Sehingga kami Bisa dengan selamat Bertemu dengan Keluarga kami Masing-masing Kami juga Mengucap terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan pada hari yang Bahagia ini Tuhan Telah terpilih Para wakil rektor Kiranya Tuhan Memberkati mereka Dalam pekerjaannya Sehingga Uki ke depan Menjadi Uki yang unggul Uki yang diberkati Tuhan Dan menjadi ladang Tuhan Ketika kita Mengabdikan ilmu Dan pendidikan kita Di Universitas Kristen Indonesia Terima kasih Tuhan Dalam Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Baik Terima kasih Pak Ferry Untuk Pelatihan pekerti hari ini Yang kedua Telah selesai Besok kita akan mulai Pukul 7.30 Mohon kesedihan Bapak dan Ibu Untuk hadir tepat waktu Untuk dress code Besok Jam 7.30 Masa Dari rumah Jam berapa ini Untuk dress code Besok kita warna hitam Ya Bapak Ibu Tapi Dijatuh Jam 8 Ya Jam 8 Kita udah mulai Jadi 7.30 Mau nanya dong Iya Kenapa Bapak Itu kan di round down Hari pertama 2-3 Saya lihat ada latihan tugas Itu Hanya Itu aja Atau Dikerjakan Supaya gak numpuk Di ujung nanti Ini nanti dengan Bu Denik Jadi Ini kami Persebutkan Bu Denik Untuk menjawab Terkait MOCC Selamat Besok Baik Luar biasa Bapak Ibu Dari UG Antosiasnya Luar biasa Ya Bapak Ibu Saya buat izin ya Untuk Mau nanya Mau nanya nih Saya gak punya baju hitam Gimana saya harus ke Apa namanya Ke mall beli Atau gimana nih Iya Kepapa Mungkin bisa dipinjami Bintik-bintik hitam Bintik-bintik hitam juga boleh Bintik-bintik hitam juga boleh Gak ada duitnya juga Beli bat Bat Oke Saya Jelaskan dulu ya Bapak Ibu ya Untuk besok Ya untuk besok Bapak Ibu pagi itu Sesuai jadwal Ada presentasi terkait Materinya Pak Hadi tadi kan ya Sudah dijelaskan Pak Hadi Yang terkait Anis kompetensi Nanti dibuat poster kan Dibuat satu Satu halaman gitu Bapak Ibu Bentuknya apa Mbak Deni Bentuknya itu bisa Gambar Bisa Bisa PDF Bisa Word Bisa Excel Sebisanya Bapak Ibu Kemudian Di upload Bapak Ibu Di sini Di hari ketiga Di MOC nya Bapak Ibu Masing-masing Hari ketiga Di sini ada namanya Kotak upload Tugas poster Kotak upload Tugas poster Di upload di sini Setelah itu Besok Poster tentang apa itu Bu Anis kompetensi Bapak Bapak Ibu Yang tadi Yang tugas dua saja Yang tugas dua saja Yang di presentasikan besok Jadi Bapak Ibu Dikerjakan tugasnya Tadi kan bertanya Gimana saya ngirim Tugasnya Tugas satu Dua Tiga Yang hari ini Dijelaskan Dikerjakan Disimpen dulu Bapak Ibu Yang di presentasikan Besok adalah Yang tugas dua saja Yang tugas Analisis kompetensi Gitu Untuk dikumpulnya Di mana Dan kapan Dikumpulkannya Hari Jumat Siang Tugas pertamanya Apa Bu Wah aku Enggak pernah dengar Oh gitu ya Pak Tugasnya boleh Dikolong Oke Satu Tugasnya ada Di deskripsi itu Enggak Di LMS Tugas satu Apa Tugas satu Ada round down Di round down Ada ke Di sini Halo Ibu Di sini Ada Namanya Di informasi umum Ada Format Format Laporan Kegiatan Di sini Ada semua Tugas tugas Bukan Bukan semua ya Tapi Seperti contoh-contohnya Seperti itu Mbak Denny Enggak cocoknya Sama Uki Oke Misalnya Seperti itu Secara gas besarnya Tapi berubah sedikit Sesuai khasnya Uki Silahkan Mbak Denny Apakah Boleh Macem-macem Mata kuliah Misalnya tugas satu Yang tadi CP Saya mata kuliah A Terus Tugas dua Mata kuliah B Terus C Yang lainnya Enggak sama Kami sarankan Bisa sinkron Itu satu mata kuliah Namun Jika tidak 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 Oh ini Enggak cocok Mbak Denny Enggak ada Yaudah Mata kuliah yang lain Begitu Bapak Ibu ya Bapak Ibu Bisa di format Di sini formatnya Word kok Jadi bisa Di Ota-ate Gitu ya Baik Kemudian Apalagi tadi Pertanyaannya ya Oh iya Untuk daftar hadir Banyak yang tanya ya Iya Bapak Ibu Hadirannya 100% ya Entah di Uki Entah di Unair Nah setiap hari Itu ada di sini Di atas Di bawahnya Hari pertama Itu ada Presensi hari Senin Kemarin Hari ini Hari kedua Presensi hari Selasa Hari ketiga juga ada Bapak Ibu besok Presensi hari Rabu Seperti ini Kalau yang dari Uki Biasanya di Melalui chat zoom Begitu Kalau saya Kalau di hari Unair Ada di MOUC Dan itu pagi Dan siang Pagi mulai jam 9 Sampai jam 10 Misalnya lebih Gak apa-apa Oke saya lihat tuh Tanggalnya Oh Jamnya Jadi Pagi Bapak Ibu Kita jam 9 Presensi Selesai Nanti sebelum Jam 12 Sudah saya rekap Saya ambil Bapak Ibu Isianya jam 14 Kosong-kosong Presensi lagi Itu yang saya ambil Begitu Halo Halo Bu Iya Hari ini Malan saya Gak Presensi yang Unair Saya pikir Cukup satu di Uki Kenapa harus Masing-masing ya Oke Nanti Nanti akan saya Diskusikan dengan Dengan pihak Uki Yang pasti Bapak Ibu Harus presensi Karena entah di saya Entah di Uki Nanti kami saling Sinkron Koordinasi lah Sinkron ya Nanti Entah di Uki Entah di Unair Bapak Ibu bisa Presensi Jika dua-duanya Saya berterima kasih sekali Begitu Terima kasih Mbak Ada lagi Mungkin Pak Taat Silahkan Ijin tanya Bu Silahkan Pak Ini Itu Bilang Kelompat Apa Tugas kelompok Tugas kelompok Itu yang mana Saya pegang bingung Kelompoknya ada di Pelan-pelan Tugas satu Ini Daftar kelompok Poster hari Rabu Sudah saya Sudah saya Apu tadi siang Ada di informasi umum Kapan kita bisa Diskusi kelompok Tugasnya individu Tapi Bapak dikelompokkan Sekalian Satu Fasilitator Besok ada Satu Fasilitator Ada Sepuluh orang Presentasinya Kurang lebih Sepuluh menit Karena Waktunya Hanya 120 Menit Yang buat besok Cuma yang dua Itu dulu kan Betul Tugas dua saja Yang poster nanti saja kan Yang posternya besok Tugas dua kan Poster analisis kompetensi Yang analisis kompetensi Sama yang CPL CPL itu Yang CPL Sama yang Tugas mahasiswa Itu Dikerjakan Disimpan dulu Besok itu Cuma kompetensi Yang bentuknya Betul Yang kotak-kotak Tensi Alhamdulillah Pak Singgi Nanti boleh contohan Sama Pak Singgi Ketertan terbaik Oke Izin bertanya Besok itu kan Kebetulan saya Ada kegiatan lain Ada Ini sih Mau Model driving Gitu kan Jadi Sedang pulang kampung Karena ngejar itu Bu Ngejar apa Ngejar Biar gak macet Ngejar ke tapi Pak Wah jangan ya Pak Ngejar gak macet Nah Itu besok kan Jadwalnya presentasi Saya di kelompok tiga Nah itu gimana ya Bu Iya Bapak harus online Iya online iya Cuman ketika presentasinya Gitu Apakah Nanti saya koordinasi dengan Apa Instruktur di kelompok tiga Supaya nanti bisa Berhenti di rest area Untuk presentasi Jadi mungkin Bapak bisa kondisikan Kira-kira kalau Bapak Di rest area itu Kira-kira jam berapa Karena presentasinya Mulai jam 8 Sari jam 10 Oh iya Bapak bisa memperkirakan Kira-kira Bapak presentasinya Di jam berapa Gitu Oke Iya Iya Itu berarti Koordinasinya langsung Di 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 Langsung di break roomnya Ya Bu Misalnya minta izin Bapak Saya bisa Kira-kira jam 9 Karena saya mau ke rest area dulu Buat presentasi Iya Berarti itu yang tadi Iya Oke Terima kasih Ya Pak Taat Ya Ada lagi Bapak Ibu yang lain Mbak Link M-O-O-C-nya Kadang-kadang mati Mbak Gak bisa diakses Mbak Saya udah dari kemarin Sampai hari ini Juga mati terus Gak bisa diakses Gak tau kenapa Mbak Kalau di laptop saya Gak berpulsa kali Pak Dengan Bapak Bapak siapa ya Pak Pak Iopi Pak Mbak Kalau di laptop saya Mbak Ya gak tau yang di lain Mbak Oh gitu Kalau itu saya coba buka di tempat saya ya Pak Terus saya tunjukkan di layar Saya share Ini contoh posternya doang boleh Kayak gimana Sudah lihat itu belum Apa namanya yang M-O-O-C-nya itu Yang format laporan kegiatan Ada di format itu terbit Posternya kalau gak salah ya Poster itu seperti kayak Ada kotak-kotak Ada panah-panah Ada kok contohnya Pak Ada Oke Buka dulu Laporannya tadi Di materian Sebentar saya cek lagi ini Nanti Pak siapa Pak Iopi ya Pak Iopi ya Mbak Ya Pak Iopi Iya Traktur buka juga 10 menit yang lalu Masih gak bisa Mbak Oh gitu Iya di laptop saya Mbak ya Takutnya yang lain bisa Ntar sangkanya saya Profopator Internetnya Pak Mungkin internetnya Jaringannya mungkin Saya bisa nih Tidak pakai rantai kali Begitu Jadi ada lagi mungkin Ada selain Pak Iopi Saya sebenarnya Lihat Akunnya Di mana Bu Ada di laporan Mbak Den Mbak Den Ijin Mbak Den ini ada Dr. Yusias Dr. Fidi Pak Leonard Tanya nih Katanya ada gak sih Contoh Format Laporan tugasnya Tadi Contohnya ada Bu Di format Contohnya Udah ada Format laporan kegiatan Yang ditunjukkan Tadi Tanya itu Ada yang bisa Dimintain tolong Bikinkan gak Itu aja Oh itu Ya Bapak mungkin Kalau saya buat Tepet setifikat Kalau saya buatkan Nanti saya dapat Sertifikat Tepetan Bapak Kalau contohnya Ada Sudah Ini ada Tanya lagi nih Ibu Leni nih Katanya Bisa minta tolong jelasin lagi enggak Tugas posternya Ini bukan dosen Bu Tadi kan udah dijelaskan sama Pak Hadi Jadi begitu, jadi makanya Tadi Bapak Ibu Yang setelah Waktu ada menjelaskan itu Jadi mohon diperhatikan Karena saya sebagai Mbak Aca disini hanya Saya tandik, bukan dosen Jadi saya juga enggak tahu bagaimana cara membuatnya Untuk format sudah saya siapkan Jadi mungkin bisa Dilihat di PPT Sama di MESN Sama laporan Yang sudah saya share Saya bukakan Aja ya Bapak Ibu Kalau misalnya belum bisa Buka MOJ nya, saya bukakan aja Disini Ini contohnya Oh yang itu Ya sudah yang contoh Yang CP juga tugasnya sudah Saya kasih contoh Tapi disesuaikan Bapak Ibu Kemudian nanti tugas tiga juga Jadi kayak Bu Alvia tadi kan sudah ada di PPT Itu ada di mana Bu? Oh ada di MOJ Ibu Ya di MOJ Di bagian umum Saya share lagi ya Kita tinggal masuk disitu aja ya Bu Soal-soal Apa jawaban kita ya Tugas-tugas kita Ya disesuaikan sama Yang Ibu Mata kuliahnya Ibu ya Iya Ya Gitu Tugas besok Langsung masuk aja ya Tugas satu Tugas dua Disitu kita isi ya Betul Jadi satu file Jadi gak sendiri-sendiri Jadi satu file disitu Tinggal masukkan aja Nanti di rename Gitu Baik Ada lagi mungkin Di MOOC menunya apa ya Yang di klik laporan Jadi tugas tadi Oke Ini saya MOOC Di informasi umum Di informasi umum Di atas sendiri Di informasi umum Iya Terus langsung kemana? Langsung Langsung dikerjakan Bapak Ini di download Bapak Ini loh Pak Saya kasih Warna lagi ya Nah ini loh Format laporan kegiatan Ini di download Pak Bentunya Word Oh iya Jadi tinggal di Di kejangan disitu Disesuaikan dengan Yang ada di UK Gitu aja Oke Oke Untuk Pak Yopi Nanti Saya kirim ke Budina ya Bisa soalnya saya Iya Mbak Terima kasih Mbak Iya Ada lagi mungkin yang lainnya Yang belum jelas Besok pagi mungkin Bapak Ibu Datang langsung Saya masukkan ke breakout room Jadi siap-siap Siap-siapnya di breakout room Gitu Kalau bisa langsung dikasih Linknya lagi Mbak Linknya aja Mbak Yang MOOC-nya Mbak Linknya MOOC Maksudnya apa Ada di Untuk masuk Iya tapi itu diklik Itu diklik gak bisa Mbak Iya besok baru bisa diklik Pak Sekarang belum Oh Oh gitu Kan apa per hari Nanti di share aja di grup Tadi Bapak Ibu Untuk upload tugas Poster ini Saya tunggu sampai Besok jam 7 ya Oke Jadi maksimal jam 7 Karena biasanya Sebelum Bapak Ibu Presentasi Tugasnya saya kasihkan Ke fasilitator Biar dilihat dulu Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Oh siap Terima kasih Besok pagi ya Besok pagi ya Besok pagi ya Besok pagi ya Jumlah Kipasih Ibu lewat mana Bu alamannya Kemana Bu kirimnya Tepat tadi di upload Cara uploadnya Mungkin ada yang Belum paham Ya begini Di hari ketiga Jelaskan Bu Yang sampai keempat kali Oh baik Kayaknya harus Harus derekam Itu Bu Sama beliau Ya Bapak Ibu Di hari ketiga Hari ketiga Di bawahnya Sini Ada kotak upload Poster Tugas poster Keluar ini Nanti Karena ada ini Admin ya Jadi disini Gak ada Kotak uploadnya Kalau Peserta ada Jadi disini Saya bisa lihat Oh berapa yang ngumpulkan 50 orang Nanti yang ngumpulkan Berapa orang Saya tahu Gitu Oh Ini totalnya berarti ya Kalau Saya gak ada Tempat uploadnya Karena saya Maksudnya Via admin Mbak Den Ijin bertanya dong Silahkan Berhina Nanti ada Ini gak Peserta Apa ya Misalnya peserta terbaik Atau peserta Rajin Ngumpulkan tugas Atau ada Reteria yang lainnya Ada gak sih Mbak nanti Mbak Insya Allah ada Oh ada Oh oke Hadiannya apa Kalau paling bagus sih Jangan termos Paling balas Mungkin bisa digunakan Di upload di Sistem itu Bisa berguna Maaf Mbak Denny Saya mau nanya Mbak Denny Ya Pak Surio Ini kan Ketika dibuka Kan ada Pekerti dosen Universitas Kristen Indonesia 2022 Ada dashboard Kursus Terus ada Kota upload Tugas poster Ya kan Nah itu kita Misalnya kita udah Kerjakan dalam bentuk Word Kita mau masukinnya Gimana Ke sini Tadi Klik yang Tugas poster Tugas poster Sebentar Tinggal di upload Saja Wordnya Bentar Bentar Jangan komentar dulu Saya lagi nanya Ini kan ada tulisan nih Ada status pengumpulan Ada status pengumpulan Ada status penilihan Ada batas waktu Ada waktu Pak Surio bisa Itu gak Di share gak Saya biasa lihat Oh gak bisa Saya gak bisa share ke situ Karena saya pakai Komputer sama pakai HP Nah Ini saya Mau nanya nih ya Nah ini Kan ada terbuka Seperti ini Terus saya mau Masukin yang poster Yang poster itu Masuk ke yang mana Ini yang Yang abu-abu itu Abu-abu yang Tambahkan pengajuan Tugas itu Iya betul Oke itu Kita klik Terus Nah itu Dimasukkan Pak Di upload Kalau kita klik Dia akan balik Lagi ke sini Kotak upload Tugas poster Terus Di drag Di seret Masuk ke Anda dapat menarik Dan meletakkan file Di sini Oh di sini Ini ya Iya Oke oke Iya Oke terima kasih Terus baru simpan perubahan Iya betul Setelah dimasukin Baru simpan perubahan Iya Oke Baik Terima kasih Sudah abut ini Sudah abut ini belum Belum ya Ada masalah Mau upload dan sebagainya Tanya ke siapa ini Helpdesknya Iya Terima kasih Boleh nanti ke kami Panitia diuki pak Dokter Suryo Nanti mengintip ya Contekannya Iya Saya juga butuh Dikirim contekan Jangan lupa ya Dokter Suryo Oke Bapak Ibu Bagi-bagi ya Dokter Suryo Bapak Ibu sudah Dokter Wiradi yang akan mengintip Contekannya Suara saya kedengeran ya Oh iya silahkan Pak Andrew Ya itu tadi kan ada tuh draftnya Untuk Buatan Itu di share ke kita atau enggak Di basement Ada di MOC Di MOC Ada draftnya ya Ada Bapak Di MOC Namanya 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 Kerangka Laporan Ada laporan Saya tuh bukan lagi ya Ya oke Ya Pak Adriano silahkan bertanya Pak Jata sendiri Pak Di informasi umum Di informasi umum Ada jadwal Ada format Tata kerja Tata tertib Ini disini semua Bu Ijin Bu Ya Bapak Siapa ini Adriano silahkan Pak Adriano Bu Kita bikin poster Atau kita bikin bagian Bu Teman-teman Kalau saya baca Maunya cimu Saya udah baca Sekilas Itu ternyata kita Resuruh buat PPT PowerPoint Nggak harus PPT Nggak apa-apa Bu Pak Jadi Bentuknya bisa Dipresentasikan Dalam bentuk Gambar Boleh PDF Boleh Word Boleh PPT juga Boleh Jadi Sepisahnya Bapak Ibu Itu Takutnya Jadi Bilangnya PDF Ada yang nggak bisa Ke PDF Ada yang nggak bisa Terus gimana Ini open Untuk semua file Jadi Jangan lupa Dikasih nama File-nya Jadi Bukan Tugas 2 Tugas 2-nya Siapa ya Ini Bisa dikasih nama Tidak bisa Dibuat Dalam hati Juga ya Nanti Saya Menerapannya Susah Pak Ada lagi Mungkin Yang lain Penjelasan Tugasnya Itu Dimana Tadi Bu Yang Dimuk Tadinya Oh ini Penjelasan Tugas 1-2-3 Gitu Ini Tadi Bu Format Laporan Kegiatan Oh ya Ini Di Download Saja Mbak Maaf Saya Tanya Lagi Ini Kan Kalau Kita Buka Di Kerangkanya Itu Kan Ada Laporan Tugas Pekerti Bawahnya Ada Nama Program Studinya Berarti Pekerti Perguluan Tingginya Uki Kemudian Lembar Persetujuan Bawahnya Itu Kan Apa Namanya Daftar Isi Habis Itu Ada Tugas Satu Itu Berarti Kita Skip Dulu Ya Kan Baru Kita Masuk Ke Tugas Dua Tugas Dua Itu Di Isi Terus Nanti Word Ini Dikirim Semua Atau Tidak Bapak Cuma Yang Dua Aja Cuma Yang Tugas Dua Aja Diambil Diambil Kita Kopi Dulu Tugas Dua Kita Pindah Ke Word Baru Nanti Kita Masukkan Kedalam Kotak Tadi Iya Tadi Oke Terima Kasih Tapi Bagannya Bukannya Bahkan Sesuai Dengan Mata Kuliah Bapak Tadi Cuma Contoh Iya Bagian Ini Juga Boleh Dipakai Tapi Diganti Sesuai Dengan Mata Kuliah Juga Boleh Kan Baik Terima Kasih Oke Oke Pak Silahkan Yang Lainnya Mungkin Sebelum Ya Udah Bapak Bapak Ibu Dokter Mungkin Ada Yang Mau Praktek Ada Lagi Mungkin Yang Mau Pertanyaan Tanyakan Lagi Terakhir Ibu Dari Saya Itu Yang Kerangka Laporan Kan Sebenarnya Nanti Setelah Akhir Pelatihan Itu Yang Wajib Dikumpulkan Jadi Semua Tugas Di Situ Nanti Siapa Ini Susilo Ibu Betul Dari Satu Kupal Itu Dikumpulkan Iya Maksudnya Gitu Sebagai Syarat Lulusan Berarti Thank you Terima Kasih Terima Sudah ya Bapak Ibu Saya Akhirin Dulu Masukin Ke Format Tadi Misalnya Ini Masukin Tugas Dua Besok Masukin Dengan Cara Yang Sama Tugas Satu Tugas Itu Juga Tidak Bapak Cuma Tugas Dua Saja Nanti Semua Tugas Akan Di Email Semua Tugas Akan Di Email Kecuali Tugas Dua Yang Tadi Tapi Besok Waktu Di Email Tugas 23 456 Itu Tugas Duanya Di 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 Upload Di Kerangka Tugas Tadi Ya Bu Bukan Di Kerangka Laporan Bukan Ibu Upload Di Hari Ketiga Bu Di Hari Ketiga Di Di Ketiga Di Ketiga Di Di Ketiga Di Ketiga Upload Tugas 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 Contohnya Kerangkanya 1 6 Tapi Untuk Yang Dua Di Upload Di Sini Oke Oke Bapak Ibu Besok Jam Tiga Jam Tujuh Tiga Tiga Tugas Ya Bapak Ya Bapak Jam Tujuh Tiga Tugas Ya Itu Baik Bapak Ibu Terima Kasih Semoga Bapak Ibu Besok Prestasinya Lancar Semuanya Amin Oke Baik Saya Anjiri Dulu Mohon Maaf Jika ada Kekurangan Selamat Sore Terima Kasih Mbak Denny Terima Kasih Bapak Ibu Terima Sampai 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 Semangat Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Bapak Ibu Semuanya Terima Kasih Pak Andrew Pak Pak Jis Selamat Bos Terima 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 Semangat Ya Pak Semangat Terima 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 Terima